Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Suketirang Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Arumi Gadis miskin yang dibully dan diperkosa Cerita ini ditulis oleh Meira Oke seperti biasa sebelum keceritanya bagi kalian yang belum subscribe channel Suketirang Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Suketirang Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enzo Let's begin Pagi itu suasana desa seraji terlihat mendung Awan berkabut dan sedikit gerimis Suasana terlihat sepi Karena semua orang sepertinya enggan keluar rumah karena cuaca yang sedikit menusuk tulang Rumah-rumah panggung berjejer hanya terlihat beberapa orang saja yang tengah menatap langit yang terlihat muram Namun Arumi hidup penuh dengan macam-macam Dia juga keterbatasan mental Tetapi bagi Joko Arumi adalah putri yang sangat dia sayangi Ibu Arumi Latifah sudah meninggal Beberapa tahun lalu karena sebuah penyakit yang dideritanya Dasar buka sableng Udah tahu hujan kok malah diam saja disana Rutuknya lagi Arumi hanya diam Dia menyapu lapangan yang terlihat sepi Tidak ada siapapun disana Ia mencari anak-anak lainnya yang biasa bermain Kemana Aisyah ya Kok mereka gak ada disini Ujar Arumi sambil melihat sekeliling Ia pun berjalan mendekati sosok seorang ibu yang tadi merutukinya dan bertanya Bule Dimana Mira Tanya Arumi Di dalam Kamu itu sudah tahu hujan kenapa masih kelayapan Sudah sana pulang Nanti Aida ibumu marah Rumi mau main bule Kamu ini Nanti kamu kena marah ibumu Mau kamu dipukul lagi Arumi menggeleng Ia pun menunduk mengingat bagaimana perlakuan Aida ibu tirinya Perlahan ia berbalik Dan melihat seorang nenek melambekan tangannya Sini Nak Rumi Panggil Nek Karsi sosok yang selalu memberinya kehangatan pada Arumi Iya Nek Kamu mau kemana Rumi mau main Nek Tapi kok mereka gak ada Rumi sayang Ini hujan Jadi mereka gak keluar rumah Rumi main sama nenek mau Ma Arumi Arumi Belum sempat Arumi menjawab pertanyaan Nek Karsi Suara lantang dari samping jalan memanggilnya dengan wajah penuh dengan kemarahan I Ibu Dasar anak gak tahu diri Sudah tahu hujan masih saja keluyuran Harusnya kamu itu cuci piring di rumah bantuan ibu Aida sudah Arumi kan hanya ingin bermain Selah Nek Karsi Eh Nenek di rumah saja Dia bukan anak kecil lagi Harusnya dia itu sudah bisa kerja Bantuin saya Ini malah keluyuran Giliran lapar dia pulang Kerepotin Aida Kamu kan tahu Arumi Iya saya tahu Dia itu anak bodoh Nek Jadi gak usah diingatkan terus Ya ampun dah Sudah Ayo pulang Kamu pikir saya cuci pakaian kamu itu tidak pakai tenaga Arumi pun ditarik oleh Aida ibu tirinya Sampai ke rumah ia diperlakukan kasar Hinaan dan cacian sudah seperti makanan bagi Arumi di setiap waktu Bahkan semua keluarga Aida hanya memperlakukan dia Sebagai orang gila Meski seringkali Joko menenggurnya Namun tetap saja jika Joko tak ada Arumi Hanya menjadi bahan rundungan keluarga dan teman-teman seusianya Ketemu di mana lagi tuh anak Di rumah Nek Karsi Di mana dia suka sembunyinya disitu Saud Aida pada ibunya Leah Lagian si Joko Kenapa gak dibuang aja sih tuh anak Nyusain aja Abah itu susah bu Buat dikasih tau Apalagi soal anak ini Padahal apa sih gunanya dia Udah bodoh udah besar masih suka kayak anak kecil Harusnya kalau dia gak begini mungkin udah menikah Dan sekarang boro-boro menikah Mana ada yang mau sama orang cupu kayak dia Arumi hanya menatap Aida dengan Netra yang sudah menganak sungai Arumi memang sedikit memiliki kekurangan Tapi pikirannya sama seperti anak-anak lainnya Hanya sedikit perbedaan dari tubuh dan cara bicaranya Arumi pun melenggang pergi dan memasuki kamarnya Rasa sesakia rasakan Ia berharap ingin hidup normal seperti anak-anak lainnya Tapi apa daya Takdir Tuhan di luar keinanya Selalu begitu Pergi begitu saja tanpa pamit Ya dasaran ketau diri Cicit Aida Sejak pagi Arumi hanya mengurung diri di dalam kamarnya Panggilan Aida dan adik dirinya Amel tak ia hiraukan Ia hanya menangis merindukan sosok ibu yang 10 tahun lalu bersamanya Hanya Joko dan Latifa yang selalu memperlakukan dirinya dengan baik Dan peduli dengannya Bu Rumi rindu ibu Arumi berucap dengan sangat liri Menatap suasana di luar jendela yang mulai terang dan mulai melihat cahaya matahari Arumi Ingatlah Bagi ibu sama abah Kamu itu sangatlah cantik Pintar dan cerdas Semoga suatu saat nanti Rumi jadi anak baik Kata-kata Latifa kembali terngiang di telinganya Membuat Arumi semakin merindukan sosok Latifa Ia menatap sebuah foto lusuh di tangannya yang sengaja ia simpan sebagai pengobat rindu pada sang ibu Arumi 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 tersentak Mendengar suara ramai yang memanggilnya Terlihat beberapa teman yang sudah berada di depan rumah dan menunggunya Ia pun beranjak hendak menemui mereka Aisah Kalian kesini Iya rum Kami mau ngajak kamu belajar di rumah Tika Saud Aisah Belajar Belajar apa Sudah kamu ikut kami aja dulu Nanti kamu pasti tau Iya kan ti Iya Tapi kamu izin dulu sama bu Aida Enggak Enggak Rumi mau ikut Aisah Ya sudah kita berangkat Aisah dan ketiga temannya membawa Rumi Mereka hendak sedikit memberikan sesuatu Meski Arumi seperti itu Tapi mereka tau jika Arumi bisa cepat tangkap Jadi dengan sedikit memberikan pemberitahuan dan pengajaran Arumi bisa memahami apapun Hehehe Aisah Ngapain kamu bersama orang gila itu Teriak seorang pria yang tertawa melihat Arumi Ivan Jaga ucapanmu Arumi tidak gila Kalau bukan gila apa dong namanya Arumi Yang mendengar kata-kata Ivan langsung melayangkan sebuah pukulan Ia menjambak rambutnya sampai Ivan memakai kesakitan Eh Apa-apaan kamu ah Dasar gila cupu Eh hentikan Teriak Ivan yang langsung dibantu beberapa temannya Eh Arumi hentikan Kau sudah gila ya Kau mau menyakiti dia Hardik Alif menatap Arumi sambil menunjuk wajahnya Aku tidak gila Kekalian jahat Aku tidak gila Kalau kamu tidak gila lalu apa namanya Badan aja besar tapi otak kau kecil Sambung Ivan Kekalian jahat Aku benci kalian Arumi lari sambil menangis dengan perasaan yang terluka Ketiga temannya menatap Ivan dan teman temannya Memasang wajah tak suka karena sudah mempermainkan hati Arumi Ivan Alif Jajak Kalian kenapa sih suka sekali menggaguh Arumi Apa salah dia Seru Aisyah Aisyah Sudahlah anak seperti itu ngapain kamu temani Iya dia kan cewek gila Gak waras begitu Ngapain kalian berteman sama dia Timpal jaga Hei cukup ya Arumi tidak gila Jadi jangan kalian terus mengganggunya Sudahlah Aisyah Ayo kita lanjut Gak berguna juga kita bicara sama mereka Ajak ia Tapi mereka Gia menggerakkan kepalanya sambil menggeleng Membuat Aisyah pun mengerti apa yang dimaksud Gia Aisyah dan ketiga temannya sama-sama seusianya Hanya Aisyah yang sedikit lebih tua Dan Arumi yang baru saja menginjak usia 19 tahun Paling muda diantaranya Hanya saja tidak ada yang menyukainya karena kekurangannya Yang terlahir sebagai wanita yang keterbatasan mental Selesai mereka pergi Arumi berjalan pada sebuah villa tua yang berada di ujung desa Tepat di sebuah perbatasan antara desa Seraji dan desa Lubuk Setan Tidak banyak orang yang melewati jalan itu Hanya orang-orang yang males mengambil jalan pintas yang masih ingin menapaki jalan perbatasan desa Dengan alasan villa yang mereka anggap angker Dan seringkali mereka melihat sesuatu disana Ibu Liri Arumi sambil memeluk lututnya Ibu Kenapa Arumi terlahir seperti ini Kenapa semua orang membenci Arumi Lagi Arumi terguguh oleh kesedihan di hatinya Keterbatasan mental itu bukan berarti ia tak memiliki perasaan Hanya saja sifatnya yang belum benar-benar dewasa Sehingga membuatnya seperti anak yang berusia 10 tahun di bawahnya Meski ia sudah berusia 19 tahun Arumi mendongak Telinganya Samar mendengar suara seseorang Hembusan angin menerpa tubuhnya Tercium aroma bunga kamboja dan aroma sedikit tak sedap Yang menusuk hidungnya Bau Bau apa ini Ucapnya sambil berusaha berdiri Ia menoleh ke dalam villa Terlihat bayangan yang tak jelas dilihatnya Perlahan kakinya melangkah hendak melihat sosok yang berada di dalam sana Si Arumi Ngapain kamu disini Arumi berbalik badan Terlihat sosok pria parubaya tengah menatapnya Dan berjalan mendekatinya Abah Kenapa kamu disini nak Sama siapa Tanya Joko Abah Arumi Rumi Rumi katanya gila Rumi gak gila kan Abah Tanya Arumi menatap lekat Joko Anak Abah gila Kata siapa Itu bohong Mana ada anak Abah yang cantik ini dibilang gila Gagah Abah memeluk anak gadisnya Arumi tersenyum sambil membalas pelukan Joko Tak lama ia berucap Abah Rumi Rindu ibu Nyes Dada Joko seakan berdetak lebih kencang Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Arumi Ia dapat merasakan kerinduan sang anak Ia tahu bagaimana semua orang memperlakukan Arumi Bahkan ibu mertua dan istri barunya memperlakukan Arumi sangat kasar Arumi rindu ibu Besok kita ke makam ya Kita tengok ibu sama-sama ya Liri Joko sambil mengelus pujuk kepalanya Arumi mengangguk Dengan wajah yang sama-sama bersedih Tidak ada kata selain kerinduan pada sang ibu dan istri Latifah adalah istri yang begitu sempurna bagi Joko Ya sudah Lebih baik kita pulang ya Nanti ibu Aida nyariin Arumi mengangguk sambil mengusap air matanya Suara gagak mengiringi langkah mereka Joko menatap heran pada gagak yang di atas kepalanya Setahu Joko Jika gagak bersuara tepat di hadapannya Maka akan ada sesuatu yang terjadi Bahkan itu adalah sesuatu pertanda kematian Hish Hish Usir Joko pada gagak yang terus berterbangan di atasnya Mereka pun tanpa menoleh dan hirawakan suara gagak yang terus saling bersautan Terus berjalan meninggalkan vila Yang sudah terlihat kegelapan Hanya satu jam berjalan akhirnya Joko dan Arumi sampai di rumahnya Dengan disambut tatapan masam oleh Aida istrinya Bagus ya Anak sama bapak sama saja Keluyuran bisanya Tukas Aida dengan wajah kesal Maaf bu Tadi Arumi Sudah Lebih baik bapak bawa dia masuk Dan jangan biarkan dia terus keluyuran Tanpa menjawab Joko pergi membawa Arumi Dan memintanya segera berganti pakaian Pagi sekali Joko sudah berangkat lebih dulu untuk bekerja Ia yang menjadi seorang mandor di perkebunan milik juragan Bagas Sosok yang memiliki perkebunan sawit yang berada di samping perbatasan desa lubuk setan Aida Yang sibuk menyiapkan sebuah makanan untuk bekal yang akan diantarnya Karena Joko yang tak sempat sarapan karena tugas yang memang sudah disepakati Arumi yang tengah menjemur pakaian dipanggil oleh Aida Dan memintanya untuk mengantarkan bekal untuk abahnya Ingat ya Jangan sampai kamu pergi kemanapun Abah kamu pasti nungguin bekal ini Tuturnya menjelaskan pada Arumi Iya bu Arumi pergi Yaudah sana Awas ya Kalau sampai tidak sampai sama apa Ibu hukum kamu Arumi mengangguk Namun Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya Entah kebahagiaan ataupun apa yang sendiri pun tak tahu Pertama kalinya Aida mengatakan ibu padanya Meski dengan cepat Aida menutup mulutnya Arumi pun melangkah menjauhi rumahnya Ia berbalik menatap Aida yang masih berdiri menatapnya Ia tersenyum Meski Aida kembali memasang wajah masam Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang Aida yang tengah duduk sambil merajut sebuah kain pun bangkit Melihat kepulangan suami Ia menyalaminya dan duduk di samping Aida Tak berapa lama Joko meminta Aida menyiapkan makanan Bu Tolong ambilkan makanan Abel lapar Dari pagi tidak makan apapun Dek Loh Bukannya Arumi datang kesana Sudah aku suruh bawakan bekal untuk apa loh Kemana lagi tuh anak Pasti asik bermain lagi sambil dia lupa bawakan bekalmu bah Sungut Aida dengan kesal Sambil menyiapkan makanan untuk suaminya Itu anak benar-benar harus dikasih pelajaran Rutuk Nelia Sudah bu Dah Biarkan saja kalau memang asik bermain Saya tidak apa-apa Saud Pak Joko Itulah Abah Selalu saja manjakan dia Sudah besar bukan makin pintar malah bikin tolol Makin tolol otaknya Sudah gila malah nabah gila Pekik Aida yang sangat membenci Arumi Pak Joko tak menyautin lagi perkataan istrinya Ia terus menyantap makanan yang sudah disuguhkan oleh Aida Brak Rantang itu ditendang begitu kuat oleh Ivan dari belakang Saat Arumi sedang bersenandung Ria membawa bekal untuk abahnya Mata Arumi membelalak saat bekal otakabannya jatuh berhamburan di tanah Sampai ayam dan kucing pun menghampiri memerebutkan makanan untuk Pak Joko Arumi mengusir ayam dan kucing yang menyantap segera makanan yang tumpah di jalan Arumi melirik ke arah Ivan dan temannya yang tertawa puas Melihat bekal Arumi berhamburan Arumi memasang raut wajah kesal Menghampiri Ivan dan langsung memukul kepala Ivan dengan rantang stainless begitu kuat Sehingga nyaring terdengar di kepala Eh Bangsat kok ya Alan mendorong tubuh Arumi Sampai tersunggur ke aspal dan membuat lutut Arumi luka Temenmu dulu yang tendang rantang bekal untuk abahku Pekik Arumi Berk Alan menendang punggung Arumi dan menginjaknya Sakit Lepas Teriak Arumi Kedua tangan Arumi dipegangi oleh Jaga dan Alif Kepala Arumi dijanggut oleh Alan yang masih menginjak punggung Arumi Sampai Arumi mengerang kesakitan Sakit Plak Plak Tamparan keras mendarat ke pipi kanan dan kira Arumi yang dilayangkan oleh Ivan Kau tau gak Kalau kita ini mau berjalan sama kau Kau malah pukul diriku dengan rantang Perempuan siapa Hardik Ivan Bulir bening di mata Arumi membuat pandangannya kabur Ia berusaha melepaskan diri tapi tak bisa melawan 4 orang laki-laki yang sedang menyekalnya Lepaskan aku Aku mohon Abahku sudah menungguku Rengek Arumi kemudian Sehingga Ivan memicinkan mulutnya Jaga dan Alif melepaskan tangan Arumi Begitu juga Alan yang melepaskan rambut Arumi yang dijambaknya Sehingga Arumi bisa berdiri kembali Meskipun merinti karena banyak luka di tubuhnya Baru saja Arumi tegak berdiri dan melangkah kaki secara tertarik Ivan langsung mendorongnya kembali sampai Arumi tersungkur lagi Ivan dan ketika temannya tertawa dengan puas Melihat Arumi merasakan sakit yang luar biasa Arumi tertegun menangis menutupi kedua wajahnya Bu Andaikan ibu ada di sini Pasti aku tidak akan dirundung begini Batinnya menjerit Dasar gila Sungut Ivan yang menendang kaki Arumi dan kemudian berlalu melewatinya Begitu juga teman-temannya yang ikut menendang Arumi yang masih terdiam Sambil tengkorap di jalan Dari kejauhan ibu Irma melihat Arumi yang berusaha bangun untuk beranjak pulang Perasaannya kacau sebab ia takut kalau ibu Aida malah memarahinya Karena bekal untuk abahnya tidak sampai Astagfirullah Arumi Kamu kenapa nak? Tanya Irma yang berlari menghampiri Arumi dan membantu Arumi berdiri Arumi Dianianya sama Ivan dan Temannya Tante Rengek Arumi yang menangis seperti anak kecil di pelukan Irma Irma mengusah pundak Arumi untuk menangkannya Membantu Arumi berjalan Ayo Biar kuantar sampai di rumah Wujar Irma yang meranggul Arumi Kaki dan tangan Arumi penuh luka dan mengeluarkan darah yang begitu banyak Sehingga Irma tak kuasa membiarkan Arumi berjalan sendirian Pak Joko berjaga di depan pintu rumahnya sambil melihat jalan setapak yang tak jauh dari halaman rumahnya Perasaan Pak Joko cemas dan gelisah menunggu Arumi pulang Gak usah ditunggu si Arumi bah Palingan juga main sama si Aisyah dan bekal abah dimakan sama dia Gerutu Aida sambil melipat pakaian di atas dikar yang terbuat dari anyaman daun pandan Pak Joko menyepitkan matanya melihat Irma meranggul Arumi berjalan dari kejauhan Pak Joko segera berlari menghampiri Arumi saat ia melihat putrinya penuh luka Astagfirullah, Arumi kenapa ma? Tanya Pak Joko yang langsung membawa poang Arumi ke rumahnya Dan membaringkan Arumi di kursi panjang yang terbuat dari rotan Aida dan Nelia langsung keluar menghampiri keriuhan di luar rumah mereka Saya lihat Arumi sudah begini Katanya dianiaya oleh Ivan dan temannya Jawab Irma Alah palingan si Arumi yang nakal Dia kan gila Hardik Aida yang membuat Pak Joko nabak geram Kamu bisa gak sih? Jangan terus menyalahkan Arumi Sentak Pak Joko Ya memang benar kan? Arumi kan otaknya tolol Dia sih membuat onar dan bikin masalah terus Pak Joko tak menimpali cemoh Aida dan Nelia Ia langsung membawa Arumi ke dalam kamar Dan meminta Arumi untuk menunggu sebab ia ingin pergi membeli obat untuknya Pak Joko meninggalkan Arumi sebentar Tapi Pak Joko terkejut Saat ia kembali Arumi justru menangis semakin kencang Karena pergelangan tangan sebelah kirinya patah Kenapa bisa patah? Tanya Pak Joko Aida terdiam Tapi matanya membulas akan memberi ancaman pada Arumi Jika ia buka suara Arumi terdiam Melihat Aida yang membulatkan mata Memberi kode agar dia diam Tak mengadukan perbuatannya Hati Arumi yang sebelumnya memiliki perasaan berfikir Jika Aida memiliki sedikit kasih sayang Kini kembali dengan rasa sakit atas perbuatannya Ini Tadi Ya Allah nak Seperti ini kan nasib kamu Semua orang harus membencimu Apa salah dan dosa yang sudah abah perbuat Sehingga kamu menanggung semua ini Liri abah dengan cara hangat yang sudah membasahi kedua pipinya Tidak abah Abah tidak salah Arumi tidak apa-apa abah Arumi mendekatkan wajahnya pada tubuh abah Joko Ia memeluknya dengan segurat kesedihan Aida pun sedikit merasa bersalah Namun egonya masih terlalu besar Sehingga ia lebih mengasingkan perasaannya Aida adalah wanita yang sejak lama sudah memiliki hati pada abahnya Arumi Bahkan sebelum Latifah menjadi istrinya Namun saat itu Latifah ibu Arumi lebih dulu menanamkan cinta dari Joko Sehingga Aida hendak mengatakan perasaannya Joko sudah terlanjur melamar Latifah Disanalah awal mula Aida membenci Latifah Bahkan ia membenci Arumi karena ibunya yang telah merebut Joko darinya Abah Sudahlah jangan terus bersedih sekarang ngebati dia Biar dia cepat sembuh dan bisa bantu saya Seru Aida yang membuat abah dan Arumi melerai pelukannya Maaf Abah terbawa suasana bu Ya sudah Saya sama ibu masuk duluan Abah urus aja anak sendiri sialan itu Tanpa menunggu jawaban Aida meninggalkannya Abah hanya menggelangkan kepala melihat sikap dan watak keras istrinya Arumi hanya menunduk Menahan sakit dan perih di sekujur tubuh Andai sebelumnya abahnya tak meninggalkan dia Mungkin tangannya masih baik-baik saja Iya Arumi yang meringis dan menangis setelah abahnya pergi Dengan sengaja Aida mendorongnya hingga tersungkur Sehingga membuat tangannya mengenai ujung meja Dan saat Aida menariknya Tangan Arumi tersangkut Sehingga menyebabkan luka dan patahnya tulang pergelangan tangannya Namun beruntung Luka itu tidak terlalu parah karena Aida dengan cepat melepaskannya Maafkan abah anak Abah tak bisa memberikan kamu kebahagiaan Ujarnya dengan suara liri Bahkan air matanya kembali menetes Enggak Enggak Abah Arumi bahagia sama abah Kamu tidak perlu berbohong nak Abah tahu perasaanmu Arumi kembali menunduk Perasaan sedih di hatinya Tapi saya sembunyikan di hadapan sang ayah Harapan menjadi seorang gadis normal Tak terlahir pada nasibnya Seberapa kuat ya berusaha selalu itu Dan itu yang dia dapatkan Anda ibu masih ada Besok sayang Besok kita kesana ya Arumi mengangguk lalu memeluk abahnya Dan menangis di dalam pelukannya Suara gemerisik dan kicau burung terdengar sangat merdu di pagi hari yang begitu indah Sinan mentari pagi Menyambut suasana yang terlihat berkicau Arumi yang sedang menjemur pakaian tersenyum begitu senang Rasa sakit dan perita ia hiraukan Meski sesekali ia terlalu tertatih Karena tangannya yang selalu terasa ngilu Kalah di gerakan Arumi sudah selesai Belum abah Cepat Sebentar lagi kita berangkat Mau kemana abah Tanya Aida Kemakam Latifah Arumi rindu sama ibunya kan Oh Setelah selesai Arumi pun menghampir abahnya Dan memintanya untuk segera pergi ke makam ibunya Aida dan Lia tak sama sekali Melarang ataupun mengatakan sesuatu Mereka sholat tahirau akan Joko dan Arumi Arumi berjalan berdampingan dengan Pak Joko Menelusuri jalan setapak yang penuh bepatuan Arumi juga merangkai sebuah bunga yang ia petik sepanjang jalan Menuju pemakaman untuk ia persembahkan kepada ibunya Arumi memang terlihat seperti gadis pada biasanya Hanya saja karena kondisi fisik yang sedikit berbeda dan keterbatasan mental Membuat ia selalu bertingkah seperti anak kecil Ia selalu berteriak-teriak Kalah melihat seekor kucing, burung Dan hewan lainnya yang membuat hatinya gembira Lihat Aku Buat rangkaian bunga ini Pasti ibu senang sekali Ujar Arumi yang merangkai bunga rumputan untuk sang ibu Sesampainya mereka di pemakaman Arumi langsung memeluk batu nisan sang ibu yang terasa sangat dingin Mereka mengirim seuntayan doa untuk sang ibu Agar Latifah tenang di sisi sang maha pemilik kehidupan Pak Joko membersihkan pekarangan makam dan Arumi Masih saja terus memeluk nisan sang ibu Seakan ia sedang bersandar di bawah ibunya Untuk menumpahkan semua keluh kesah yang ia alami Sesekali ia menyekai rematanya sebab merasa sangat kehilangan Dia selalu berandai-andai Jika Latifah masih hidup Mungkin nasibnya tidak akan laras seperti saat ini Setelah sudah hampir dua jam Pak Joko mengajak Arumi untuk pulang Ia rasa cukup hari ini untuk membuat Arumi puas bertemu sang ibu Meskipun hanya batu nisan yang nampak Arumi pulang bersama dengan Pak Joko Di jalan Arumi melihat sosok kelinci sehingga ia mengejarnya Bah Arumi mau tangkap kelinci Teriaknya sambil berlari meninggalkan Pak Joko Jangan jauh-jauh Arumi Cepatlah pulang Cuaca sudah mendung Pak Joko meneriaki putrinya yang berlari mendahulinya Karena mengejar seekor kelinci Di persimpangan tiga Arumi bukan berjalan ke kanan Ia belok ke kiri karena kelinci itu terus berlari saat Arumi mengejarnya Dan Arumi pun terlanjur ke palang Kepalang riang karena ingin menangkap kelinci itu Sampai Arumi melihat empat orang laki-laki menghadangnya Dan kelinci itu terus berlari melewati empat orang yang merundung Arumi kemarin Yaitu Ivan dan teman-temannya Kenapa kau gak kejar lagi kelinci itu? Tanya Ivan yang berjalan maju sehingga Arumi beringsut mundur Arumi memutarkan tubuhnya untuk kembali pulang Tapi kedua teman Ivan langsung melarik kedua tangan Arumi Bahkan mengenai pergelangan tangan Arumi yang masih terasa sakit Teriak Arumi Lepaskan aku Kempas kawan itu tertawa puas saat Arumi berusaha melepaskan diri Sampai akhirnya lengan bajunya itu robek Dan terlihat bau Arumi yang nampak putih seperti susu Ivan, eh, lihat Ujar Alif yang melirikan mata pada Ivan ke arah bau Arumi Ivan mengetahui apa maksud dari para temannya Ia langsung meminta temannya menyeret Arumi ke sebuah pondok kecil yang terbengkalai Di sebuah kebun yang ada di sekitar sana Lepas Barang memegang tangan Arumi dan keduanya lagi memegang kaki Arumi Tidak Rengak Arumi yang berusaha mengamuk dan melepaskan diri Karena Alan merasa kesal Alan menutup mulut Arumi sehingga Ivan dengan bebas Untuk menyetubuhi Arumi Dirahinya pucuk buah dada Arumi Dan dimainkan dengan nafsu yang sangat birahi Sambil membuka bagian rok Arumi Ia langsung melampiaskan nasihatnya pada tubuh Arumi Perempuan yang mereka anggap gila itu Desaan Ivan nampak puas sampai peluh percucuran Merasa menikmati tubuh Arumi yang sama sekali Belum pernah tersentuh siapapun Arumi terus merengek Merintik kesakitan dan berusaha mencoba untuk melarikan diri Tapi tak berhasil Sampai akhirnya saat Ivan selesai menyetubuhi Arumi Mereka akhirnya berkilir melakukan pemerkosaan itu terhadap Arumi Sampai ia ditampar berkali-kali Saat mencoba untuk berteriak Arumi pun pingsan sebab merasakan sakit yang luar biasa Sampai semua bergilir menyutupi Arumi Ia masih terkapar lesu di sebuah bilik usang itu Eh, selanjutnya gimana? Tanya Alan sambil memasang res celananya Biarkan saja dia seperti itu Jawab Ivan Arumi sadarkan diri Ivan langsung merenggut rambut Arumi Sampai Arumi mendonggakan kepalanya lagi Eh, alas ya Kalau sampai kau buka mulut pada semua orang Kau akan dapat yang lebih parah dari ini Ancam Ivan dan kemudian mengempaskan Arumi begitu saja Dan yang lainnya segera pergi meninggalkan Arumi Arumi merintih Menangis dan mencoba bangun dari tidurnya Rasanya tubuhnya sangat sakit semua Ibu Ibu Teriak Arumi tak kuasa menahan semua beban yang dia alami Kini bukan lagi perempuan gila Tapi ya juga perempuan kotor yang kesuciannya dirampas secara brutal Mendengar teriakan itu Abah Joko yang sedari tadi mencari Segera mencari asal suara Arumi berada Arumi Dimana kau nak? Teriak Abah Joko A-Abah Teriak Arumi yang berusaha terus bangkit Dan tertati berjalan menuju jalan setapak Berk Arumi terjatuh dan pingsan di tepi jalan Sehingga Abah Joko mendapati Arumi yang sudah tidak sadarkan diri Arumi Arumi bangun nak Abah Joko menghampiri dan langsung memeluk Arumi Dalam pangkuannya Arumi Belum sempat Abah Joko memangku Arumi untuk membawanya pulang Pukulan keras tepat di pundaknya dilayangkan seseorang Abah Joko pun tersungkur dalam keadaan sedikit tidak sadar Dan Arumi yang memang tak sadarkan diri Kembali diseret dengan sang sadis Hingga beberapa meter mereka menyeret Arumi Lalu melemparkannya ke dalam villa yang memang sudah terlihat gelap Karena suasana sudah memasuki petang Gimana ini Kita apakan dia Kalau kita biarkan dia Kalau dia pergi pasti akan mengatakan pada Abahnya Orang lain gak akan percaya Tapi Abahnya pasti sangat mempercayai garis gila ini Ujar dicaga dengan merauh wajahnya kasar Eh diam lu Si gila ini memang nyusahin Tapi lu tau kan Dia itu meski mentalnya gila Kalau dinikmatin Bikin puas Bener Van Kenapa sih Lu ajak orang lagi PMS Pakai acara marah-marah Nih Lebih baik kita bawa dia ke atas Karena villa ini tidak pernah ada orang yang datang Kita sekap saja kalau berani macam-macam Baru kita lakuin sesuatu Tapi gimana kalau ada yang datang Ah Gue ada ide Apaan Ivan pun membisikkan sesuatu pada teman-temannya Sehingga dengan cepat mereka membawa Orumi ke lantai dua Dan dua orang lainnya keluar villa Dengan tergesa mereka membuat penghalang jalan Dengan menjatuhkan sebuah pohon di batas jalan beberapa meter dari villa Sehingga siapapun yang akan melewatinya akan kembali berputar pada arah jalan di belakangnya Di satu sisi Abah Joko baru terbangun dengan rasa sakit di pundaknya Ia meringin sambil menyapu jalanan yang sepi Ia terkejut Melihat Orumi yang sudah tidak ada lagi bersamanya Ia mengingat kembali sesaat sebelum dirinya pingsan Bayangan seorang pria yang ia lihat dalam samar Namun sayang Ia tak melihat jelas wajah yang sudah menghantamnya dengan kayu yang berukuran besar Abah Joko berusaha berdiri dengan tertati Rasa sakit di pundak membuat kepalanya ikut rasa ngilu Tak hanya kebas kemungkinan pukulan itu mengenai sarapnya Ia berjalan tertati berusaha secepat mungkin agar bisa segera sampai di rumahnya Karena hari sudah mulai menggelap Dan ia takut Arumi kenapa-napa Pak, apa kalian melihat Arumi? Tanya Abah pada warga yang ditemui di sepanjang jalan Namun mereka menggelengkan kepala dan berkata Tidak Ya Allah Semoga Arumi ada di rumah Siapa sebenarnya yang tadi memukul saya? Lirinya sambil meneruskan berjalan menyusuri jalan setapak Sesampainya di alaman rumah Abah segera menemui Aida Dan bertanya akan Arumi Namun Aida tidak tahu akan keberadaan Arumi Karena Arumi tidak ada di rumahnya Sudahlah Anak seperti dia ngapain kamu cari Joko? Dek Abah Joko tertegun Mau bagaimanapun ia tidak bisa Diam begitu saja saat dia tahu Arumi tidak pulang Apalagi dengan kondisi terakhir yang Abah Joko temui Membuat ia merasa yang tidak beres dengan Arumi Ia khawatir bagaimana jika terjadi sesuatu pada putrinya Di sebuah villa yang terbengkalai Arumi terus saja disiksa dengan Ivan dan kawan-kawannya Saat Arumi tersadar tangan dan kakinya terikat Sekujur tubuh Arumi merasa sakit karena luka lebam Dan luka dalam akibat perundungan dari Ivan dan temannya Mata terbuka menyipit Melihat Ivan dan yang lainnya sedang menunggunya tersadar Eh Sudah bangun kau Kukira mati Hmm Tahan juga dirimu ya Dengus Alan sambil menendang kakinya ke bagian kaki Arumi Aku Di mana Tanya Arumi merintih Tangan Arumi ditarik keduanya Kemudian punggung Arumi ditendang Sampai ia tersungkur dengan posisi tengkurang Sakit Tolong jangan siksa saya Rengik Arumi memohon Tubuhnya berbalik Dan Bagian dada Arumi diinjak Sampai kedua bola mata Arumi membola karena sesak Ivan yang menginjak bagian dada Arumi Ia sengaja berdiri di tubuh Arumi Seperti diinjak-injak Sampai Arumi tak lagi bersuara Karena kesakitan Air mata Arumi jatuh Kedua tangannya pun diinjak oleh Alan dan Alif Kaki Arumi dipegangi dan pakaian Arumi kembali diporoti Untuk diperkosa Ingin berteriak Tapi mulut Arumi langsung disumpal Pakai kaki Ivan Yang menginjaknya Semakin kau berteriak Semakin kau akan merasakan sakit Pakai kaki Ivan Nafas Arumi sudah terangah Ivan pun berhenti menginjak Arumi Dan bergilir memperkosa Arumi Kedua tangan dan kaki Arumi dipegangi Dan mulut Arumi disumpal menggunakan kain Pakaian dalamnya Aba Ibu Jerit Arumi di dalam hatinya Ia menyaksikan sendiri perbuatan keji Ivan Dan temannya bergilir menyetubinya Arumi benar-benar tidak tahan Sakit Sekujur tubuhnya luar dalam membuatnya ingin menyerah saja Setelah digilir oleh empat orang pria Arumi kembali disiksa Bagian kemaluan Arumi diinjak dengan begitu sangat kencang Sampai Arumi mengamuk Dan ingin berteriak sakitan Tubuhnya ditendang kesana kemari seperti bola Bahkan kepalanya terus dijambak Ditoyor dan ditampar Darah sudah keluar dari hidung dan mulut Arumi Memar di wajahnya sudah tidak melukiskan kecantikan yang ada pada diri Arumi Setan luka berdarah dan memar di sekujur tubuhnya Mempiru Bengkak Dan Arumi merasa tulang-tulangnya patah Rinti Arumi yang sudah tak kuasa lagi berteriak Pandangannya sudah kabur Air matanya sudah habis mengularkan banyak air mata karena kesakitan Degupan jantungnya pun menjadi tak beraturan Nafasnya jadi tersesak-sesak Hanya darah yang masih mengalir normal di tubuh Arumi Hari berganti jejak Arumi pun tak berhasil ditemukan Pagi sekali Pak Joko sudah pergi keluar mencari Arumi Karena ditunggu semalaman pun tidak kunjung pulang Apa yang bodoh Harusnya saya mencari dari semalam Bagaimana nasibmu nak Lirik Abah Joko sambil berjalan melewati jalan setapak bebatuan Pak Joko kembali ke tempat dimana terakhir kali ia bertemu dengan Arumi Ia berusaha mencari petunjuk Tapi tak ada sama sekali pertanda Ya Allah Dimana dirimu nak Abah Joko meraup kasar wajahnya Tidak ada henti mencari pertanda dimana puternya hilang Cari siapa nak Tanya Nek Karsi yang melewati jalan setapak Sehabis mencari daun singkong di kebun Cari Arumi Nek Kemarin bisa sama saya di jalan Sampai sekarang tidak pulang Kata Abah dengan cemas Astagfirullah Kemana dia Raut wajah Nek Karsi berubah menjadi cemas Abah Joko dan Nek Karsi mencoba mencari Arumi ke rumah teman-temannya Karena biasanya Arumi berjalan ke sana kemari mencari teman untuk bermain Namun sampai beberapa jam tidak ada tanda-tanda kehadiran Arumi Saat ini mereka pun bahkan sedang berada di ujung perbatasan Namun sebuah pohon menghalangi jalan menuju desa lubuk setan Yang memang melewati hutan tepat di samping vila Harus kemana saya cari Arumi Kenapa dia tidak ditemukan di desa Seraji Lalu kemana dia Dimana jika biasanya Arumi berada Abah terdiam Lalu ia ingat Arumi pernah terduduk di depan vila di hadapannya Namun dalam keadaan seperti itu sepertinya tidak mungkin Arumi tidak pulang Bahkan Abah melihat vila itu kosong dan sepi Jadi tidak mungkin Arumi berada di sana Sudah Mari pulang Neasi menghentikan langkah Abah Joko yang berjalan pelan menatapi keadaan vila Namun Ajakan Neasi akhirnya Abah kembali Dan mencari di tempat lain Sementara Arumi Ia tengah mengadu kesakitan Siksaan demi siksaan terus mereka berikan Tanpa merasa Ibu melihat keadaan Arumi yang sudah begitu banyak luka Ibu Abah Lirik Arumi dengan bulir bening yang menghangat di kedua pipinya Mereka hanya mengolok-ngolok sambil tertawa Setelah puas menggulati tubuh Arumi yang sudah tak berdaya Lagi Ivan menginjak perut Arumi Ia menis dengan tenaga yang sudah hampir habis Lepaskan Arumi Arumi ingin pulang Siapa yang akan melepaskan kamu Arumi? Tidak akan Karena melepaskanmu sama saja dengan menyerahkan diri Andai kau tidak seperti ini semua juga tidak akan terjadi Arumi Cengkram Ivan pada wajah Arumi dengan sangat kencang Namun Arumi mengumpulkan sekuat tenaga untuk kembali melawan Ia berontak dengan sebisanya Meski tenaganya kalah jumlah dengan tenaga pria di hadapannya Namun Arumi tidak menyerah Meski tubuhnya kembali disiksa dengan pukulan dan tendangan yang sangat luar biasa Berani kau melawanku? Ingat Arumi Meski kau pulang Kau hanya akan dihina oleh semua orang Lihat Lihat tubuhmu yang sudah kotor ini Tidak akan ada yang menerimamu di disa ini lagi Arumi Hardy Jaga menatap penyalang wajah Arumi Ini karena kalian Bukan salah Arumi Plak Plak Kurang ajar kau Arumi Jaga dan teman-temannya tak terimakan perlawanan Arumi Tambaran keras yang layangkan di wajah pucat Arumi Arumi bangkit dan mencoba lari dengan tertati Namun matanya sudah kabur dan buram Pandangan ia sudah tidak jelas Bahkan rasa di tubuhnya sudah tak beraturan Ivan dan Jaga kembali menarik lengan Arumi Mereka tak mau jika ada yang melihatnya dari bawah sana Mereka takut jika Joko atau warga berada di sekitar vila Namun Arumi yang hendak kembali di bawah ke dalam vila menolak Ia berontak melepaskan diri dari cekalan Ivan dan teman-temannya Namun Tepat saat Arumi terlepas Tak sengaja Jaga mendorong Arumi Dan Arumi terjatuh ke bawah Kepalanya pecah mengenai sebuah batu Tubuhnya pun tak berbentuk karena terjatuh dari ketinggian Dan benturannya membuat tubuh Arumi hancur Astaga Arumi Pekik Ivan dan Jaga Jag Arumi Jag Aduh Gimana ini Sepertinya dia mati Saudalan Ivan dan Jaga lekas lari yang diikuti oleh kedua teman lainnya Mereka terpaku melihat keadaan Arumi Matanya melotot dengan kepala yang pecah Tubuhnya hancur dengan beberapa bagian yang patah Gimana ini Gimana kalau kita ketahuan membunuh dia Tidak tidak Lo diem Jag Kita gak akan mungkin ketahuan Sekarang kita tinggalkan dia Biarkan orang lain yang menemukan dia disini Tapi Sudah cepat kita pergi dari sini Ivan dan teman-temannya pergi tanpa mempedulikan tubuh Arumi Mereka membiarkannya begitu saja dengan keadaan telanjang Setelah mereka pergi Bayangan hitam dari seorang wanita menatap tajam di balik jendela Ia tertawa melihat tubuh Arumi dengan mata sayu Dan wajahnya yang pucat Bu Apa tidak ada yang mengabari tentang Arumi Tanya Abah Joko pada Aida istrinya Tidak ada Abah Kalau ada saya kasih tau Abah Tapi dimana dia Bu Apa ada sesuatu terjadi padanya Sudahlah Abah jangan terlalu banyak pikiran Lihat tubuh Abah Wajah Abah sudah bengkak Karena sejak kemarin nangis terus Saya akan kasih tau Abah Kalau ada yang mengabari Ya Sekarang tenang dulu Aida menatap tak tega suaminya Ia cemas melihat Joko yang terus melamun memikirkan Arumi Ia memang sering menyakiti Arumi Tapi tidak pernah melihat Abah sampai seperti itu Dah Kalian gak sarapan Lia berdiri di abang pintu Melihat Aida dan Joko yang masih duduk di balai dengan wajah terbiasanya Abah Abah makan dulu nanti sakit Tutur Aida Tidak Bu Abah tidak lapar Abah tidak tau Arumi makan atau tidak Abah khawatir dengannya Iya saya tau Tapi Abah juga harus jaga diri dan kesehatan Sudahlah dah Kalau suamimu tidak mau Kamu makan sendiri saja teman ibu Nanti kamu malah ikut sakit Nanti saja bu Ibu makan duluan saja Saud Aida yang membuat Lia mendelik tak suka Lia pun kembali masuk Dan sarapan sendiri dengan kekesalan di hatinya Dalam hati ia merutukkan Arumi yang tak kunjung pulang Lia pun duduk di meja makan usang Dengan nasi dan lauk di depannya Hembusan angin menerepah membuat Gordon lapuk itu bergoyang Perasaan tidak ada angin Kok Gordonnya bergoyang Treng treng Suara piring beradu terdengar Seperti orang yang sedang mencuci piring Lia membulatkan mata karena suara yang ia dengar sangat yang kenal Loh Itu siapa yang cuci piring? Bukannya Arumi belum pulang Ujarnya bermonolog Treng treng Suara semakin keras Lia pun kesalah mendengar suara bising yang seakan sengaja dibuat-buat Ia pun hendak berdiri dan berbalik melihat kamar mandi Namun alangkah terkejutnya ia Melihat sosok yang ada di hadapannya Sosok yang sangat menyeramkan Rambutnya panjang dengan luka dan borok di sekujur tubuh Bau amis dan bau busuk menyengat di indera pencuman Lia Ia yang merasa tungkainya terasa lemah seakan tak bertulang Dan tubuhnya tak berdaya Nek Tolong Arumi Setan Lia berlari keluar meninggalkan sosok hantu yang tengah berdiri menatapnya Untuk meminta pertolongan Sosok yang meminta tolong dengan mengatakan namanya Arumi Nek Lia bertabarkan dengan Aida yang hendak berjalan ke dapur Ada apa bu? Tanya Aida Tadi Tadi buli setan Ada setan Jawab Lia keluh dengan wajah berkeringat Setan Tanya Abah Joko menimpal Iya Setan itu minta tolong Dan dia menyebut nama Arumi Katanya Mendengar nama Arumi Abah Joko mencoba mengecek ke kamar mandi dan melihat ada apa di sana Namun tidak ada apa-apa Dan hanya ada piring kotor dengan air yang bergelombang di dalam bak mandi Tidak ada siapapun bu Ibu salah lihat kali Ujar Abah Joko Tidak Dia minta tolong Dia bilang Arumi Sahut Lia lagi Wajah Abah Joko langsung cemas Apakah ini semua adalah pertanda kalau ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada putrinya Hari sudah malam Hujan begitu deras disambut dengan angin kencang dan guntur yang menggelegar Membuat kecemasan Abah Joko terus memikirkan putrinya yang tak kunjung pulang Arumi Dimana kamu menak Liri Abah Joko di depan cendela sambil melihat jalanan yang lenggang Basah terguyur air hujan Bah Abah makan dulu Gih Dari kemarin Abah gak makan loh Nanti kalau Abah sakit gimana mau cari Arumi Tita Aida yang menyuruh suaminya untuk makan Iya makan dulu kau Joko Besok kita cari Arumi dan melapor sama Pak RT Timpa Lia Raut wajah Abah Joko penuh kecemasan Bagaimana tidak Arumi sudah dua malam tidak ada pulang ke rumah Kabarnya pun tidak terdengar Abah Joko beranjak dari kursi bambu reot yang ada di sebelah jendela untuk pergi makan ke dapur Aida dan Lia saling bertatap muka memicinkan mulutnya Karena mereka pikir Abah Joko itu sudah berlebihan Saat Abah Joko tengah menatap langit-langit kamarnya Saat tidur terlentang di sebuah ranjang usang bersama dengan Aida Abah Joko mendengar tangisan liri seorang perempuan yang meminta tolong Tolong Lepaskan aku Sakit 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 Suara teriakan itu sangat terdengar jelas di telinga Abah Joko Sehingga ia melonjak kaget dari kasurnya Ia segera bangun dan mengelus dadanya kemudian mengambil air putih Yang disimpan di nakas sebelah kasurnya Abah Joko menatap wajah kasarnya Ia seperti tak sabar menunggu hari esok untuk mencari Arumi Pagi hari Pak Rosak dan Pak Kasno melewati desa Lebuk Setan Untuk pergi ke desa Seraji Seperti biasa mereka membawa hewan gembalanya ke desa Seraji Untuk mendapatkan makanan rumput di padang Sambil mengangun kambing peliharaan mereka Mereka nampak mencium bau yang sangat menyengat Bau pusuk apa ya kas Tanya Pak Rosak sambil mengundus bau yang tak sedap Seperti bau bangka eh Tapi bukan bau hewan nih Baunya menyengat sekali Sahut Pak Kasno Karena mereka penasaran mencium bau yang arahnya dari sebuah vila Membuat mereka penasaran Mereka mengangkat batang pohon yang tumbang Dan kemudian masuk ke parahan vila Baunya nyangat banget Ujar Pak Kasno sambil memuntahkan isi perutnya berkali-kali Pak Rosak menutup hidung dan mulutnya dengan handuk kecil Yang ia gantung di lehernya Mereka melangkah mencari dimana sel bau itu berada Mereka dikejutkan Dengan gerombolan lalat yang begitu banyak Sehingga mereka mengibaskan lalat itu dan melihat Terlihat sosok wanita yang tergeletak dengan keadaan tanpa selai benang Dengan ribuan lalat yang sudah mengerubungi tubuhnya Bahkan tubuhnya sudah membiru dengan banyaknya luka lebam dan luka di sekujur tubuhnya Ada mayat Ada mayat Teriak keduanya Pak Kasno dan Pak Rosak pun berlari menuju desa Seraji Dengan nafas terengah-engah dan keringat di sekujur tubuhnya Tolong Tolong ada mayat Ada mayat Pak Kasno Pak eh berhenti dulu Pak Ada apa Ada mayat Pak Di Villa Angker itu ada mayat Masih apa Saya tidak tahu Pak Dia perempuan Dan tidak sama sekali mengenakan pakaian Beberapa warga terperangah mendengar kata-kata Pak Kasno Kali pertama mendapat kabar yang sangat mengejutkan Namun mereka bergidik mengingat Villa yang disebutkan Pak Kasno Villa itu pun sama seramnya Karena Villa yang mereka asingkan adalah sebuah rumah megah yang tidak diketahui pemiliknya Hanya mereka tahu dari kabar Jika pemilik Villa itu seorang keluarga kaya Dan mereka berasal dari kota Namun mereka menghilang dan di Villa itu mereka menemukan seorang gadis yang sudah tak bernyawa dalam keadaan mengenaskan Bapak tenang dulu jelaskan pada kami secara perlahan Ujar Pak Nanang Pak Kasno pun menarik nafasnya secara kasar Lalu ia mulai membuka suara dan berkata Tadi Saya sama Pak Rosak ingin ke rumah Abah Joko Kami ingin membantunya mencari Arumi Ucapan Pak Kasno berhenti Kala menyebut nama Arumi Tunggu-tunggu Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres Astaga Arumi Ada apa Pak? Cepat kalian panggil Pak Diman Saya harus segera ke rumah Abah Joko Kalian segera ke Villa bersama yang lainnya Lalu 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 Pak Pak ada apa ini? Yang tadi saja saya belum paham Bapak sudah nampak lagi Arumi Sepertinya mayat tadi itu Arumi Saya ingat dan kenal sekali sama rambutnya Apa? Arumi? Mereka semua terkejut Sampai para ibu-ibu menutup mulutnya Saking terkejut mendengar kabar yang sangat tiba-tiba Pak Kasno dan Rosak terburu-buru ke rumah Abah Joko Tanpa menghiraukan pertanyaan warga yang masih bertanya-tanya Dengan cepat Pak Kasno sampai di rumah Abah Abah yang tengah duduk langsung berdiri Namun entah mengapa yang merasa sekujur tubuhnya seakan lemas Bahkan seakan tidak ada tulang yang dapat menopangnya Astagfirullah Ada apa ini? Lirihnya dalam gumam Assalamualaikum Apa? Aida? Waalaikumsalam Duduk Pak Apa? Saya minta maaf Saya kesini terlambat Tidak apa duduklah santai Bu Ambilkan air ya Aida mengangguk Selepas kepergian Aida Pak Kasno mulai bicara Namun ia tak tahu akan memulai dari mana Kecemasan terlihat di wajah Abah Joko Bahkan ada sejuta pertanyaan yang seakan ingin Abah tanyakan Melihat sikap Pak Kasno Aduh Bagaimana saya menjelaskannya ya? Ucarnya Ada apa Pak? Ini Pak Tadi Kami sewaktu kesini bertemu 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 siapa Pak? Arumi Pak Kasno melirik Pak Rozak Keduanya begitu kebingungan untuk menjelaskannya Meski belum melihatnya dengan jelas Tapi Pak Kasno memiliki keyakinan pada mayat yang ia lihat Saya tidak bisa berkata apa-apa Tapi bisakah Abah ikut saya ke vila? Vila? Ada apa di sana? Apakah Arumi ada di sana? Abah lihat sendiri saja Sungguh Saya tidak bisa bicara Ada apa ini Pak? Jangan bikin saya khawatir Abah mulai secara bergantian pada Pak Kasno dan Pak Rozak Namun keduanya tertunduk dengan wajah yang khawatir Sesaat Aida datang Mereka meminta agar Abah dan Aida datang ke vila Lebih baik Abah dan istri segera ke sana Pak RT Diman dan warga pun sudah ke sana Pak Diman? Warga? Ada apa ini? Kenapa kalian tidak menjelaskan apa-apa kepada saya? Tanya Abah Joko terus penasaran Tapi karena Pak Kasno dan Pak Rozak terus memaksa Akhirnya Abah Joko mengajak Aida untuk ikut serta ke vila Jika memang Arumi ada di sana mereka harus segera menemuinya Dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Arumi Mereka berlari-lari kecil menuju ke vila Saat Abah Joko datang dengan raut wajah kebingungan Karena banyak warga yang sudah bergrombol di sebuah vila Sambil menatapnya haru Dengan menutup hidung dan mereka Membuat Abah Joko semakin bingung Abah Joko mencum bau busuk yang menyengat Sehingga ia langsung menutup hidungnya Dan kemudian berjalan menghampir kermunan Ini Pak Ini benar Arumi Saya sedang menelpon pihak kepolisian untuk menyelidikinya Karena Wajahnya yang sudah hancur pecah terkena bebatuan Ujar Pak Dimani membuat kaki Abah Joko Seakan langsung tumbang Ia terjatuh di hadapan mayat Arumi Yang antah berantah antah bercecar kemana-mana bagian tubuhnya Kepala yang pecah tak lagi menunjukkan wajah Arumi Darah yang keluar sudah mengering Dengan tubuh yang membiru dan bau sangat busuk Aida mencoba mengusah bagian punggung Pak Joko yang sendiri tadi menatap tajam mayat putrinya Ia tidak menangis Hanya saja tidak yakin kalau yang ada di depannya adalah mayat putrinya Ini benar Arumi Tanyanya dengan suara parau seakan dadanya terasa sesaku untuk menerima kenyataan Saya menemukan ini Ujar salah satu warga yang membungkus tangannya dengan plastik Sehingga ia bisa mencari barang bukti Pakaian Arumi yang terbuka di atas villa membuat Abah Joko yakin Kalau mayat itu adalah Arumi Karena ia masih ingat dengan pakaian yang dipakai Arumi terakhir kali Gaun hitam bercorak bunga putih yang panjang menutupi lutut Iya bah Itu bajunya si Arumi yang waktu dipakai sama dia Saud Aida Tidak Dia pasti bukan Arumi Putriku masih hidup Teriak Abah Joko yang tak bisa menerima kenyataan Kalau mayat itu adalah Arumi putrinya Aida memuluk suaminya yang menangis terguguh sampai suaranya serak Sambil menunggu polisi datang untuk melakukan otopsi dan tes DNA Abah Joko terus terpaku menatap Arumi liri Apa yang terjadi padamu nak Siapa yang melakukan ini Rengek Abah Joko yang tiada henti mengeluarkan air matanya Setelah pihak kepolisian datang Arumi segera dievakuasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Abah Joko melakukan tes DNA untuk meyakinkan kalau mayat itu adalah Arumi Arumi juga diotopsi dan divisum Hasilnya menandakan kalau Arumi mendapatkan perundungan dan pemeriksaan Siapa yang melakukan itu Geram Abah Joko Yang tak meninggalkan bulir bening hangat itu terus menetes dari matanya Sehingga membasahi pipinya Saya bersumpah Saya akan membunuh siapapun pelaku yang sudah membuat anak saya menjadi seperti ini Rutuk Abah Joko Ia terus memeluk mayat Arumi yang sudah dibersihkan dan ditutup kain putih Mayat Arumi segera dibawa pulang untuk disemayamkan agar ia bisa tenang Aida ikut merasa pilu Ia merasa bersalah kalau itu pernah melakukan kekerasan terhadap Arumi Dengan wajah sayu Aida membawa sang suami pergi karena harus segera membawa Arumi ke peristiratan terakhirnya Saat berada di dalam mobil Abah tak lepas menatap tubuh Arumi dengan bulir hangat yang terus luruh di kedua pipinya Abah Sakit Tolong Arumi Abah mendongak Pandangannya nanar menatap Arumi Ia beralih menatap Aida lalu kembali menatap Arumi Ingin kembali mendengar suara samar yang baru saja didengarnya Arumi Itu kamu nak Ujarnya berusaha menyuntut tubuh Arumi Mbah Abah ngapain Arumi bu Dia minta tolong Dia kesakitan Abah sadar Arumi sudah tiada Dia gak minta tolong bah Tapi bu Sudah Jangan terlalu banyak difikirkan bah Saya tahu abah kehilangan Tapi jangan seperti ini Abah lalu diam Tertunduk Tangisannya terasa sangat pilu Bagdi saya sembilu perasaannya Hancur dan laram menghimpi dadanya yang mengantam bakodam Abah menatap sendu tubuh Arumi yang sudah dipungkus kain kafan Meski seluruh tubuhnya kembali basah oleh tetesan darah yang kembali basah Suasana terlihat mendung warga yang membantu pemakaman Arumi pun tergesah Suara guntur bertambah sahutan petir itu semakin terdengar nyaring Semua orang kebingungan Suasana yang tadinya terang berubah menjadi seakan mencekam Langit dan awan berubah menghitam Seolah turut berduka akan kematian Arumi Pak cepat pak Titah pak kasno pada pak karmin Yang masih berusaha menutup liang kuburan Iya pak Aneh ya Kenapa suasananya berubah Kok seakan-akan suasananya jadi menyeramkan ya Tutur budui Iya Iya ya Apa penyebab kematian Arumi sebenarnya Kenapa dia ditemukan setelah membusuk Saya tidak tahu Yang pasti dua apa tiga harian Abah itu nyari-nyari dia Tapi tidak ketemu Dan pagi tadi dia Ditemukan seperti itu Angin bertiup kencang Kedua ibu yang tengah mengobrol itu seketika terkejut Bahkan budui mendengar suara teriakan di telinganya Bersama dengan angin yang berembus Sakit Tolong aku Lagi suara teriakan itu terdengar nyaring di telinga budui Ia menoleh ke kiri dan ke kanan Bahkan ia menyapu seluruh pemakaman Namun tidak ada apapun disana Hanya rengsek hujan yang semakin deras Tolong Kenapa Kalian jahat Budui memekik Matanya terbelalak membuat orang-orang menatapnya Bu Ada apa Hantu Ada hantu Hantu Sahut Abah lalu menoleh pada beberapa warga lainnya secara bergantian Budui terkejut Melihat sosok wanita menyeramkan di depan matanya Matanya hitam dengan wajahnya yang hancur membuat dia shock dan ketakutan Pak Kasno pun mengajak semua orang untuk kembali pulang Setelah Pak Karmin mengatakan selesai Beberapa orang membantu Budui memapahnya Karena ia terlihat shock berat Abah dan Naida pun ikut beranjak dari atas pusarannya Air matanya berlinang menetapkan sebuah rasa sakit yang semakin mendalam Maafkan Abah nak Maafkan Abah yang tak bisa menjagamu Ampun ya Abah Yang tak bisa membahagian kamu Tapi satu pinta Abah Pintalah pertanggung jawaban pada siapapun yang sudah membuatmu seperti ini Dan meninggalkan Abah dengan cara ini Lirik Abah yang sebelumnya meninggalkan pusar Arumi Ia mencoba menguatkan hatinya Mencoba tetap tegar dan percaya jika Tuhan akan mengungkapkan segalanya Abah pun melangkah kakinya Seiring air hujan yang ikut terjatuh membasai bumi dan segala isinya Namun tidak ada yang tahu Setelah kepergian mereka terlihat bayangan yang tengah melatap datar tanah yang basah dan merah di kuyuran air hujan Kita akan sama-sama membalasnya Di lain tempat Ivan dan teman-temannya tengah tertawa terbahak Tanpa mereka sadari petaka akan tiba Dan akan memadamkan tawa itu Mata yang merah kipat minuman Dan tubuhnya yang melibung dengan suara tawa yang terus memenuhi ruangan kamar Ivan Gue gak nyangka Si cupu itu akan mati Ujar jaga Iya Padahal kita akan hanya bermain-main kan Gue masih ngerasain nikmatnya tubuh aromi cuy Alan ikut menimpali Iya Tapi pak kematiannya tidak ada Yang akan tahu Atau mencari tahu Tidak mungkin jika keluarganya diam saja kan Ivan seakan gelisah Ia berkata seolah ada yang menggelitik di hatinya Rasa khawatir dan takut bercampur menjadi satu Ia takut warga akan mengetahui perbuatannya Jika semua orang tahu bagaimana nasib ayahnya Apakah mereka akan menggunjing atau bahkan mencelanya Dan akan dibawa kemana rasa malu keluarganya Eh Van Kenapa dengan muka kau ha Gue khawatir bro Gimana kalau mereka tahu Bagaimana dengan nasib orang tua gue Ujarnya dengan cemas Ketiga temannya saling pandang Sedikit membenarkan apa yang dikhawatirkan Ivan Jika saja orang tua mereka sampai mengetahuinya Sudahlah Van Kenapa lo jadi murung Semua akan baik-baik saja Percaya sama gue Jaka mengusah bawa Ivan Berusaha menenangkan fikirannya Ivan pun tersenyum Apa yang dikatakan Jaka sedikit membuat lega perasanya Setelah selesai Akhirnya Ivan dan yang lainnya berpamitan untuk pulang Ia diantara Alan seperti biasanya Tak lama di persimpangan menuju rumahnya Ivan berpapasan dengan ayahnya Dan Aba Joko Seketika ingatannya kembali pada Arumi Yang ia gagahi dengan teriakan meminta tolong Tidak Teriak Ivan yang langsung membuat Alan berhenti Kenapa lo Van Juragan dan Aba Joko berpaling menatapnya Wajah pucat Ivan yang dipenuhi keringat dan peluh besar sebisi jagung Membuat Aba mendekatinya Aden kenapa? Tanya Aba Ivan pun menatap Aba namun Tidak Jangan ganggu aku Arumi Aba tersentak mendengar ucapannya Ia melihat ke sampingnya namun tidak ada siapapun Hanya juraganya yang berdiri dengan wajah keheranan menatap sang putra yang histeris Ivan Ivan kamu kenapa? Tanya juragan Ivan lo kenapa Van? Jaka ikut menimpali Ivan terus menutup wajahnya Tak hirawakan pertanyaan-pertanyaan Aba dan ayahnya Ia terlihat memucat seakan tengah melihat sesuatu Van Eh Van Tidak Aku tidak bersalah Jangan ganggu Arumi Aku tidak bersalah Dek Aba kembali mematung mendengar kata-kata Ivan Ia ingin meraih Ivan Tapi Ivan langsung lari tanpa menoleh Ia benar-benar ketakutan setengah mati Namun juragan dan Aba sama sekali tak mengerti dengan apa yang dikatakannya Dan apa yang membuat Ivan histeris Sehingga membuat sebuah pertanyaan di benak Aba dan ayahnya Ivan terus berlari menikalkan juragan dan Aba Joko Setelah ia berhasil menghindar teror Arumi yang menggangunya Ia pun terhenti dan bernafas lega meskipun dadanya tersengat Ia menyadarkan sebelah bahunya pada pohon rindang untuk mengatur nafasnya Peluhnya bercucuran dan ia menyeka peluh di dahinya Van Teriak Jaka yang ikut berlari mengejarnya Ivan hanya menoleh dengan nafas yang masih terengah Lo keral Lo kenapa lari sih Pakainya menyebut Arumi lagi Lo mau bikin apanya sama bapak lo curiga apa Pegik Jaka Berk Ivan menjatuhkan diri di bawah pohon asam yang menjulang tinggi Tapi gue serius Gue denger suara Arumi dan lihat dia disana tadi Jaka Ujar Ivan gelisah Iya tapi lo juga sikap Kalau pada curiga sama kita gimana Sungut Jaka Ivan hanya diam dan melundukkan kepalanya Meraup kasar wajahnya dan saat Ivan kembali melihat ke arah Jaka Ia melihat sosok makhluk menyeramkan tepat berdiri di belakang Jaka Hah Di belakang lo Jaka Teriak Ivan yang kemudian beringsut bangun dan kembali berlari Jaka tertegun Dan seakan tubuhnya kaku Menoleh perlahan karena ia juga mencium Bau aur mata sedap yang begitu menyengat di hidungnya Saat ia menoleh Tubuhnya langsung tersunggur karena berasa ada yang menendangnya Burak Arumi Maafkan saya Arumi Saya Sosok Arumi langsung mencegik Jaka dan merenggut kepala Jaka Dan memundurkan kepala Jaka berkali-kali ke sebuah tanah Mudi saya Arumi Rengat Jaka yang berusaha melarikan diri Ingat Kalian tidak akan pernah bisa lari Kalian yang ingin bersenang-senang denganku bukan Suara paru Arumi menusuk jantung Jaka yang membuat Jaka berontak dan langsung melarikan diri Darah yang bercucuran itu keluar dari dahinya yang berdarah Karena terbentur jalan oleh Arumi Ia terus berlari melarikan diri Abah Joko masih tertegun mendengar apa yang dikatakan Ivan tadi Melihat gelagat Ivan seakan ketakutan saat melihatnya Seperti ia melihat Arumi ada di dekatnya Apa Ivan ada hubungannya dengan kematian Arumi Gumam Abah Joko Abah Teriak Aida yang membawa rantang makanan untuk memberikan bekal makan siang untuk Abah Joko Abah makan dulu ya Tadi pagi gak sarapan kan Jangan terus larut bersedih mikirin Arumi bah Nanti kalau Abah yang sakit gimana Ujar Aida sembari membuka rantang makanan dan melayani menyiapkan makanan untuk suaminya Tatapan Abah Joko masih terlihat kosong Pikirannya penuh tanya karena penasaran dengan kematian putrinya yang sangat begitu mengenaskan Siapa yang berani merundung dan memperkosa Arumi Sampai ia meninggal seperti itu ya Bu Tanya Pak Joko dengan pandangan yang menatap perumputan ilalang di hadapannya Tapi pikirannya entah kemana Sudahlah Pak Itu kan cuma hasil visum dari pihak rumah sakit saja Siapa tau salah Saud Aida Tidak mungkin salah Bu Hasil otopsi dan visum tidak akan salah Terus tadi saya mendengar Ivan berteriak meminta ampun pada Arumi seperti ketakutan Kata Abah Joko dengan tegas Tidak mungkin juga Ivan yang melakukan itu bah Saud Aida Saya sangat setuju sekali Kalau Arumi bangkit dan membalaskan dendamnya pada siapapun yang membuat ia kehilangan nyawanya dengan tidak wajar Segar Suara guntur bergemurus akan bertanda setuju dengan apa yang dikatakan Abah Joko Bahwa Arumi harus membalaskan semua perbuatan keji orang yang merundungnya Aida bergidik ngeri Tengkuknya meremang Langit yang sederi tadi cerah kini berganti dengan kabut yang begitu sound gelap Abah disini dulu ya Kasih habis makanannya Saya mau angkat pakaian yang dijemur Nanti kehujanan Sepertinya mau datang hujan Kata Aida yang langsung pergi ke rumah untuk mengangkat cemurannya Karena Lia sedang ada di ladang Di jalan setapak Aida menelusuri jalan sambil mengusap kedua bahunya yang terasa sangat dingin Karena semelir angin menembus pori-pori kulitnya Aida langsung berlari kecil karena gerimis sudah datang Rinti Aida karena tersandung akar pohon yang sedikit timbul Ibu Suara paroh terdengar Sehingga Aida menoleh kesana kemari mencari asal suara Ia segera berdiri memberisikan baju dasarnya panjang itu Dan kembali berlari kecil Sekilas Aida melihat bayangan putih melewatinya Sehingga langkah Aida terhenti Suara tangisan itu jelas terdengar membuat Tengku Kaida meremang Asal suara itu dari atas pohon yang membuat Aida mendonggakan kepalanya ke atas Dengan sangat hati-hati Ha Aida Dikejutkan dengan penampakan sosok perempuan berbaju hitam berbunga Seperti yang Arumi kenakan sebelum ia meninggal dunia Kulitnya lebam berdarah dan banyak sayatan Serta wajah yang hancur Membuat Aida ketakutan Arumi Kaukah itu? Tanya Aida sambil melangkah mundur Sakit bu Tolong Rengek Arumi Yang membuat nafas Aida terasa sesak Lebih lagi saat Arumi menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh kebencian Ha Ha Aida ketakutan dan berlari melarikan diri Tidak Kau mati bukan karena aku Kau mati bukan karena aku Teriak Aida sambil berlari Ia juga mempunyai rasa bersalah karena semasa hidupnya Arumi Ia selalu memukul dan mencelakai Arumi karena ia membencinya Tapi Aida menepis kalau Arumi meninggal bukanlah karena ulanya Arumi menangis di atas balkon villa tempat dimana ia dirundung Arumi terus menangis Karena merasa sedih sebab tak bisa lagi kembali pulang bersama abahnya Mbak Arumi pengen pulang Rengek Arumi menangis terguguh di atas balkon Balaskan dendamu nak Saya akan membantumu Suara para sosok nenek penghuni villa itu berkata pada Arumi Sosok penghuni villa yang sudah puluhan tahun menempati villa kosong itu Akan membantu Arumi membalaskan dendamnya Malam itu juga Alif dan Alan sedang melintasi jalan villa Tak ada jalan selain selain melewati villa itu Sehingga mereka terpaksa harus melewatinya Gue takut Alif Gue selalu ingat kejadian si Arumi jatuh Bisikalan pada Alif sambil memegangi senter karena tak ada lampu penerangan jalan di pekarangan villa itu Sama gue juga takut Mau gimana lagi Saat mereka berjalan mereka bertemu dengan sosok nenek bungkuk sedang berjalan menggunakan tongkat melawan arah mereka Eh Siapa nenek itu? Gue gak pernah lihat Bisikalan pada Alif Gak tau Alan dan Alif terus berjalan sampai ia mendekati nenek tua itu yang kemudian menghadang jalan mereka Sehingga mereka berhenti Alan dan Alif dikejutkan dengan nenek tua itu Yang berbalik badan ke belakang menekuk tubuhnya Sehingga kepalanya menempel ke tanah Alan terjatuh Sehingga Alif membantunya berdiri untuk melarikan diri Tapi mereka dihadang dengan sosokan Arumi di belakang mereka Sehingga mereka diapit dua hantu yang membuat mereka terduduk saling berpelukan Sambil menangis Top Tolong maafkan kami Arumi Jangan sakiti kami Karena ini semua akal dari Ivan Arumi Renyek Alan Berk Alan dan Alif dibukul menggunakan tongkat nenek tua itu sehingga mereka merintik kesakitan Kalian semua harus mati Pagi Kak Arumi yang melayang dan kemudian menendang wajah mereka Sampai keduanya saling mengadu kepala terbentur dan berdarah Ampun Ampun Arumi Saya Saya mohon jangan bunuh saya Renyek Alif memohon Ampun Ampun Alif Alan Kedua pria itu mendonggak Terlihat Pak Nanang berdiri membawa sebuah petromak dan satu buah kayu di tangannya Mereka memutarkan kepala Melihat sekitar yang gelap dan mencari sosok yang ia lihat sebelumnya Kalian ngapain? Kenapa duduk di sana? Tanya Pak Nanang Tadi ada setan pak Iya Arumi jadi setan Kalian ini ada-ada saja Mana ada Arumi jadi setan Lihat ini Pak Kepala kami berdarah karena dia Darah? Darah apa? Alan dan Alif saling pandang Alif pun heran karena darah yang tadi di kepala Alan sudah tidak ada Bahkan rasa sakit di kepalanya pun ikut menghilang Tapi tadi Kalian ngelindur Apa kalian sedang mabuk? Keduanya kebingungan Rasa sakit dan darah yang berasal dari kepalanya yang terluka juga menghilang Sekilas mereka berpikir jika tengah berkhayal Tapi itu tidak mungkin Karena rasa sakit itu sangat nyata Sudah sana pulang Ini udah malam Alan dan Alif mengangguk Tak menunggu lama Keduanya tergesa meninggalkan kegelapan jalan setapak Diikuti Pak Nanang yang hendak pulang Jalanan sepi dan gelap semakin menambah kesan mencekam Langit pun kelam tanpa adanya sinar rembulan dan bintang Angin berembus menembus kulit sampai ke tulang Namun mereka tetap berjalan tanpa mau menengok ke belakang Lingsir Wangi Yah dinyanyiin nanti kopi red Yaudah deh Mas Nara baca aja seadanya Daripada dinyanyiin nanti kopi red dong Samar Alan mendengar suara senandung tembang jawang Tengguknya semakin meremang Tembang itu setau Alan adalah tembang pemanggil setan Fikirannya berkelana siapa yang bersenandung di tengah hutan dan kebun di tengah malam gulita ini Pak Liv Kalian dengar gak Liri Alan Dengar apa tolan Cepatlah itu rumah warga sudah terlihat Istri saya pasti sudah menunggu Anu itu lho pak Ada orang bersenandung tembang jawang pemanggil setan Ujar Alan Lan Alan Kau ini sudah gila ya Mana ada yang bersenandung dari tadi kita berdua gak mendengar apapun kok Saud Pak Nana kesal Makanya kalian kalau tidak bisa minum itu jangan bergaya Jadi gak warasan otakmu itu Sambungnya lalu mendahului Alan dan meninggalkan keduanya Lu dengar apaan sih Lan Tanya Alif yang menarik tangan Alan agar segera melanjukan jalannya Tambang jawab Alif Jelas banget lho itu Lu masa gak denger sih Sungut Alan Alan mendilik mencari kemana salah suara itu berada Hah Alan berteriak Kalian melihat sosok hantu berbaju putih sedang bersenandung di atas pohon bergelantungan Dengan wajah yang menyeringai Setan Teriak Alan sambil menarik tangan Alif dan mendahului Pak Nanang yang sudah berjalan lebih dulu Pus Pak Nanang sampai berputar dibuat kedua anak itu sedang berlari pontang panting kesana kemari Waduhs Bikin sawan wong tua saja Gerutu Pak Nanang yang mempertahankan lampu petromak yang sering jatuh ditabrak Alan dan Alif Ishak tangis terdengar samar dari kamar Arumi membuat abah Joko yang sedang menghanci menghentikan lantunan Natsuchi Ia menajamkan pendengaran untuk memastikan kalau asal suara orang menangis memang dari kamar Arumi Abah Sakit bah Rintih suara Arumi terdengar Abah Joko berjalan menuju kamar Arumi Ia segera membuka pintu dan melihat kamar putrinya nampak kosong Ia melangkah maju melihat sekeliling kamar putrinya yang terlihat rapi Meskipun mental Arumi mempunyai keterbatasan Arumi adalah orang yang rajin Ia tak akan membiarkan kamarnya berserakan sehingga kamarnya selalu saja rapi dan wangi Bahkan Setelah Arumi sudah tiada Aroma harum di kamarnya rasanya tidak pernah hilang Abah Joko melihat buku kecil yang ada di atas naka sebelah kasur Arumi Abah Joko segera meraihnya dan membuka buku kecil itu Arumi sudah pandai menulis karena ia selalu belajar dengan Aisyah temannya Kata-kata Arumi selalu membuat haru Abah Joko Setiap ia membaca setiap baik tulisan Arumi Ibu Arumi rindu Ibu Arumi sedih Ibu Ibu Aida galak Dia jahat Ibu Arumi punya sahabat namanya Aisyah Wati Sebuah hari yang lalu saat Arumi tidak sampai mengantar bekal luntuknya Kakinya berdarah dan bergelangan tangannya sampai patah dan Ibu Irma bilang Kalau Ivan dan temannya adalah pelakunya Pagi tadi ia melihat Ivan seperti orang yang ketakutan saat melihat dirinya dan selalu berteriak menyebut nama Arumi Dan terus meminta ampun Nak Membawakan goreng ubi untuk Abah Joko Dari kamar Arumi dah Tuh kopi di meja Ini aku habis goreng ubi Ayo makan sama-sama Ajak Aida tanpa disaut oleh Abah Joko Ia hanya mengikol istrinya menuju meja ruang tamu Di kamar Ivan semua temannya berkumpul sambil meminum sebuah wine dan memakan cemilan lainnya Eh Kalian padahal diganggu sama si Arumi gak sih? Tanya Alan Iya Gue dibikin heboh sama Alan tadi Gue sama dia dibenturin di asfalet jalan sampai berdarah Tapi pas kita membuktiin sama Pak Nanang Darah sama sakitnya hilang Timpa Lalif Iya mana kita dibilang mabok lagi Ruto Kalan Ya sama Tuh si Ivan teriak histeris katanya liat si Arumi Mana teriaknya di depan Abahnya lagi Gue juga sama sila juga Arumi kok serem banget ya Ujar Jaka Ivan masih terdegun dan hatinya gelisah Bagaimana jika seumur hidupnya terus dikentayangi oleh Arumi Ivan Gimana dong nih Kok kita jadi kayak buronan setan sih Seru Alif Gue juga gak tau Arumi tuh Biar hidup sama mati sama-sama nyusahin dan ngeganggu banget sih Ruto Kivan Tiba-tiba saja lampu Kamar Ivan bergedip terus Mati menyala bergilir Membuat semua merasa heran dan ketakutan Angin berembus kencang dari luar menembus ventilasi Kamar Ivan Membuat Tengguk Merembus Isak Tengguk Merembus terdengar terdengar samar dari luar kamar Ivan Kalian Harus Tengguk Merembus terdengar Harus Tengguk Merembus terdengar Terhadapku Suara parau itu terdengar Van Itu Suara Arumi kan Van Tanya Alan ketakutan Iya kayaknya Arumi gentayangan kita deh Van Rengek Alif Kita Kita belum mau mati Van Ujar jaga Sudah-sudah Kita jangan sampai buka suara kalau salah satu dari kita adalah pelakunya Ruto Kivan sambil menuding tangannya ke arah bibirnya Lu tadi teriak di depan abahnya Van Ya pasti abahnya curiga lah Sungguh jaga Tep Kempat pria yang tengah ketakutan itu berteriak serentak Karena sosok mengerikan dengan wajah penuh dengan ribuan binatang yang menggeliah dan sobekan di wajahnya Begitu menyeramkan Bahkan wajahnya hancur dengan cairan yang hitam pekat berbau amis Membuat kemat sejauh itu tersentak Dengan wajah tegan bibir mereka tertutup rapat seketika Saat wajah itu menatap tajam dengan kemarahan yang begitu nanar Kalian akan mati Mati dalam keadaan penuh penyesalan dan kesakitan Akan kubuat Kalian semua menderita Sebelum akhirnya kematian datang menjemput kalian Pekik sosok yang begitu menyeramkan di hadapan mereka Ivan, Alan, Jaka, dan Alif merasakan aliran yang begitu deras di sekujur tubuhnya Keringat membanjur wajah hingga sekujur tubuh Alan menelan salivanya dengan susah payah mendengar pekikan sosok di hadapannya Lo, lo udah mati ya Rumi Itu bukan salah kami Lo jatuh sendiri Ivan berusaha melawan rasa takutnya Sosok itu tersenyum getir Tetap penyatajam mendengar pekikan Ivan Kesalahan tetap kesalahan Semua takkan pernah berubah menjadi kebenaran Kau yang memaksaku Gadis yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi nafsu iblis kalian semua Kami tidak sengaja Kami hanya tergoda dengan tubuh kamu Rumi Ujar Alan dengan nentengnya Membuat Rumi kembali tersenyum Melayangkan seolah senyum getir dan kemarahan di wajahnya Lagi pula Kau menikmatinya bukan Kata-kata yang keluar dari mulut salah satu pria itu Membuat tatapan Arumi berubah seketika Tatapan tajam dengan binatang-binatang yang menggeliat di sekucur tubuhnya bergerak-gerak Membuat mereka ketakutan Manusia tak berhati Kau Kau dan kau Kalian akan merasakan kesakitan yang akan membuat kalian menyesal Keempat pria itu menutup wajah dengan kedua tangannya Melihat kemarahan Arumi yang semakin memuncak Tapi Tok-tok-tok-tok Van Kamu di dalam Suara seseorang mengentuk pintu membuat Arumi menoleh Lalu tersenyum pada keempat si Jolie yang menetapnya Perlahan ia memundurkan diri di tubuhnya Lalu melatih jendela dan memenebusnya Ivan Kalian sudah tidur? Iya bu Sebentar Ivan beranjak lalu membuka pintu kamarnya dengan pura-pura baik-baik saja Setelah dirasa baik Ia pun membuka pintu dan melihat sosok ibunya yang lagi berdiri menatapnya lekat Ada apa? Kemana teman-teman kamu? Nggak Nggak ada apa-apa bu Orang kami lagi Kami lagi nonton film horror tante Jadi kami lagi tegang-tegangnya Karena si Alif Penakut South Island yang tiba-tiba ada di belakang Ivan Oh alah Oh iya besok malam ibu sama ayah ada acara di kota Kamu nggak apa-apa kami tinggalkan Van? Lama bu Sekitar dua minggu Kenapa? Tumpen kau sepertinya nggak mau ditinggal Goda ninda ibunya Ivan Wah Om baga sama tante mau ke kota ya Jangan lupa-lupa ya oleh-olehnya ya tan Gue udah balik ke Alan Oh Ivan mencubit perutalan Sehingga ia membagi kesakitan Apa-apaan sih lo sakit tau Ih Ngapain sih malah minta oleh-oleh Eh Kalian ini Ia nanti akan tante bawain Sudah jangan bertengara Oh iya ibu ada pesan Kamu Selama ibu tinggal Jangan macem-macem ya Harus bisa urus kebun sama temani abah Joko Hah? Abah Joko? Iya kenapa kaget begitu? Kamu kan biasanya begitu Itu kan Kan abah udah ada fair ibu Kenapa urus sama Ivan juga sih? Fair iers bantuin pak Rosa ke desa lubuk Karena kan ada pantauan dari kota lagi Pantauan? Pantauan apa? Sudah Kamu ini kayak wartawan aja Ibu istirahat dulu Kalian juga istirahat? Ninda pun meninggalkan Ivan yang masih berdiri meminta jawaban Namun Alan memintanya agar tidak terlalu peduli dan meninggalkannya berdiri dambang pintu Di lain tempat Terlihat rumah panggung yang begitu sepi Lampu yang terlihat remang di kegelapan menambah kesan mencekang Di dalam sana Abah tengah duduk menatap lembaran foto yang ia dapati dari kamar putrinya Kesedihan Kehilangan Itu masih abah Joko rasakan Bayangan Arumi menari-nari di pelubuk matanya Yang terbiasa jika sebelum tidur Abah akan selalu bercanda ria bersama Arumi Nak Abah rindu kamu Lirinya dengan butiran bening yang menghangat di kedua pipinya Siapa yang tega melakukan ini pada kamu nak Abah termengung mengingat bagaimana Arumi yang selalu bahagia saat bersamanya Meski ia terhempas kehadiran dari orang lain Namun Arumi tak pernah memperlihatkan kesedianya Meski banyak di luar sana yang selalu menghina dan merendahkan kekurangannya Abah tidur Ini sudah malam Tita Haida yang menghampirinya Abah Joko menyekai air matanya yang sudah terlanjur jatuh membasahi pipinya Menutup album foto usang dan menyimpannya di nakas Abah mau sampai kapan terus meratapi keberian Arumi Dia gak akan bisa balik lagi bah Ujar Aida Abah merasa ada kejanggalan dengan kematian Arumi Abah yakin ada seseorang yang tega mencelakai Arumi Alah Palingan anak itu main-main kesana sambil jatuh dari balkon Saud Aida Abah terteguh niata lagi menimpali apa kata Aida karena bukti pun tidak ada Ia segera menarik selimut dan kemudian merebakkan tubuhnya di kasur Kemudian meminjamkan matanya Abah Abah Arumi menangis di hadapan Abah Joko menutupi wajah cantiknya dengan rambut yang mencuntai Arumi Benarkah itu kamu Arumi Ada apa nak Apa yang terjadi dengan dirimu Jelaskan pada Abah nak Abah Arumi Tubuh Arumi sakit sekali bah Arumi Arumi diberkau sabah Arumi ditendang Arumi dipukul Lirik Arumi sambil menangis terguguh di hadapan Abahnya Dek Jantung Abah Joko serasa sangat sakit Menusuk sampai ke rongga dada Si Siapa yang melakukan itu padamu nak Tak menjawab Arumi hanya terus menangis terseduh Sampai akhirnya menampakkan wajahnya yang nampak hancur Banyak hewan melata merayap di wajahnya Darah yang hitam pekat berbawah nyeritu Membuat Arumi tak terlihat cantik lagi Melainkan menyeramkan Langkah kaki Abah Joko melangkah mundur Tapi ia menajamkan matanya Dan menangis Memberadikan diri untuk mengambil putrinya Dan meraih tangan Arumi yang kasar dan penuh luka sehatan Darah yang berjucuran di tangan Arumi tak membuat Abah Joko merasa cici Berikan Beritahu Abah siapa pelakunya nak Abah janji Abah akan membalaskan semua perlakuan becet mereka terhadapmu nak Tutur Abah Joko dengan suara paro Karena isak tangis menyesakan dadanya Ayah mana yang sanggup melihat keadaan sang putri hancur lebur tak sempurna lagi Arumi tak mengungkap apapun pada Abah Joko Ia menangis hanya seakan membutuhkan pelukan hangat dari sang ayah Arumi Dengar Abah Balaslah perlakuan jahat seseorang yang membuatmu seperti ini nak Titah Abah Joko Angin berembus kencang Menyamarkan bayang-bayang Arumi yang kian menghilang Tangan Arumi yang digenggam Abah Joko pun perlahan tertepis Abah Joko hanya bisa menangis Mengikhlaskan kepergian putrinya meskipun merasa berat Ia harus menerima bahwasannya putrinya sudah berbeda alam dengannya Arumi 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 Teriak Abah Joko sambil menangis Bah, bah Abah Bangun, bah Aida menggoyangkan tubuh Abah Joko yang tertidur sambil berteriak menyebut nama Arumi Matanya terbuka bersama dengan bulir pening hangat yang hampir saja jatuh Ia langsung terduduk melihat ke sisi ruangan mencari keberadaan Arumi Kemudian saat tersadar semuanya lah mimpi Abah Joko merop kasar wajahnya Dan segera beringsud dari tempat tidur Untuk membahas wajahnya Siapa yang berani melecehkan putriku sampai kejadiannya seperti ini Ucap Abah Joko dengan parah setelah membahas wajahnya Ia pun kembali setelah selesai membasu muka Tapi saat ia melewati ruang tengah Ia melihat Abah berjalan menuju ruang tengah yang terang dengan remang Terlihat sasak wanita yang duduk di kursi usang miliknya sambil tertunduk Rambutnya yang panjang tergerai sehingga menutupi sebagian wajahnya yang tampak memucat Bu Ngapain ibu disini? Ini udah malam Tanya Abah pada sasak wanita di hadapannya Namun Tidak ada jawaban ataupun gerakan dari sasak wanita yang tampak diam itu Aida Aida Tolong hantar ibu ke dalam dah Serunya sambil memanggil Aida sang istri Abah yang berdiri itu berbalik Kalau mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar Dan terlihat Aida yang terhuyung karena ngantuk lalu menatap Abah dengan kesal Apaan sih, Bah? Kenapa malam-malam teriak? Tidur teriak, bangun teriak Aku capek, Bapak yang istirahat Hardik Aida dengan ketus menatap suaminya Itu loh, hantarkan ibu kamu ke kamar Ini sudah malam, ngapain dia masih duduk disini? Ujarnya Ibu Ibu siapa, Bah? Ibu kan sejak sore pergi ke rumah bibi Malik Loh Itu ibumu Toda Ucap Abah menunjuk pada sebuah kursi yang usang yang tampak kosong Mimik wajahnya seketika berubah Yang tadinya khawatir kini berganti terkejut Ia melirka Aida dengan peluh sebesar biji jagung yang mulai membasai wajahnya Susah payah Abah menelan salifanya lalu merauk wajah kasar dan berkata Astagfirullahaladzim Apa yang baru saja Abah lihat Lirinya melafalkan hasma Allah Aida yang terkantuk seketika membulatkan mata Ia menetap Abah secara bergantian dengan kursi yang kosong di hadapannya Perlahan kaki Aida melangkah mendekati Abah Dan menyentuh pundaknya Tanpa Abah mengatakan sesuatu Satu patah kata pun Aida mengerti Jika suaminya baru saja melihat apa yang tak bisa ia lihat Aida memang belum pernah melihatnya dengan jelas Namun melihat Leah ibunya Abah Yang terkejut setelah melihat apa yang dikatakan Leah Aida mulai merasakan ketakutan Yang membuat tubuhnya pun gemetar Abah Abah lihat apa Tidak ada Hanya kelelahan saja sepertinya Abah ini Ya sudah mari kita istirahat lagi Tanpa menjawab Aida mengikuti langkah kaki suaminya Dengan sekilas melihat ruangan yang tambah gelap Karena lampu memang sengaja dimatikan Pagi terlihat cerah suara ayam berkokok juga kicau burung Membuat kesan asri di desa seraji Abah dan Aida tengah duduk di bangku reo depan rumahnya Sejanggir kopi dan nubi rembus tersedia di sampingnya Dengan perasaan resah Abah yang selalu terbiasa Jika sebelum pergi ke pergebunan Ia akan meletak Rumi di hadapannya Abah Rindu Arumi bu Ujarnya Iyalah lo mau diapain bah Mau dibawa lagi itu Maya dari kuburan ke rumah Ketus Aida menjawab Kata-kata suaminya Bukan begitu Ayo Kita lihat bahasan Dia katanya kayak orang sawan karena semalam pas Lagi ronda ngelihat setan Wah Kok bisa ada setan Yang mana saya tahu Abah yang hendak menyangga kata-kata sang istri terhenti Kala mendengar suara ribu di seberang rumahnya Beberapa pria tengah berkurung-mengbicarakan seseorang Membuat Abah penasaran dengan beranjak mengambil mereka semua Permisi maaf pak Ada apa ya Saya tadi Gak sengaja dengar Ucap Abah pada pria yang lebih muda darinya Oh Ini bah Katanya Pak Hasan Dan setan Iya bah Hasan sekarang Dia demam seperti orang sawan Sambung Bapak Herman Hah Setan Dimana ada setan pak Kalian ini ada-ada saja Bah Gak usah munafik Abah sendiri juga akan lihat Semalam Abangira Dia ibu saya Hah Celotok Aida yang membuat ketiga pria di hadapannya menatap Abah Abah yang mendengar ucapan Aida pun langsung terdiam Berharap Aida tak meneruskan kata-katanya Dah Itu Abah hanya kelelahan saja Bukan lihat apa-apa Alah Bohong Jelas-jelas abah semalam sampai keringetan pas tau yang duduk di kursi itu bukan ibu Wah Beneran mbah Jadi bener Di desa kita sekarang ada setan Wah Sepertinya sejak kematian Armi desa kita jadi berubah ya Apa Jangan-jangan Jangan pernah menyangkut pautkan masalah apapun dengan putri saya 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 ingat dia mati karena manusia tak bertanggung jawab Armi saya mati dengan saat mengenaskan Pekik Abah menyauti kata-kata yang dilayangkan Pak Nordin Tak Tapi bah Sebelum kematian Armi desa saraji sangat damai kok Tidak pernah sekalipun ada orang yang melesetan Timpal Jocok Iya bener Meski desa kita ini dibilang angkar karena villa di ujung sana Tapi saya tidak pernah melihat begituan ya Sambung Pak Purwo Sudah-sudah Katanya mau lihat Pak Hasan kenapa kalian malah bertengkar Maaf Abah Maafkan kami Kalau begitu kami permisi Eh Kalian kenapa ngomong seperti itu sih Kalian kan tau Armi bagi Abah itu sangat berarti Iya Pak maaf Samar masih terdengar suara bisikan Pak Nordin yang terdengar sangat menyesal Karena ia yang memulai perkataannya Mereka pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Abah yang masih terpaku dengan sekenap penyesalan Penyesalan karena tak bisa menjaga putrinya yang ia miliki satu-satunya Di satu tempat rumah Pak Hasan tengah dipenuhi oleh beberapa warga dan Pak Dirman sebagai RT di sana Mereka sengaja tengah menjenguknya yang memang kabar yang begitu cepat tersebar Para tetangga penasaran Dengan kabar yang ramai jika Pak Hasan yang didatangi sosok hantu berwajah hancur dan mengerikan itu Pak apa benar bapak bertemu hantu yang menyeramkan Tanya Pak Dirman Namun Pak Hasan terlihat diam dengan wajah memucat Bibirnya terus gemetar dengan keringat yang terus membasai wajahnya Setiap pertanyaan seakan sulit untuk dia jawab Bahkan seolah ia merasa ada di sana Pak Tolong istighfar Pak Ingat Allah Pak Ucap Pak Dirman lagi Astagfirullah 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 Lirinya Perlahan Pak Hasan menatap sang istri Ia menatap Pak Dirman Ia menarik nafas berusaha meneteralkan perasanya Sebelum akhirnya ia bicara Saya Saya Melihat wanita yang sangat mengerikan Pak Wajahnya hancur Di sekucur tubuhnya dipenuhi oleh borok Ucapnya lirih Dimana Pak Semalam saya Pak Hasan menceritakan semua awal mulanya Sampai akhirnya ia mengalami shock berat Oke Kita beralih ke sudut pandang Pak Hasan Flashback on Suasana malam ini terlihat sepi Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam Saat ini saya berkiliran meronda Bersama Kang Sapri yang menemani saya Pak Tahu gak Teman-temannya si Arumi sekarang Sejak dia meninggal Aisyah Kia Wati dan Tika sekarang jarang keluar rumah Dan ya Katanya si Tika itu Dia udah gak mau lagi bermain bareng sama teman-temannya Ujar Kang Sapri Loh Kenapa Apa mereka begitu kehilangan Arumi Padahal susah sekali loh Menjalin persahabatan seperti mereka itu Apalagi mereka berteman sama Arumi yang selalu jadi bahan kuyonan Iya Pak Kasian juga ya si Arumi Siapa sih yang tega berbuat kecil seperti itu Sudah Pak Jangan dibahas kita lagi berdua ini Oh iya ya Pak Tuh Saya kebelet nih Pak Saya ke belakang dulu lah ya Aku mengangguk kalah Kang Sapri berpamitan Setelah ia pergi Aku menunggu di dalam pos Sampai setengah jam Kang Sapri tidak juga muncul batang hidungnya Sampai aku menyalakan senter dan menyorat ke arahnya Suara ranting dan daun bergoyang membuatku penasaran Aku pikir Kang Sapri tengah bercanda dan hendak menakut-nakutiku Kang Jangan bercanda Kang Saya sendirian ini Angin menerpa tubuhku Rasa dingin menekuk hingga ketulang Bahkan bulu kuduk ini berdiri semua Karena perasaan takut yang semakin hinggap Kang Jangan main-main Kang Saya takut ini Ujarku lagi Namun masih tidak ada jawaban Dan malah bau amis dan bau pusuk yang menusuk hidung menyeruak sekitar semak Tubuhku sudah gemetar takaruan Keringat dingin pun sudah membasai wajah dan sekujur badan Bau bunga melatih pun kian tercium Beriringan dengan bau yang sangat menyengat dan seolah mengaduk isi perutku dengan kuat Bau apa ini Kang? Akan lagi berak ya? Berak Setan Kang Tolong ada setan Aku berteriak sekencang mungkin kalau sebuah kepala bergantung di hadapanku Wajahnya sangat hancur Tubuhnya dipenuhi borok Bahkan kulitnya pun mengelupas Darah mengalir dari setiap borok yang terlihat sangat menjijikan Aku lari tunggang-langgang meninggalkan bos ronda Entah dimana Kang Sapri berada aku pun tidak peduli Tubuhku rasanya seakan tak bertulang Lari tanpa mau menolak ke belakang dan saat sampai di laman rumah Pandanganku sangat buram Bahkan saat hendak mengetuk pintu Pandanganku menggelap semua Oke Flashback selesai Kita beralih ke Autor lagi Astagfirullah Menyeramkan sekali penampakannya ya Ujar Aida yang duduk di sebelah lilis istri Pak Asan yang masih memijat tangan suaminya Semua bungkam Tak berani bicara karena takut kalau Abah Joko tersinggung bila mereka bicara Kalau hantu itu adalah Arumi putrinya Karena setelah Pak Asan selesai bicara ternyata Abah datang ikut melihatnya Abah Joko pun terdiam Ia tak yakin kalau putrinya gentayangan dan jadi perbincangan yang mengembarkan desa seraji ini Tapi memang benar Semenjak kematian Arumi Mereka mendapatkan teror dan penampakan yang begitu mengerikan Di perjalanan pulang Aida menegaskan kalau hantu itu adalah Arumi Tapi Abah Joko menyangkalnya Tidak mungkin Arumi dah Sentak Abah Joko Siapa tau memang dia Dia gentayangan karena belum tenang kan Mungkin dia mau menghantui siapa pelaku yang buat dia mati Sungut Aida Dek Mengucap kata seperti itu Aida tersentak dengan sendirinya Karena ia juga selalu berlaku tidak baik pada Arumi Terakhir sebelum Arumi meninggal Aida mematahkan pergelangan tangannya Karena merasa kesal dengan anak tirinya itu Setelah tiba di rumah Aida langsung menyiapkan makan siang Karena Lia juga sudah datang dari menginap di rumah Bimali Nek Lia membantu Aida membuat kayu api Karena ingin memasak air dalam dendang besar Sementara Aida sibuk memotong sayuran untuk ditumis Air keran yang dinyalakan itu mengalir deras Suara bising keran air menyala Membuat Aida mendengar isak tangis yang begitu samar Aida mendelik Dan mematikan keran air untuk mendengar isak tangis itu Suara keran air berhenti Isak tangis itu pun menghilang Tengkuk Aida sedikit meremang dan ia menyalakan kembali keran air Untuk mencuci beberapa sayuran yang akan dimasaknya Ibu Ampun bu Sakit Rintian terdengar seperti membisik di telinga Aida mendelik dan mencari dimana suara itu berasal Peluh mengecur karena Aida merasa ketakutan Saat ia melirik arah jendela yang terbuka Ia melihat sesuatu perempuan dengan wajah hancur sedang menatapnya dengan tajam Teriak Aida yang beringsut mundur Sampai ia terjerembab di lantai karena lantai licin Ibu Tanganku kenapa ibu patahkan bu Sakit Rinti Harumi yang terus mematung di jendela Wajahnya penuh belatung Air matanya berdarah sehingga bau busuk pun tercium Ampuni saya Arumi Saya tidak sengaja Rinti Harumi Rinti Harumi Rinti Harumi yang masih merandang mundur Bu Sakit Teriak Arumi sekali lagi Tidak Saya tidak bersalah Kau mati bukan karena aku Teriak Aida yang justru segera berdiri mengambil sayuran yang ia genggam Dan segera melembarkannya ke arah Harumi Abah Joko dan Nek Liyah yang mendengar Aida berteriak ketakutan segera mengambilinya Aida Apa yang kau lakukan? Kenapa semua sayuran kamu buang? Tanya Abah Joko Aida terhuyung lemas dan hampir pingsan tapi segera ditopang oleh Abah Joko Kamu kenapa dah? Tanya Nek Liyah yang membantu Aida terduduk di kursi Abah Joko segera mengambilkan air untuk diminumnya Aida segera mengatur nafas dan perlahan melirik ke arah jendela Yang masih ia lihat Arumi terus menatapnya Singkirkan anak tengil itu Tita Aida berteriak Sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah jendela Abah Joko dan Nek Liyah melihat ke arah jendela Tak ada siapapun yang mereka lihat di sana Siapa yang kau maksud? Tanya Nek Liyah Aida tak menjawab karena ia takut kalau itu ia menjawab Arumi Abah Joko pasti langsung kepikiran Ia juga tak ingin mengakui kalau dirinya pernah membuat tangan Arumi patah Aku tidak sengaja Tenang Aida tenang Bukan kau yang membunuhnya Mbak Tina Aida mencoba untuk tetap tenang Bayangan Arumi pun menghilang setelah menatap liri abahnya yang mencari di mana keberadaan putrinya Arumi tidak ingin menampakkan diri pada sang ayah Sebab ia takut kalau Abah Joko bersedih Melihat wajahnya yang nampak hancur lebur seperti ini Arumi terus menangis Meratapi nasib dan menahan kerinduan yang tak bertepi Sebab kebersemahan dengan Abah Joko tak akan mungkin bisa ia rasakan lagi Tugasnya kini hanya balas dendam Ia tak akan membiarkan siapapun yang telah mencelakainya hidup dengan tenang Malam itu Ivan dan ketiga sahabatnya sedang duduk di pos bermain gitar sambil menikmati minuman alkohol Mereka terbiasa melakukan kebiasaan itu setiap malam Sampai Aisyah dan Tika lewat karena pulang mengacim mereka dihadang oleh Ivan dan teman-temannya Hey Kamu mau kemana? Tanya Ivan sempoyongan menghadang Aisyah dan Tika Aisyah dan Tika tak menjawab Dan berusaha berlalu tapi Alif, Alan dan Jaka ikut menghadang mereka Kalian jangan sombong dong Ditanya kok sombong Merutuk Alan Maaf kami mau pulang Aisyah akhirnya buka suara Hey Ayah duduk dulu sama abang Nanti abang beliin jajan Ajak Jaka pada Aisyah dan Tika Kami mau pulang Sungguh Tika dengan nada tinggi yang membuat Ivan dan semua temannya tertawa Hahaha Sungguh juga loh pada ya Ujar Ivan geram Karena ajakan mereka ditolak Aisyah dan Tika Udah biarin aja lah Alif nampaknya tidak ingin kejadian seperti Arumi terulang lagi Ia menjaga sahabatnya untuk melukai wanita lagi Ayo kita bersenang-senang dulu Ivan menarik tangan Aisyah begitu juga dengan Alan yang menarik tangan Tika Memaksa mereka untuk bergabung Gak mau Tolak Aisyah dan Tika Tapi mereka tidak bisa melawan Ivan dan temannya Wish Angin berembus kencang Tika seketika terdiam Menundukan kepalanya kemudian menangis dan langsung ketawa Suara Tika menggema membuat Ivan dan yang lainnya beringsut mundur menjauh Kalian mau macam-macam denganku Kata Tika dengan mata membulas sempurna Mengeluarkan cahaya merah di matanya Astagfirullah Tika kamu kenapa Aisyah nampak ketakutan Ayo lari Teriak Alan mengajak semua temannya untuk lari Tapi tiba-tiba saja tangan Tika memanjang Menarik baju bagian leher belakang dan dua orang dengan satu tangan saja Ivan dan ketiga sahabatnya dilayangkan ke udara Kemudian dihempaskan begitu saja Aduh Bersek Urutuk Ivan yang berusaha bangun dari kesakitannya Tiba-tiba melesat menghampiri Ivan dan mencekiknya Ivan kesulitan bicara sehingga ketiga temannya ingin membantu melepaskan cekalan tangan Tika Merhenti Atau kalian akan mati Sentak Tika yang membuat mereka kemudian terdiam Ivan sudah hampir kehilangan nafasnya Ia langsung dilemparkan begitu saja sampai terbentur pohon asam yang jaraknya tiga meter dari tempatnya Berk Ivan Teriak ketiga sahabatnya yang berlari menyelamatkan Ivan Dan segera membawa Ivan untuk pergi meninggalkan Tika dan Aisyah Aisyah tertegun Apa yang merasuki sahabatnya sehingga ia bisa melawan semua laki-laki itu Aisyah melihat Tika terjatuh Ia segera berlari menghampiri Tika dan merangkulnya Tika Tika Kamu gak apa-apa Tanya Aisyah khawatir Nampaknya mulut Tika berdarah Ia segera menyekakan dengan jilbab dan merangkul Tika dengan mengantarkannya pulang Namun saat Tika mendongak Lagi tatapannya berubah Dan Aisyah tersentak Mendengar suara Tika yang kembali berubah Pandangannya kosong dan sendu dan suara itu Sakit Tolong aku Syah Sakit Hah Rumi Itu kamu Tika mengangguk Tika membuka mulut dan menatap pelangi dengan urat di wajahnya yang mengejang Kepulauan asap hitam itu keluar dari mulut Tika Sehingga membuatnya kembali tak sadarkan diri Dan membuat Aisyah semakin khawatir Hembusan angin menerpat tubuh Aisyah Suara hewan malam berseru membuat Aisyah mengambil Tika Dan segera membangunkannya Tik Tik Bangun Tik Ucap Aisyah sambil menggoyangkan tubuh Tik Tolong 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 Aisyah berteriak meminta bantuan namun suasana telah sepi Dengan cemas siapun berusaha membuat Tika sadar Hingga tak lama matanya mengerjab Membuat Aisyah merasa sedikit lega Tik Kamu gak apa-apa Enggak Kita dimana Kita masih di jalan Ayo bangun kita pulang Tik Tika mengganggu kelalu berjalan dibantu Aisyah Keduanya meninggalkan tempat tongkrongan para pria itu Dengan langkah cepat karena perasanya yang dipenuhi oleh ketakutan Sedangkan di sisi lain Rasar sialan Harik Ivan yang baru saja tiba di rumah jaka Mereka semua lari dengan terbirit ke rumah jaka Karena itulah satu-satunya rumah yang terdekat Dengan nafas terenganga Ivan terus merutuk sambil meremas rambutnya Bagaimana ini Ivan? Gue gak mau diteroran rumi terus Ujar Alif Iya Ivan Gue juga gak mau mati Berisi kalian Eh Lu Lu pikir gue mau mati ya Dasarnya emang cewek gila itu Gak hidup gak mati cuman nyusain Seru Ivan dengan wajah kesalnya Andai kita tidak memperkosa dia Ivan Dia gak mungkin mati Apa? Kalian jadi Bapak? Gambat pria itu terkejut Kala seorang pria parubaya dan seorang wanita tua berada di ambang pintu menatapnya lekat Jalal dan Yila Orang tua jaka mendengar apa yang dikatakan jaka sang putra Gelas di tangannya terjatuh kala itu juga Keterkejutannya sangat di luar akal fikir jalal Meski jalal tahu Jaka memang anak yang sedikit nakal Namun ia tak pernah berfikir jika jaka akan berbuat seperti itu Ibu 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 Bapak Kami Kami hanya Kak Plak Anak tidak tahu diri Anak kurang ajar Jadi kau seorang membunuh jaka Ucapnya berapi-api Wajahnya bersemu merah menanam marah Jaka menyesali segalanya Karena orang tua yang ia sayangi dan kasih harus mengetahui perbuatan jahatnya Pak Ibu Tolong maafkan jaka Semua itu tidak disengaja Saat itu Saat itu dia terjatuh sendiri dari atas sana Kami tidak membunuhnya pak Percayalah Tutur jaka dengan berlutut di kaki jahat Apa kalian tidak berpikir Bagaimana jadinya kalau orang-orang tahu perbuatan kalian Hah Berarti semua akan membunuh kalian Apa kalian tidak memikirkan kami Pak Kami tidak sengaja pak Sungguh kami hanya bermain dengannya Tapi Tapi kalian malah tergoda dan sampai menyentuhnya Bukan Ivan menelan ludahnya Kalah mendengar kata-kata yang dilontarkan bapaknya jaka Pak Kami mohon pak Kami tidak mau mati pak Tolong kami pak Jangan biarkan Arumi terus mengganggu kami pak Ivan dan teman-temannya bersimpu di kaki jalal Nyila tak sama sekali berkata-kata Ia bungkap dengan butiran benih yang sudah membasahi kedua pipinya Jalal pun terdiam Ia tak mau anaknya mati dengan cara yang tak wajar Namun dengan cara apa Agar Arumi tak lagi menuntut balas pada putranya Bu Tolong jaka bu Tolong Lirihnya menetap sendu Nyila Tenanglah Ibu janji akan membantu kamu Ucap Nyila diselai sak tangisnya Membuat jalal tersentak mendengarnya Dengan penutannya ia pun menatap Nyila Ibu tidak mau jaka mati pak Ibu akan membantunya Ibu akan ke rumah mbak Parmin Dan meminta bantuannya Tapi Jaka setuju bu Nanti jaka yang akan mencari ayam cemani untuk disembahkan jika diperlukan Nyila mengangguk Namun jalal sedikit merasakan keresahan Ia memang tidak ingin anaknya terus dihantui Tapi meminta bantuan bapak Armin sama saja dengan menambah masalah Tidak bu Jangan lakukan itu Apa bapak mau anak kita mati? Masalahnya kalau kita melibatkan dukun Pasti menambah masalah bu Pekik jalal Ibu nyila terdiam menatap putranya dengan raut kecemasan Teman-teman jaka sudah menaruh harapan Kalau jalal dan nyila orang tua jaka Akan membantu mereka menghilangkan teror Arumi Pak Ayo bantu jaka Karena Arumi pasti meneror mereka terus Dan saya tidak mau kalau jaka mati pak Rayu nyila pada suaminya Jalal terdiam Ia malah berpikir untuk menghilangkan jejak jaka keluar kota Tapi tetap saja teror arwah Arumi Pasti akan terus mengantuinya Jalal akhirnya menuruti apa kata permintaan putranya Dan segera pergi ke rumah mbak Armin bersama dengan nyila Saya hanya butuh perlindungan dari mbak Untuk anak saya dan teman-temannya Karena anak saya dan temannya Akhir-akhir ini mendapat teror yang selalu mengganggu mereka Ujar nyila pada mbak Parmin setelah ia dan jalal Datang ke rumah mbak Parmin Mbak Parmin yang duduk bersih dekat di depan meja-meja yang penuh dengan alat ritual dan dupa yang terbakar pun Mengangguk paham dengan apa yang dijelaskan oleh nyila Sementara itu di rumah jaka Ia dan teman-temannya masih menunggu orang tua jaka pulang dari rumah mbak Parmin Raut mereka gelisah Cemas dan ketakutan Wish Angin berempus kencang sehingga mereka duduk meringkuk memeluk kedua kaki mereka Dan menyandarkan kepala mereka dilutut Jaka segera menutup pintu dan jendela Gordon yang bergoyang karena hampasan angin yang begitu kencang Membuat mereka khawatir Kalau Warmi datang meneror mereka lagi Itu Ibu bapak lo lama masihjak? Raut ke Ivan Jaka tak menjawab Dan terus menoleh ke arah kaca jendela yang tertutup Melihat jalanan yang lenggang Tak nampak kedua orang tuanya segera datang Tawa nyaring itu mulai menusuk gendang telinga mereka Sehingga mereka menutup telinga dan memencamkan mata Sakit Merhenti Suara parau itu terus mengganggu Brak Pintu rumah jaka terbuka dan muncul hantu arum yang berdiri di ambang pintu Menatap mereka lekat dengan penuh kebencian Wajahnya yang hancur penuh hewan melata membuat mereka tergopo berlari ketakutan Mencari jalan keluar selain melalui pintu rumah jaka Brak Semua cendela dan pintu jalan lain semua tertutup Sehingga mereka saling memeluk satu sama lain Ivan segera mengambil parang panjang yang menjadi hiasan di dinding rumah jaka Untuk menentang harumi Kau Kau tidak mau mati dua kali kan Jangan macam-macam sama kami Kami semua adalah Menjagaan Sungut Ivan menentang harumi Tawa harumi menyeringai mendengar perkataan Ivan Kalianlah yang akan mati satu persatu Saat harumi dengan suara diiringi tawa yang menggembang Ivan mencoba berontak dan membuka parang dari sarungnya untuk mengajar harumi Rasakan ini Teriak Ivan Yang mencoba mengajar harumi dan harumi segera menyeret Alan agar ia menjadi target Ivan Serak Ada Teriak Alan kalah kakinya yang terkena parang panjang yang dilayangkan oleh Ivan Alan Teriak mereka serempak Harumi tertawa puas Kala Ivan malah melukai sahabatnya sendiri sampai kakinya terluka Dan mengeluarkan banyak darah dari kakinya Rinsek Rutuk Ivan Perlahan angin kencang bersama dengan bayangan harumi pun menghilang Mereka kini sibuk membantu Alan menutup luka yang cukup dalam Daging dan tulangnya sampai terlihat Karena parang panjang menghantam kakinya Syukurnya tidak sampai putus Jack Eh Lo baik-baik aja kan Jacka mengangguk Lalu setelah itu mereka membantunya membawa ke kursi Tap Drek Hati keempat pria itu kembali seakan dipompa lebih cepat Dadanya bergemuruh dengan susah payah mereka berusaha menelan salifanya Jack Jacka Kenapa mati lampunya Jack Ujar alif dengan terbata Mereka semua memutar pandangan di dalam kegelapan Perasanya bercampur Takut Cemas Gelisah Itu menjadi satu Pergi Arumi Pergi dari sini Pergi dari sini Pergi Kenapa kalian meminta aku pergi Bukankah dulu kalian senang bermain denganku Tidak Tidak Jangan ganggu kami Arumi Tolong maafkan kami Aku Aku tahu aku salah Arumi Lampu menyala namun pandangan mereka semua berubah Bola matanya seakan hendak keluar Melihat Arumi berdiri tak jauh dari hadapan mereka Bau amis dan busuk itu menyeruak bersamaan dengan bau bunga melati Tubuh yang dipenuhi oleh borok dan wajahnya hancur membuat keempatnya semakin terpaku Arumi mencekala air Ivan dengan nerat Ia memegi kesakitan menatap bola mata Arumi yang menatapnya tajam Tatapannya penuh dengan kemarahan Dendam Dan juga luka yang mendalam Ivan terus merontak Merasakan sesakian membuat dadanya sakit Tapaskan Arumi Apa salahku Apa dosa yang gue lakukan sehingga kalian dengan kejam memperlakukanku Ivan menggeleng lemas Membuat Arumi menyunggingkan senyum sinis Ia tersenyum menyeringa membuat bibirnya yang sobek terlihat hingga telinga Perk Arumi menjatuhkan tubuh Ivan yang hampir kebisaan nafas Aku tak akan membunuhmu secepat itu Aku ingin bermain dan melihat penyesalan di wajah kalian Arumi melayang menembus dinding Bersama dengan bau busuk dan aroma bunga melati yang ikut menghilang Jaka yang ketakutan melihat Ivan yang dalam keadaan terengah Ia menghampirinya dan membantunya Alan yang masih kesakitan berusaha bertahan Mereka berharap jalal dan nyila segera datang Malam tampak terlihat sepi Karena suasana yang sudah semakin larut Jalan dan nyila tengah berjalan menapaki jalan setapak Dengan rintik-rintik air hujan Lolongan anjing terdengar mencekam Di dalam kegelapan malam yang terasa seolah menelan keduanya Pak Perasaan Jalan ini jauh sekali ya Lirih nyila mengedarkan pandangan Iya Perasaan dari tadi kita disini-sini saja Angin bertiup Rasa dingin semakin menusuk hingga ke pori-pori Nyila mengusap bau dan kedua tangannya Rasa kebes dia rasakan Hingga tak lama langkahnya terhenti karena menjemah aroma yang sangat menyengat Bau apa ini pak? Gusuk sekali Ucapnya mengibaskan tangannya di wajahnya Iya bu Gusuk sekali baunya Ada bangga hewan kayaknya Kretek Nyila dan jalan menatap semak yang bergoyang Terdengar suara seperti orang tengah makan di baliknya Dengan melempar pandangan nyila dan jalan menggedikan bau Tanda mereka tak tahu apa yang terjadi di balik semak Mungkin hewan yang sedang makan bangkai bu Sudah kita pulang Kasian jaga menunggu Keduanya pun beranjak melangkah kaki Tapi Sakit Tolong Jangan sakit ya aku Pak Jalal menghentikan langkah kakinya Ia memutarkan pandangan menajamkan telinganya yang samar mendengar sesuara seseorang Ibu dengar suara seseorang Iya pak Siapa malam-malam begini di tempat seperti ini Jalal tak menjawab Ia melangkahkan kakinya secara perlahan mendekati semak Hingga berjarak satu jenggal Jalal hendak meraih semak Namun Loh Dek Kamu ngapain disini malam-malam Tanya Jalal pada seorang gadis diadabannya yang tengah terdunduk memeluk lutut Sosok gadis itu terdiam Tanpa memenoleh pada Jalal yang terus bertanya kepadanya Ada apa pak Tanya Nyila Ini bu Ada anak gadis sedang menangis Ujala-jala Nyila pun menghampirinya dan melihatnya Loh Siapa dia pak Gak tahu bu Ditanya pun diam saja Nyila pun mendekatinya dan mencejajarkan tubuhnya Ia menyentuh rambunya dan bertanya Kamu siapa? Kenapa malam-malam disini nak? Hanya suara tangis yang memilukan yang terdengar Membuat Nyila pun makin penasaran Perlahan ia menyentuh pujuk kepalanya dan hendak melihat wajahnya Tapi saat wajahnya mendongak Pakai Nyila yang sedikit beringsut mundur karena terkejut Dia bukan manusia ya pak Ujarnya dengan tubuh gemetar dan memucat Saat Jalal melihat ia pun sama terkejutnya Sosok gadis itu berwajah hancur Bibirnya sobek sampai ke telinga Ia menatap nyalang pada keduanya dengan senyum menyeringa yang menunjukkan giginya yang menghitam Ya Allah demit bu Paman Bibir Tolong Arumi Paman Lirinya menatap kedua orang di hadapannya Dek Keduanya terbelalak Melihat sosok yang begitu menyeramkan tengah menatapnya dengan tajam Kenapa kalian membelanya? Kenapa kalian tidak adil? Pekika Arumi Angin berembus bersama dengan bau bunga melati yang menyengat Disertai dengan aroma bau busuk yang sangat pekat Rambut Arumi mencuntai panjang Dengan air yang menentas diri setiap lukanya yang mengeluarkan bau amis dan anjir Arumi Tidak Tidak mungkin Aku pasti bermimpi Seru Nyila Kalian akan menjadi bagian dari kematian yang akan datang Bersiaplah Karena kalian sendiri yang mengundangku Pak Ayo lari pak Nyila menarik tangan Jalal Dengan kegelapan malam yang semakin menjaga Penerangan bulan pun seolah enggan menampakkan sinarnya Petromaki yang ia mereka bawa Bertiup karena terpanangin yang berembus kencang Larilah Sebisa kalian Larilah Tapi kematian kalian Tak akan pernah bisa kalian udari Suara nafas yang tersendat masih jalal dan Nyila rasakan Dadanya sesak karena terus berlari tanpa henti dari dalam hutan Pak Apa kita beneran ketemu Demik? Tanya Nyila disalah nafasnya yang masih ngos-ngosan I-Iya bu Rumi saat menyeramkan Bapak ngeri liatnya Wajahnya Banyak belatungnya Sudahlah bu Jangan dibahas lagi Kita belum sampai Lebih baik kita pulang Kasian anak-anak Nyila pun mengangguk dengan bersusah Pak ayah mengatur nafasnya Mereka pun kembali berjalan Karena menuju rumahnya masih harus membutuhkan waktu 20 menit Dan sesaat mereka sampai di desa Seraji Rumah mereka memang paling ujung di dekat dengan perkebunan yang dimandori oleh abad Joko Mereka menatap rumahnya yang terlihat sepi Lampu rumah pun gelap Dadanya kembali bertalu Mengingat Jaga dan teman-temannya berada di dalam sana Pak Kok Sepi dan gelap ya? Iya bu Kemana Jaga dan teman-temannya? Apa mereka sudah tertidur? Tapi kenapa lampunya mati? Perasaan ibu gak enak pak Yaudah lah Sudah Sudah Mari kita masuk Semoga saja mereka baik-baik saja Dan Aromi tidak mengganggunya Keduanya pun membuka pagar bambu Dan hendak masuk ke dalam rumah Namun saat mereka membuka pagar dengan cara perlahan tiba-tiba Pak Jalal Bunyilah Kalian ngapain malam-malam di luar rumah? Suara seseorang menghentikan langkah Jalal dan Nyila Keduanya terpaku dengan perasaan yang takut Perlahan Jalal dan Nyila berbalik badan Dan melihat siapa yang tengah berdiri menatapnya dengan Ada apa pak? Seorang pria berumur 40 tahun Tengah berdiri dengan penuh selidik Ia menatap Nyila dan Jalal dari ujung kaki sampai kepala Alisnya bertaut melihat Jalal yang gugup sambil membawa nafas Pak Jerman Kirain siapa? Liri Jalal mengusap badannya Ini Tadi saya Saya Kami tadi mendengar suara kucing berantem Pak Herman Pas kami cek dan mau diusir kucingnya Udah lari ke kebun sana Saud Nyila cepat Pak Herman hanya menatapnya tak percaya Seolah alasan Nyila sangat telah mencurigakan Ia yang sengaja sejak tadi berkeliling tanpa mendengar suara apapun Oh Begitu pak Jawab Pak Herman sambil menggaruh kepalanya yang tak gatal Setelah Pak Herman berlalu Mereka bernafas lega dan saling tatap Mereka segera masuk ke dalam rumah untuk melihat situasi yang ada di dalam Saat Nyila dan Jalal masuk ke dalam rumah Mereka melihat Alan yang sudah dalam keadaan kaki di perban Dan yang lainnya masih meringkuk ketakutan Mereka yang melihat Nyila dan Jalal segera menghampiri orang tua jaga Raut wajah mereka penuh harap Berharap kedua orang tua jaga bisa menyelamatkan mereka lewat Mbah Parmin Wajah Nyila dan Jalal pun lesu Mereka seperti putus asa dan ketakutan Karena di perjalanan mereka juga melihat hantu Arumi yang mengancam akan membunuh mereka Jika kalau ikut campur menghalami Arumi balas dendam pada putranya Dan teman-temannya Lebih baik kalian tobat Minta ampun dan mengakui kesalahan kalian Itah Jalal dan kedua bola mata mereka membelalak dengan iringan gelangan kepala Tidak mungkin pak Bapak mau kita semua ditangkap polisi Pak Kik Jaga Lebih baik mengakui kesalahan Daripada kalian diteror terus sampai mati Sahut pak Jalal Jaga menatap lirik arah ibunya yang masih sembilu Bu Emangnya apa kata Mbah Parmin Jaga meraih tangan ibu berharap kalau ibunya akan membantunya Tak ada yang keluar dari mulut Nyila Ia pun begitu kebingungan Karena ingin menyelamatkan anaknya tapi ia pun berada dalam ancaman Arumi Suasana hening dengan perasaan kacau karena tak ada jalan selain mereka menunggu giliran Untuk mendapatkan balasan dari Arumi Jalal dan Nyila hanya melakukan apa yang dikatakan Mbah Parmin Agar mereka bisa menjaga diri Mereka masing-masing diberikan satu botol air untuk dituangkan ke dalam kolam Dan dipakai madi sebagai penjagaan mereka dari makhluk halus Mereka akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing Dengan kondisi kaki Alan yang masih perban karena lukanya cukup dalam Alan diantar oleh Ivan dan Alif menuju ke rumahnya Karena Alan masih kesulitan untuk berjalan Di rumah Alan ini ia langsung segera masuk ke dalam kamar Karena kebetulan orang di rumah tidak ada Ivan dan Alif segera pulang ke rumahnya masing-masing Ivan dan Alif menjalani jalan setapak yang begitu gelap dan gulita Lolongan anjing dan suara riuh kodok dan cangrik saling bersautan Tidak ada sinar rembulan yang menerangi malam Sehingga suasana semakin menjagam Sembilan angin menusuk sampai ke tulang Membuat Ivan dan Alif mempercepat langkah kaki mereka Agar tiba sampai di rumah Alif sampai lebih dulu sampai akhirnya Ivan berjalan sendiri Ia berjalan kecil agar bisa sampai di rumah Tapi perjalanan yang ia rasa sedikit-sedikit lagi sampai ke rumah Seakan tak kunjung sampai Walau akhirnya mengucur sampai ia menyekat keringat di dahi berkali-kali Sampai akhirnya ia terhenti Menoleh ke belakang dan masih tak jauh dari pekarangan rumah Alif Bisanya aku berlari dari tadi tapi masih ada di rumah Alif ya Rutuknya sambil mengatur nafas yang tersenggal Sakit Ivan Teriak parau suara Orumi terdengar Membuat Ivan semakin mematung Tak bisa bergerak dan hanya mendilik ngeri ketakutan Berhenti mengganggu kau Orumi Seru Ivan berteriak menentang kehadiran Orumi Hahaha Ayo kita bermain Ivan Suara tawa dengan penuh kebencian ada Itu membuat Ivan ketakutan Ia terus berlari melarikan diri Rasa takut terus menyelemuti dirinya meskipun Orumi tak menampakkan dirinya Ivan teriak kalau telapak kakinya ada yang menarik Dan menyeretnya ke belakang sampai ia terjatuh tengkurap Terserah di jalanan penuh bebatuan Teriak Ivan Kakinya mengengkang di antara pohon pepaya yang menjolang tinggi Kedua kakinya ditarik sampai bagian kelamin Ivan terbentur ke batang pohon pepaya Brak! Brak! Ivan merintik kesakitan Sampai remata mengalir deras di bibinya Ampun Ampuni saya Orumi Sakit Rintik Ivan Itu tidak seberapa dengan perlakuanmu pada kebencian Pegi kau Orumi dengan suara lantang yang menggema Dan langsung diserahnya kepala Ivan sampai terbentur di sebuah pohon asal Buk! Eh! Eh! Teriak Ivan Ia ingat dengan air yang diberikan Bapak Armin Ia segera mengeluarkan air di botol itu dan diseramkan ke Arumi Yang menata pekat di dirinya Wajahnya yang penuh borok dan hewan yang melata itu merings kesakitan Kala air itu diseramkan ke arah dirinya Eh! Awas kau Ivan! Saya akan datang kembali Dan saya pastikan kau tidak akan selamat Teriak Arumi dan kemudian menghilang Ivan bernafas lega dan tertati berjalan menuju ke rumahnya Kakinya dan kepalanya seakan memar dan terluka Tapi ia berusaha kuat berjalan pulang sampai ke rumah Aida mengalami demam parah karena ia juga habis diteror hati Arumi Setiap ia mendengar suara bising Dia melihat bayangan Arumi seakan melihat Arumi sedang menatapnya tajam Arumi terus mengantuinya karena ingin Aida mengatakan pada Aba Joko Kalau semasa hidupnya ia terus berbuat jahat pada Arumi Katakanlah pada Aba kelakuan bejatmu Atau kau akan mati Suara parah itu terus terngiang di telinga Aida Sampai ia bergidik ngeri dan terus meringguk menutupi tubuhnya dengan selimut Aba Joko sepulang dari bekerja selalu melihat kondisi Aida yang demamnya tak kunjung reda Dah Mau dibawa ke rumah sakit saja Atau saya hantar ke puskesmas Ajak Aba Joko dan Aida menggelengkan kepalanya Tidak bah Saya tidak apa-apa Sahutnya Tiba-tiba saja muncul bayangan Arumi yang menemus dinding rumahnya Menatapnya senduh sambil menangis menanti kesakitan Membuat Aida membelalak dan segera bangun terduduk memeluk Aba Joko Karena ketakutan Ibu sakit Tanganku patah karena ibu Renyak Arumi yang suaranya hanya dapat didengar oleh Aida Tidak Saya tidak bersalah Renyak Aida ketakutan Dah Ada apa Tanya Aba Joko yang dipeluk Aida dengan keras Waktu itu Aida menceritakan semuanya Saat Aba Joko pergi mencari obat untuk Arumi Ia tak sengaja melukai Arumi sampai tangannya patah Ia juga mengaku kalau Arumi terus mendapatkan perlakuan tidak baik darinya Arumi tak diberi makan kalau tidak ada Aba Joko Arumi harus bekerja keras dan mau menuruti perintah Aida Kalau menunda atau tak menuruti Arumi selalu dipukul menggunakan balok dan kadang rambutnya dijambak dengan keras Jantung Aba Joko terasa tertusuk Anak semata wayangnya yang diperlakukan tidak baik dengan istrinya Ia mengingkari janjinya pada Latifah untuk menjaga putrinya dengan baik Tapi malah membuat Arumi mendapatkan perundungan mau di dalam ataupun di luar rumah Maafkan saya bah Terpaksa karena saya Saya Meskipun kecewa dengan perlakuan Aida memperlakukan Arumi Aba Joko mencoba memaafkan Aida Mau bagaimana lagi Saat semua sudah terlambat dan Arumi sudah tidak ada di dunia ini lagi Aida sudah mengawih kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya Jadi Aba Joko memaafkan Aida Meskipun terpaksa Tapi Arumi meninggal bukan karena saya bah Saya pun tidak tahu apa yang terjadi dengan Arumi kala itu Ucap Aida Aba Joko pun percaya karena tidak mungkin Aida membunuh Arumi Tapi Aba Joko pun tidak tahu persis Apa yang terjadi pada putrinya Ia hanya tahu kalau kematian Arumi sangatlah tidak wajar Jam menunjukkan pukul 12.30 malam Lolongan anjing membuat suasana semakin mencekam Ditambah suara burung gagak nampak mengintari pekarangan rumah jakak Jaka yang tertidur di kamar membuatnya sedangkan terusik dengan lolongan anjing dan burung gagak Yang bersautan begitu sangat nyaring di telinganya Jaka berkali-kali merubah posisi tidurnya Tapi matanya tak mau terpejam Jaka Suara parah dan lirik terdengar lagi Membuat Jaka tersentak kaget dan tengguknya langsung merebang Jaka segera berlari keluar kamar Tapi saat ia membuka pintu Ia dikejutkan dengan penampakan sosok Arumi yang sudah berdiri di ambang pintu Ibu, bapak, tolong Teriak Jaka meminta tolong kepada kedua orang tuanya Anak manca rupanya Bake Karumi yang melangkah mendekat menghampiri Jaka Ia beringsut mundur karena tidak tahan dengan bau tubuh Arumi yang tercium sangat busuk seperti bau bangkai Menjauhlah Kau sudah mati, jangan pernah ganggu aku lagi Hardik Jaka Wajahnya penuh hewan melata sampai berjautan di lantai bersama dengan darah yang menghitam Jaka terus mundur Mundur selangkah demi selangkah sampai tubuhnya sudah mentok di dinding kamarnya Pergi Arumi Saud Jaka Tawa Arumi menggema Seketika saja Jaka yang menempel pada tembok itu langsung ketakutan Wajah Jaka diraih oleh telapak tangan Arumi yang kukunya sangat panjang dan penuh belatu Serak Teriak Jaka Saat kuku tajam Arumi menggores wajah Jaka sehingga penuh luka-luka dan berdarah Ampun saya Arumi Tolong jangan siksa saya Rengik Jaka sudah ketakutan Kau yang harus lebih dulu mati Karena menyuruh orang tuamu untuk mencari dukun agar bisa mengalami jalanku balas dendam denganmu Dan teman-temanmu Bagi Karumi dengan tatapan mata tajam Bukan lagi darah yang menyeruak Membasai wajah busuk Arumi Tapi nanah pun banyak keluar dari wajah Arumi Bersama ulat-ulat yang menjijikan Jaka sampai meminjamkan matanya karena terlihat begitu sangat mengerikan Kepala Jaka direnggut dan tiba-tiba saja Tubuh Arumi bisa semakin tinggi Sampai Jaka tergantung Karena kepalanya direnggut oleh Arumi Lepaskan saya Arumi Saya mohon Ampun Rengik Jaka yang melihat ke bawah cukup tinggi Rintih Jaka dan segera bangun Meskipun memegangi dadanya yang terasa sesak Karena dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 10 meter Jaka terus berlari terhuyung mencari keberadaan kedua orang tuanya Jaka membuat pintu kamar orang tuanya Begitu dikejutkan lagi Satu orang tua Jaka sedang diikat oleh sosok hantu nenek menyeramkan Jaka Tolong kami Teriak kedua orang tua Jaka Yang membuat Jaka kebingungan Ia pun menoleh ke pintu kamar yang terlihat Arumi semakin melangkah mendekat pengampirinya Habisi dia Arumi Biarkan saya yang menghabisi kedua orang tuanya Ditahan tuh nenek tua itu Penghuni villa yang ikut membantu Arumi Membalaskan dendamnya Tolong Bebaskan kami Jangan sakiti kami Jaka sudah mengakui kesalahannya Dan dia sangat menyesal Kata Jalal Yang memohon pada sosok hantu nenek tua penghuni villa Kalian sudah ikut campur ingin memusnahkan Arumi Mau anakmu sudah menyesal atau tidak Arumi tidak akan bisa kembali hidup lagi Ujar nenek penghuni villa dengan suara parau dan ramai Sementara Jaka masih terus berlari keluar rumah karena ingin terbebas dari hantu Arumi Yang mengganggunya Ia berusaha berlari sekuat tenaga tapi mampu dikejar oleh Arumi Yang melayang mengejar Jaka yang terus berlari Berk Kepala Jaka dilempar oleh batu yang dilayangkan Arumi Sampai ia tersungkur dan terjerembab ke rumputan Kepala bagian depan Jaka sudah pecah Dan berdarah karena tertimpa batu besar Lempuni saya Arumi Saya mohon Saya mohon Rengek Jaka tapi Arumi tak menghiraukannya Arumi langsung menyeret kaki Jaka dan menindih bagian kelamin Jaka Dengan dahan kayu yang patah Perk Kerak Kerak Jaka merintih berkali-kali sampai menangis Karena kelaminnya dihancurkan oleh dahan kayu yang besar sekali Tubuh Jaka seakan sudah tak berdaya Sisa nafas yang masih berembus karena suara teriakannya sudah tak lagi terdengar Arumi langsung menjembak ke rambut Jaka Sampai ia merengik ketakutan Karena wajah borok Arumi sangat dekat dengan wajahnya Arumi ingat Bagaimana Jaka melumat bagian bibir dan dadanya dengan nafsu yang membara Sehingga kini Arumi langsung mencakar-cakar bagian dari Jaka sampai banyak darah Ampun ini saya Arumi Ampun Teriak Jaka yang suara yang sudah melemah Karena kesakitan Ini yang terakhir Jaka Ini yang terakhir Kata Arumi yang langsung menijak bagian leher Jaka Sehingga kedua matanya membolak Lidahnya menjulur keluar karena mulutnya menganga dan segera Ia memasukkan dahan kayu ke dalam mulutnya dan Serak Jaka mengejang Hingga akhirnya dia mati di tempat Dengan posisi dahan yang masih menancap di mulutnya Arumi berhasil membalaskan dendamnya dengan satu orang pelaku Arumi akan membuat semua para perundungnya mati Dengan cara yang mengenaskan Sementara Nyila dan Jalal diseret kepalanya oleh nenek tua itu Sampai menggusur bumi ke tempat dimana Jaka meregang nyawa Dan barulah Nyila dan Jalal Dibebaskan dan menjerit histeris Saat melihat putranya mati Dengan tragis dan mengerikan Jaka Bapak Putra kita pak Nyila menangis histeris Melihat tubuh Jaka yang tergeletak dalam keadaan bersimbah darah Jalal pun terhuyung Seakan tungkainya tidak bertulang Tubuhnya luruh ke tanah dengan gemetar Ampuni dosa potra kugus Maafkan saya yang tak bisa mendidik dengan baik dirinya Lirih Jalal dengan netra senduh Butir bening menghangat mengalir di kedua pipinya Nyila memeluk tubuh Jaka yang sudah kaku dengan bola mata yang melotot Dan dahan kayu yang tertancap sampai menembus ke belakang kepalanya Suara burung gagak dan burung hantu saling bersautan Melihat kesedihan yang tengah diterima oleh Nyila dan suaminya Rembulan sudah tak ingin menampakkan sinarnya lagi Hanya penerangan dari obor warga yang tengah menari jalan yang sepi dan gelap Beberapa warga tengah melihat keadaan Nyila dan Jalal Suara tangisan Nyila mengundang para penjaga bos Ronda Sehingga membuat mereka yang tengah mengantuk pun menghampiri asal suara yang terus mengganggu pendengarannya Namun mereka dikejutkan dengan suara Nyila yang tengah meraung memeluk Jaka yang berada dalam pelukanya Apa yang terjadi Pak Jalal Nyila Tanya Pak Dirman ketua RT Jaka Jaka mati Pak Dirman Hah mati kenapa bu Dan kenapa bisa seperti ini Ada apa ini sebenarnya Pak Sapri ikut menimpali Perlahan Nyila melepaskan pelukanya Dan menunjukkan wajah Jaka Sehingga mereka sematar kejut Dengan keadaan Jaka yang sangat mengenaskan Darah terus mengalir dari mulut dan juga dadanya yang robek Beberapa warga memakik melihatnya Jaka Jaka kenapa Jalal Di Dia Di Di Jaka mati melawan merampok Pak Dirman Suara seseorang menyauh dari arah hutan Yang menatap pada semua orang dengan wajah datar Mbak Parmin Suruh beberapa orang dengan wajah terkejut Nyila dan Jalal pun sama terkejutnya Melihat Mbak Parmin yang tiba-tiba datang Dan yang membuat penasaran Mengapa Mbak Parmin mengatakan jika Jaka telah melawan perampok Dan tidak mengatakan yang sebenarnya Apa Perampok Lagi suaranya warga berseru seakan tak percaya Iya Tadi rumah Jalal dan Nyila Anda kekerampokan Sampai kami tadi mengejar Namun Jaka Sudah-sudah Mari kita bawa Jaka segera Kasian dia terlalu lama disini Potong Pak Dirman dengan cepat Karena melihat Nyila yang terus merahung Meratapi kepergian putranya Jalal pun menatap sendu Tanpa mampu berkata-kata Seolah kesedihannya dapat ia tutupi Karena ia tak bisa mengatakan Apa yang sebenarnya Mereka pun membantu Jalal dan Nyila Membawa Jaka yang sudah mulai kaku Untuk segera dibawa pulang Tepat pukul 5 pagi Warga desa Seraji Sudah berkumpul Di halaman rumah Nyila Bahkan beberapa warga Dari lubuk setan hadir Karena Nyila Yang memiliki saudara Dari desa sebelah Bisik-bisik tetangga Yang masih tak percaya Dengan kematian Jaka Yang melawan rampok Terdengar samar oleh Joko Yang berdiri tak jauh Dari tempat pemandian Pak Masa iya Kalau rampok dadanya Bisa sampai begini Dan ini Dahan kayu aja Dengan kejam Ditusukan ke mulutnya Ujar Pak Ahmad Sang pemandi jenazah Beberapa orang Yang membantu Pemandian Jaka Menatap tubuh Jaka Lalu seketika terdiam Membenarkan apa Yang dikatakan Pak Ahmad Banyak luka sayatan Memar Dan luka pukulan Benda tumpul Di bagian area sensitifnya Dan yang paling mengerikan adalah Dahan kayu Yang runcing Yang tertancap Di mulut Jaka Yang semakin membuat Warga keheranan Begitu sadisnya Perampok itu Membunuh tanpa Memberi rasa iba Apa dia tak akan mati Sudahlah Lebih baik Teruskan saja Nanti bahaya Kalau ada keluarganya Yang mendengar Serupa Ahmad Meminta para warga Untuk kembali Diam Dan meneruskan Pekerjaannya Di lain sisi Abah Jokot Tengah mengusap dadanya Entah mengapa Ia tak percaya Jika Jaka putra Dari temannya itu Mati oleh perampok Dan iya Ini kali pertama Desa Seraji Dikenali perampok Belum ada sebelumnya Kejadian seperti ini Jangankan rampok Penculis aja Tidak pernah mereka dengar Abah lagi bertanya-tanya Kenapa Bapak Armin Mengatakan sesuatu Kebohongan Dan seakan Pernyataannya Sangat sulit Dipercaya Abah Panggil Aida Aida tengah berjalan Menghampiri Abah Dengan kakinya Yang sedikit Kesulitan berjalan Karena ketakutan Beberapa hari lalu Membuat ia terjatuh Dari ranjang Dan membuat kakinya Keselew Ada apa dah Itu bah Nyilah histeris terus Dia meraung Bak orang gila Ucap Aida Astagfirullah Yaudah Kita kesana Aida Aida mengangguk Lalu mengikuti Langkah suaminya itu Mereka berdua Masuk ke dalam ruangan Dimana Jaka Akan dibaringkan Namun Keduanya terpaku Melihat Nyila Yang tengah histeris Tidak Putraku tidak mati Dia hanya sedang tidur Armin tidak membunuhnya Armin tidak membunuhnya Dek Abah dan Aida Seketika tersentak Mendengar raungan Nyila Istri sahabatnya Di tempat kerja Wajahnya yang acak-acakan Karena terus histeris Dan menangis Membuat rasa iba itu Menyentuh perasaan warga Yang ada Namun Abah terdiam Perlahan kakinya Melangkah dengan gontai Ia menghampiri Nyila Yang terus meraung Menyebut nama Armin Apa maksud perkataanmu Nyila? Armin? Armin membunuh Jaka? Tanya Abah Joko Abah Aida mencoba Menghalangi Abah Joko Biarkan Nyila dan Jalal Menjelaskannya dah Saya yakin Jaka menikah Bukan karena Mengejar perampok Pasti ada Yang mereka sembunyikan Kalian tahu benar Di desa Seraji Jangankan perampok Pencuri saja Enggak masuk Desa kecil yang berada Di tengah hutan Seperti ini Warga menatap Abah Joko Dengan saling lempar pandang Mereka menyadari Kebenaran jika Apa yang dikatakan Abah Emang benar Abah benar Desa kita ini Desa kecil Siapa yang akan Merampok? Tidak Putraku tidak mati Ampuni putraku Armin Lagi suara Nyila Membuat Abah Dan mereka yang mendengar Semakin tak percaya Dengan kata-kata Mbah Parmin Namun mendengar Nyila yang histeris Menyebut Arumi Membuat Abah Semakin penasaran Dan memiliki asumsi Jika Jaka ada kaitannya Dengan kematian Arumi Jaka Arumi Apa Jaka ada hubungannya Dengan kematian Arumi Nyila? Tanya Abah Joko Yang begitu Sangat penasaran Mbah Biarkan Nyila Tenang dulu Dia lagi berduka Kasih tenang dulu dia Baru kita tanya ya Aida mencoba Menenangkan suaminya Yang terus Mendesak Nyila Iya Mbah Biarkan dulu Nyila Menenangkan dirinya Bawa dulu Nyila Ke dalam kamar Supaya ia tidak Terus menangis Karena kepergian Anaknya Titap pada Armin Jalal pun Jadi menatap Abah Joko Dengan tatapan Nanar Seperti ingin Membicarakan Semua hal Yang telah terjadi Tapi hatinya Tetap tertahan Ia terus bersembunyi Kala Abah Joko Menatapnya Ia menyebukkan diri Kalau Abah Joko Ingin bicara Kepadanya Jaka pun Dimakamkan Nyila Tidak diizinkan Pergi ke Peristirahatan Terakhir Jaka Karena tidak Ingin kalau Ia terus Meraung Karena kehilangan Putranya Dan menyebut Dan menyebut Nama Armin Bisa Bisa ketahuan Bisa ketahuan kita Bu Ibu Diam saja Disini Dan jangan Pernah bicara Pada siapapun Termasuk Abah Joko Sungut Jalal yang Berbisik pada Istrinya Yang sudah Mulai meredah Jalal meminta Beberapa Ibu-ibu Menemani Di rumah Eh Kematian yang Begitu mengenaskan Ini sudah terjadi Dua kali Di desa Seraji Pertama Aurumi Putri Abah Joko Dan kini Jaka Semua Tidak diketahui Sebab Kematiannya Ujar Lilis Berbisik Pada Ibu Sri Benar ya Saya juga Heran Kenapa Di desa ini Semakin banyak Teror Atau Beneran Perambok Itu ada ya Sahut Ibu Sri Setelah Pemakaman Selesai Semua Mengiringi Dengan doa Dan kemudian Bubar Hanya ada Jalal yang Masih menemani Sang Putra Dengan tangisan Yang terisak Memeluk Batu Nisan Para sahabat Jaka juga Segera Beringsut Meninggalkan Pemakaman Mereka Nampak ketakutan Karena melihat Kondisi Jaka Yang mati Secara tragis Mereka Berkumpul Di sebuah Pos tempat Mereka Memang biasa Berkumpul Eh Gue yakin Ini teror Dari Arumi Kalau rampok Gak mungkin Si Jaka mati Mengaskan Kayak gitu Ujar Alif Ketakutan Gimana Kalau si Arumi Emang mau Balas terendam Sama kita Dan kita Bakalan mati Bergiliran Kata Alancemas Enggak Itu bukan Olah Arumi Jaka beneran Dirampok Ivan Menepis pikiran Temannya Yang berpikir Kalau Jaka itu Mati Karena mendapat Teror Dari Arumi Tapi selama Arumi mati Kita emang Selalu dihantui Seakan dia mau Kita nyusul dia bro Saud Alif Enggak Gue yakin Kita baik-baik aja Arumi udah tenang Di alam sana Dia mati Karena jatuh Dari lantai 2 Di villa itu Bukan karena kita Pekik Ivan Tapi kita kan Emang niat nyiksa dia Dan gak bakalan Ngebiarin dia balik Van Sungut Alif Seketika hening Mereka berpikir Masing-masing Bagaimana caranya Mereka bisa melarikan diri Dari teror Hantu Arumi Alif berpamitan Lalu lebih dulu Dari teman-temannya Ia merasa gelisah Dan berpikir Bagaimana caranya Untuk menghindari Teror Arumi Alif segera pulang Ke rumah Dan mengemas Pakaiannya Pamit kepada Ibunya dengan Dalih Kalau ia mau Pergi keluar kota Mencari pekerjaan Kenapa Mendadak Si Liv Emang Mau kerja Dimana Sampai keluar kota Tanya Ayu Ibunya Iya Supaya Ibu gak Biayain aku Terus Kasian Ibu harus kerja Biayain aku Semenjak Hayati ada Jadi Biarkan aku Pergi ya Bu Ucap Alif Keluh Ia tidak Ingin meninggalkan Ibu nya Sendirian Di rumah Tapi Rasa Takut Terus Menyelimutinya Ia tidak Ingin Kalau ibunya Menjadi Korban Teror Arwah Arumi Alif Minta maaf Ya bu Alif Janja Ia akan pulang Kalau Alif Udah Dapat Uang Untuk Ibu Ujar Alif Dalam Pelukan Sang Ibu Brak Pintu Dan Jendela Rumah Alif Seakan Terbuka Dihempas Oleh Terpan Angin Kencang Mereka Menoleh Pada Jendela Yang Terbuka Angin Berhembus Sedikit Kencang Menerapa Tubuhnya Membuat Anak Rambut Ayu Ibunya Alif Menutup Wajah Cantiknya Alif Terkejut Suasana Seolah Terkesan Aneh Ayu Menyebabkan Rambutnya Melatap Alif Dengan Pandangan Kosong Lalu Ia Kau Takkan Bisa Lari Meski Kau Pergi Ke Ujung Dunia Sekalipun Alif Terkejut Mendengar Ayu Yang Berbicara Dengan Suara Parau Dan Berat Tak Lama Ayu Pun Terjatuh Dan Tak Sadarkan Diri Ibu Pekik Alif Alif Menggoyangkan Tubuh Ayu Ibunya Ia Membawanya Ke atas Kasur Dan Merebakannya Hatinya Sedikit Merasa Berat Meninggalkan Sang Ibu Namun Teror Aromi Membuat Fikirannya Tak Tenang Alif Pun Melangkahkan Kakinya Beringsut Mundur Menjauh Dari Ibunya Maafkan Alif Bu Maafkan Alif Jaga Diri Ibu Maafkan Kesalahan Alif Selama Ini Selamat Tinggal Bu Ujar Alif Dengan Liri Ia pun Langsung Melenggang Pergi Dan Meninggalkan Ayu Yang Masih Tak Sadarkan Diri Ayu Mengerijab Ia Perlahan Membuka Mata Melihat Sekitar Yang Terlihat Sudah Sepi Netranya Pun Memanas Mengingat Alif Rupanya Sudah Pergi Dan Meninggalkannya Namun Satu Hal Ada Yang Membuatnya Janggal Mengapa Ia Tak Sadarkan Diri Padahal Lihat Tadi Tengah Mengantar Alif Di Ruang Tengah Alif Kamu Tidak Jadi Pergi Nak Serunya Memanggil Alif Ia Mencoba Mengingat Sebelum Akhirnya Ya Pingsan Saat Jendela Terbuka Ayu Terkejut Karena Hembusan Angin Menerpa Tubuhnya Yang Lebih Mengejutkan Ayu Melihat Bayangan Seseorang Menembus Dinding Kupinjam Tubuhmu Apa yang terjadi Siapa dia Kenapa wajahnya Sangat hancur Wujurnya Sambil Memukul Kepalanya Yang Terasa Sakit Ia Menggelengkan Kepala Pertanda Percaya Tak Percaya Dengan Apa Yang Dilihat Alif Ayu Bangkit Dan Mencari Keberadaan Sang Putra Hingga Berkeliling Rumah Sampai Bertanya Pada Tetangga Tidak Ada Yang Melihatnya Ayu Pun Kebingungan Juga Hatinya Gelisah Ia Merasa Ada Sesuatu Yang Terjadi Namun Ia Tak Tahu Yang Ia Khawatirkan Adalah Alif Yang Pergi Karena Keinginannya Yang Tiba-tiba Suasana Jalan Nampak Sepi Alif Melihat Jam Di Tangannya Yang Sudah Menunjukkan Jam Tiga Sore Karena Kurangan Kendaraan Karena Masih Berada Di Pelosok Jalan Pun Masih Tanah Dan Bebatuan Jika Hujan Jalan Akan Sangat Licin Ditambah Rumah Yang Satu Kesatu Lainnya Berjarak Lumayan Jauh Kenapa Nggak Ada Ini Kenapa Nggak Ada Sama Sekali Kendaraan Yang Lewat Gumam Alif Sambil Menyeka Keringat Yang Bercucuran Angin Petang Sudah Berembus Namun Alif Seolah Jalan Tak Menepi Jalan Pun Makin Terlihat Sepi Tidak Ada Lalu Lalang Warga Dari Lubuk Membuat Alif Seolah Merasakan Keheranan Karena Ia Merasa Berjalan Di Tempat Dan Tetap Di Sana Kok Gue Berasa Di Sini Sini Aja Ya Perasaan Gue Udah Cukup Lama Berjalan Harusnya Kan Udah Mau Sampai Di Persimbangan Jalan Raya Terlihat Hutan Dan Jalan Yang Sepi Ia Merasakan Hembusan Angin Itu Membuat Bulu Kuduk Meremang Padahal Suasana Masih Cukup Siang Alif Pun Merasakan Lelah Dengan Fikiran Bimbang Alif Memutuskan Untuk Kembali Namun Ia Heran Karena Di Adapannya Ia Melihat Jalan Persimpangan Entah Ia Keluar Dari Jalan Yang Mana Alif Pun Kebingungan Gue lewat Jalan Mana Kenapa Gue Tidak Sadar Kalau Ada Jalan Di Samping nya Rutuk Menatap Jalan Yang Sama Persis Kalau Gue Perhatikan Sepertinya Gue Tadi Keluar Dari Jalan Sini Ya Sudahlah Lebih Baik Balik Lelah Dan Udah Sore Bisa Bisa Gue Kemalaman Di Jalan Lebih Bahaya Lagi Ucap Alif Yang Akhirnya Mengambil Jalan Arah Ke kiri Ia Pun Berjalan Menyusuri Jalan Setapak Yang Sisi Kiri Dan Kanan Adalah Sebuah Kebun Dan Hutan Ia Memperhatikan Kembali Jalan Yang Ia Lewati Dengan Cermat Sepertinya Ia Semakin Kebingungan Kenapa Jalannya Berbeda Dengan Jalan Yang Gue Lewati Tadi Apa Gue Salah Ambil Jalan Loh Kenapa Gue Malah Nyasar Begini Manah Matahari Mulai Terbenam Lagi Gimana Kalau Gue Kemalaman Dan Tersesat Alif Menendang Sebuah Batu Ia Kesal Karena Sholat Tengah Dipermainkan Jalan Yang Ia Lalui Sebelumnya Berada Dengan Jalan Yang Berada Di Hadapannya Saat Ini Suara Benda Diseret Membuat Alif Menoleh Ia Memutar Pandangan Mencari Tahu Asal Suara Yang Didengarnya Itu Namun Ia Malah Menjumpuh Busuk Samar Alif Mendengar Suara Tangisan Dari Dalam Hutan Sangat Pilu Dan Sangat Menyayat Membuat Alif Penasaran Dan Mencoba Menghampirinya Siapa Disana Teriaknya Namun Tidak Ada Jawaban Hanya Semilir Angin Dan Bau Tak Sedap Yang Semakin Menyengat Menusuk Hidungnya Alif Mengibaskan Tangan Dan Terus Berjalan Mencari Asal Suara Sakit Tolong Sakit Jangan Lakukan Itu Hentikan Lagi Suara Samar Dengan Tangisan Itu Kembali Terdengar Alif Semakin Yakin Jika Ada Seseorang Disana Yang Tengah Kesulitan Perlahan Perlahan Ia Berjalan Pada Sebuah Semak Lalu Sedikit Menyebab Daun Yang Menutup Pandangannya Ia Terkejut Melihat Sosek Wanita Tengah Mendenggelamkan Wajahnya Dilutut Dengan Suasana Yang Hampir Gelap Ia Berjalan Perlahan Mendekati Sosek Wanita Yang Tengah Menangis Tangisannya Terdengar Pilu Dan Menyayat Membuat Hati Alif Seakan Merasakan Kesehan Ia Kamu Siapa Ya Kenapa Sendirian Di Tengah Hutan Tanyanya Dengan Pelan Namun Sosek Wanita Itu Hanya Diam Dengan Tangis Yang Semakin Kencang Bahunya Bergetar Bang Orang Tengah Benar-benar Membutuhkan Sadaran Boleh Saya Antar pulang Lanjutnya Lagi Namun Tetap Tidak Ada Jawaban Aduh Gimana Sih Ditanya Gak Jawab Masa Ia Gak Tinggal Mana Matahari Udah Bener-bener Gelap Lagi Pake Ada Acara Cewek Nangis Di Hutan Batin Alif Merutuk Mbak Eh Bu Eh Apa Sih Mari Saya Antar Ibu Mbak Dari Desa Lubuk Bukan Alif Kebingungan Entah Apa Yang Harus Dia Sebut Wanita Itu Masih Tetap Diam Sama Sekali Tidak Menoleh Bicara Saja Tidak Dan Hanya Diam Tanpa Sepatah Kata Apapun Alif Berdiri Melihat Jam Di Tangannya Sudah Menunjukkan Jam 6 Sore Artinya Sebentar Lagi Akan Adas Dan Maghrib Aduh Kenapa Gue Malah Terdampar Di Hutan Mana Gelap Ini Juga Perempuan Ditanya Gak Jawab Masa Gue Tinggal Aja Alif Kesal Dirinya Yang Hendak Pergi Kota Malah Tertahan Di Hutan Semakin Kesal Karena Wanita Yang Ia Temui Tak Sama Sekali Mau Menjawabnya Sudahlah Gue pulang Ajalah Buda Aman Sama Cewek Itu Ujarnya Sambil Menggusah Rambutnya Dengan Kesal Ia Pun Menoleh Pada Sosok Wanita Tadi Namun Ia Terkejut Kalau Sosok Itu Sudah Tidak Ada Di Tempat Dia Mengusap Ajah Mencoba Berkali-kali Menatap Tempat Dimana Wanita Itu Berada Namun Tetap Sama Di Balik Semak Itu Tidak Ada Siapapun Alif Pun Berbalik Hendak Memutar Pandangan Di Sekitar Namun Sosok Arumi Dengan Tatapan Wajah Yang Menyeramkan Penuh Darah Dan Binatang Melata Itu Langsung Mencakar Wajah Alif Sampai Terjatuh Terpelanting Dan Segera Meranggak Mengindar Kau Tidak Akan Bisa Lari Alif Pegik Arumi Dan Memegang Sebelah Kage Alif Sambil Diseretnya Sebelah Kaki Alif Diangkat Terlalu Dipanting Seperti Membanting Beban Ringan Sampai Alif Sedikit Melayang Dan Menabrak Pepohonan Yang Besar Brak Aduh Ampuni Arumi Saya Sudah Mencoba Menjaga Mereka Saya Sudah Berusaha Liri Alif Memohon Ampun Tubuhnya Sudah Kesakitan Dan Berdarah Darah Di Wajahnya Mencegah Pit Karena Takut Kalau Arumi Tiba-tiba Mengejar Berk Alif Malah Menabrak Seseorang Di Depannya Ia Memutar Perlahan Tubuhnya Untuk Melihat Siapa Yang Ada Di Depannya Saat Saat Menoleh Alif Dipukul Menggunakan Balok Besar Oleh Sosok Nenek Penghuni Villa Sampai Ia Tersungkur Rambutnya Dijenggut Sampai Ia Mendongkak Ke Atas Mengingat Perbuatannya Lalu Saat Ia Meregut Rambut Panjang Arumi Yang Indah Dan Menamparnya Berkali-kali Ampuni Saya Arumi Tolong Biarkan Saya Hidup Kasian Ibuku Rengk Alif Kau Saja Tidak Kasian Padanya Yang Punya Kecacatan Mental Tapi Kalian Malah Membuatnya Mati Mengenaskan Seperti Itu Biarkan Arumi Membalaskan Dendamnya Pada Kalian Satu Persatu Pekik Nenek Tua Itu Ampun Arumi Ampun Rengek Alif Sekali Lagi Suara Tangisan Mulah Yang Membuat Aku Jiji Dan Ingin Segera Cepat Membunuh Suara Paru Arumi Terdengar Lagi Alif Kembali Diseret Sampai Tergelusur Ke atas Batang Pohon Dan Menggantung Di atas Pohon Tidak Teriak Alif Dan Mengamuk Berusaha Melapaskan Diri Alif Pun Terjatuh Dari atas Pohon Ia Berusaha Terbangun Dan Melarikan Diri Kembali Berhenti Alif Teriak Arumi Yang Tak Dihiraukan Oleh Alif Dan Ia Terus Berlari Sampai Akhirnya Ia Tiba Di Jalan Raya Akhirnya Aku Bebas Teriak Alif Merasa Sangat Lega Tapi Arumi Tidak Berhenti Disitu Saat Alif Terus Berlari Di Pinggir Jalan Sambil Menunggu Angkutan Arumi Membiarkan Mobil Kosong Yang Ada Di Tepi Jalan Sedang Terparkir Itu Berjalan Sendiri Sampai Mobil Itu Mengampiri Alif Alif Melampingkan Tangannya Mencoba Memberhentikan Mobil Itu Dan Mobil Itu Akhirnya Berhenti Tanpa Alif Perhatikan Ia Segera Menaiki Mobil Tanpa Pengembudi Itu Dan Melaju Begitu Kencang Alif Sampai Memegangi Jok Mobil Karena Ketakutan Woy Pelan Teriak Alif Suara Arumi Tampak Menyeringai Terdengar Di Dalam Mobil Membuat Alif Bergidi Ketakutan Saat Dia Menyadari Mobil Tanpa Ada Yang Kemudikan Alif Nampak Ketakutan Tidak Teriak Alif Kau Tidak Akan Bisa Melarikan Diri Dan Akanku Bawa Menuju Ajan Alif Alif Kalut Dan Ketakutan Ia Segera Membantingkan Diri Keluar Dari Mobil Sampai Ia Terseret Karena Mobil Begitu Kencang Brok Sialan Arumi Sialan Sungut Alif Mobil Tanpa Kemudi Itu Pun Berhenti Yang Melihat Alif Terkapar Mengatur Nafas Dan Meringis Kesakitan Mobil Itu Ia Melindas Alif Sampai Akhirnya Kepala Alif Pecah Otak Dan Isi Perutnya Keluar Dan Alif Kehilangan Nyawa Dengan Begitu Mengenaskan Tawa Auro Memang Gemah Ia Akhirnya Berhasil Membuat Alif Mati Dengan Tragis Sampai Akhirnya Kendaraan Yang Berlalu Lalang Mendapatkan Mayat Alif Yang Begitu Sangat Mengerikan Sehingga Mereka Mencoba Menelpon Ambulan Dan Polisi Untuk Menyelidiki Didapatkan Identitas Alif Di Sebuah Tas Yang Ia Bawa Mereka Segera Menghubungi Keluarga Alif Di Desa Seraji Untuk Memberitahu Kabar Duka Tok Iya Sebentar Teriak Ibu Ayu Dari Balik Pintu Ia Dikejutkan Dengan Keramaian Di Depan Rumahnya Karena Ada Polisi Dan Mobil Ambulan Yang Terparkir Di Pekarangan Rumahnya Membuat Para Warga Juga Penasaran Dengan Apa Yang Terjadi Anak Ibu Ditemukan Meninggal Dunia Secara Tragis Akibat Kecelakaan Di Jalan Raya KM5 Jelas Salah Satu Seorang Polisi Berbadan Tegap Itu Pada Ibu Ayu Ibu Ayu Langsung Terhuyung Seperti Ingin Pingsan Tapi Ia Segera Diraih Oleh Ibu Lilis Agar Ia Tidak Terjatuh Jasad Alif Pun Dikeluarkan Dari Mobil Ambulan Dan Dibukanya Kain Yang Basah Berdarah Itu Ditariknya Kain Menampakkan Wajah Alif Yang Hancur Karena Sebelum Ya Pingsan Jasad Alif Segera Diangkut Kedalam Rumah Untuk Dievakuasi Dan Diurus Pemakamanya Dalam Dua Hari Sudah Ada Dua Orang Yang Meninggal Secara Tragis Berturut Membuat Abah Joko Bertanya Apakah Ada Hubungannya Dengan Kematian Arumi Saat Abah Joko Tengah Memperhatikan Maya Talif Ia Seperti Melihat Bayangan Putih Di Balik Pohon Asam Apakah Itu Arumi Dan Semua Inulah Arumi Batin Abah Joko Nyila Dan Jalal Pun Hadir Di Kedukaan Rumah Ibu Ayu Mereka Seperti Yang Nampak Menghindar Kalah Berpapasan Dengan Abah Joko Nyila Dan Jalal Sudah Mengetahui Kematian Alif Pasti Ada Hubungannya Dengan Arumi Seperti Kematian Putra Mereka Jaga Desas Desus Berita Begitu Banyak Yang Simpang Siur Karena Kematian Mengenaskan Di Desa Seraji Secara Berturut Kok Makin Mengerikan Sekali Kematian Di Desa Ini Semenjak Kematian Harumi Semua Mengalami Kematian Secara Tragis Juga Seru Ferry Iya Saya Jadi Ngeri Apa Ada Hubungannya Ya Sahut Pak Kasmin Mereka Segera Memakamkan Jasad Alif Karena Tidak Perlu Menunggu Lama Sebab Takut Kalau Jasad Alif Akan Membusuk Nantinya Kavan Putih Yang Jadi Memerah Karena Darah Masih Terus Membenciri Tubuh Alif Sebab Kondisi Tubuh Alif Sangat Hancur Membuat Kematian Alif Begitu Mengerikan Daripada Kematian Jaga Abah 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 Jokoh Melihat Nyila Dan Jalal Segera Beringsud Dari Pemakaman Ia Segera Mengejar Jalal Dan Nyila Untuk Mempertanyakan Masalah Saat Nyila Berteriak Meminta Ampun Pada Arumi Saya Yakin Kalian Pasti Menyembunyikannya Dari Saya Kenapa Saat Kematian Jaka Kalian Menyebut Nama Arumi Dan Meminta Ampun Pada Arumi Tanya Abah Jokoh Baik-baik Istri Saya Itu Hanya Kesurupan Pak Dari Jalal Entah Kenapa Alasan Yang Dikatakan Jalal Tidak Lama Sokakal Mengapa Abah Jokoh Sangat Yakin Kalau Jaka Dan Alif Ini Meninggal Karena Pembalasan Dendam Arumi Saya Yakin Pasti Anak Kalian Berulah Dan Membuat Arumi Meninggalkan Tanya Abah Jokoh Jangan Sok Tahu Kamu Bah Arumi Meninggal Bukan Karena Olah Anak Kami Sungut Jalal Yang Menudingkan Tangannya Di Depan Wajah Abah Jokoh Terus Selah Bersembunyi Sampai Semua Pelaku Akan Menjadi Korbannya Ujar Abah Jokoh Hati Nyila Dan Jalal Begitu Tersentak Dengan Ucapan Abah Jokoh Yang Kemudian Berlalu Pergi Meninggalkan Mereka Namun Hembusan Angin Menerpa Tubuh Nyila Dan Sekelebat Bayangan Dari Bawah Pohon Beringin Tua Membuat Nyila Tersentak Dia Tidak Mungkin Itu Jalal Berbalik Menatap Nyila Yang terpaku Lalu Suatu Tangannya Menyentup Bunda Nyila Dan Berkata Ada Apa Bu Rukmini Tadi Saya Lihat Rukmini Di Sana Pak Ucapnya Menunjuk Pohon Beringin Tua Rukmini Bu Kamu Kenapa 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 Akhir-akhir Ini Jadi Berubah Pak Saya Sungguh Melihat Rukmini Di Sana Apa Jangan Sudah Bu Saya Capek Saya Tidak Mau Terus Seperti Ini Karena Kesalahan Orang Lain Ibulah Sendiri Anak Kita Sudah Mati Apalagi Yang Rukmini Sembunyikan Tidak Pak Ibu Mohon Jangan Bapak Katakan Pada Siapapun Tentang Anak Kita Kasian Dia 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 Sudah Mati Dan Menanggung Semuanya Ibu Tidak Mau Kematian Dia Akan Menjadi Jemohan Warga Bu Tapi Saya Pak Demi 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 Jaka Jangan Bicara Sama Siapapun Bunyilah Ucap Bu Ayu Yang Menghampiri Jalan Dan Nyila Yang Tengah Bertengkar Ibu Ayu Saya Turut Berduka Tuturnya Mencium Tangan Ayu Ayu Pun Sama Halnya Dengan Netra Sembab Ia Berusaha Tersenyum Terima Kasih Bu Terima Kasih Sudah Mau Datang Dan Ikut Mengantar Anak Saya Bu Ayu Jaka Sama Aleph Itu Sahabatan Mana Mungkin Saya Tidak Datang Saya Juga Ikut Berduka Atas Meninggalkannya Jaka Semoga Anak Kita Diterima Di Sisinya Amin Ya Sudah Mari Kita Pulang Bu Ajak Nyila Pada Ayu Meski Pandangannya Masih Mencuri Pandangan Pada Jalal Agar Tetap Tenang Dan Tidak Terlihat Gugup Di Lain Tempat Abah Tengah Terduduk Dengan Wajah Sendu Hatinya Gamang Dan Gelisah Entah Mengapa Abah Merasa Kematian Jaka Dan Alif Sangat Diluar Akal Ini Adalah Kejadian Yang Sangat Jauh Dari Logika Kematian Yang Tragis Sebelum Pernah Terjadi Sebelumnya Ada Pun Kejadian Dulu Keluarga Pemilik Villa Itu Tidak Sesah Disini Kematian Karsi Yang Warga Temukan Di Villa Dalam Keadaan Mengenaskan Pun Tidak Separah Ini Abah Seru Aida Eh Ini Minum Kopinya Abah Kenapa Selalu Melamun Sambungnya Dah Kenapa Saya Merasakan Kematian Jaka Dan Alif Sangat Janggal Janggal Maksud Abah Dah Apa Kamu Tidak Merasa Aneh Kematian Sangat Tragis Dan Bah Mungkin Desa Kita Lagi Kedatangan Penjahat Jangan Terlalu Berpikir Yang Aneh Aneh Dah Desa Ini Terpencil Pencuri Saja Takut Dari Jalan Rasa Saja Membutuhkan Waktu Untuk Sampai Ke Desa Sini Meskipun Ada Kematian Tragis Dulu Tidak Sampai Memakan Korban Berkali Kali Seru Abah Yang Masih Tak Percaya Jika Ada Pencuri Di Desanya Kau Ingat Rukmini Jurakan Pemilik Villa Itu Adalah Kematian Yang Pertama Tapi Tidak Ada Korban Selain Itu Dia Gadis Yang Mati Karena Fitnah Seseorang Dan Orang Tuanya Sampai Kini Tidak Ditemukan Tapi Bah Itu Dulu Bah Sekarang Kita Di Zaman Berbeda Sudahlah Abah Tidak Usah Lagi Memikirkan Apapun Nanti Penyakit Abah Kumat Lebih Baik Sekarang Abah Makan Dan Setelah Itu Istirahat Saya Mau Ke rumah Bibi Sebentar Mulai Tidak Saya Lah Aida Yang Langsung Meninggalkan Abah Yang Masih Menatapnya Ragu Abah Hanya Terdiam Dengan Fikirannya Yang Masih Berputar Ia Tak Memiliki Bukti Ataupun Sebuah Petunjuk Tapi Fikiran Abah Mengingat Vila Ia Memiliki Niat Untuk Mencari Tahu Dan Petunjuk Di Sana Sehingga Memutuskan Untuk Pergi Ke Vila Abah Menata Vila Usang Ia Berdiri Dalam Rumah Itu Dengan Netra Yang Menghangat Nah Apa Yang harus Abah Lakukan Agar Bisa Mencari Tahu Siapa Yang Sudah Membunuh Lirinya Pish Angin Merembus Kemeresik Dedaunan Membuat Abah Terasa Sedikit Tidak Nyaman Ia Pun Melihat Pintu Vila Yang Terbuka Dan Perlahan Melangkakan Kakinya Untuk Masuk Kedalam Di Dalam Vila Terlihat Sangat Berantakan Daun Kering Dan Berbagai Barang Masih Utuh Di Sana Meski Debu Dan Sarang Laba Sudah Menjadi Penguninya Prak Suara Benda Jatuh Dari Lantai Dua Ia Melihat Ruangan Yang Berantakan Seolah Pernah Ditinggali Seseorang Atau Pernah Disinggahi Orang Kenapa Berantakan Seperti Benda Ini Dissentu Orang Abah Terus Menyusuri Ruangan Hingga Ia Tertuju Pada Sebuah Darah Di Atas Meja Berukuran Besar Darah Darah Apa Ini Angin Lagi-lagi Berembus Menerpa Wajahnya Bau Amis Dan Bau Tasedap Tercium Di Penciuman Abah Abah Melihat Sekitar Ia Mengira Memang Pernah Ada Orang Masuk Dalamnya Lalu Loh Kalung Abah Menemukan Sebuah Kalung Bergambar Tengkorak Ia Merasa Pernah Melihatnya Dan Mencoba Mengingat Siapa Pemilik Kalung Tersebut Apa Ini Kalung Yang Memiliki Sangkutannya Dengan Kematian Arum Ya Gumbam Abah Joko Dan Segera Mengantungi Kalung Yang Ditemukan Olehnya Abah Joko Juga Melihat Kedekat Balkon Ia Sekilas Mendapatkan Bayangan Saat Arumi Sedang Dirundung Oleh Seseorang Yang Bayangannya Nampak Samar Jeritan Tangisan Arumi Dan Tawa Para Perundung Dan Pemerkosa Itu Terdengar Jelas Mengganggu Telinga Abah Joko Ia Juga Melihat Sekilas Bayangan Arumi Yang Jatuh Terpleset Di Sebuah Balkon Sampai Ia Terjatuh Dan Kehilangan Nyawanya Tidak Arumi Teriak Abah Joko Sepontan Dengan Tubuh Yang Gemetar Dan Nafas Yang Tersenggal Menuruni Tangga Villa Dan Mengambil Tempat Dimana Arumi Terjatuh Abah Joko Menangis Sejadi Jadinya Melihat Darah Yang Sudah Mengering Di Lantai Bawah Villa Yang Sudah Hancur Arumi Siapa Yang Melakukan Ini Nak Rinti Abah Joko Yang Menangis Terguguh Karena Melihat Kejadian Putrinya Mengalami Hal Yang Sangat Tragis Sementara Alan Dan Ivan Masih Ketakutan Untuk Keluar Rumah Mereka Hanya Berkumpul Di Rumah Ivan Ataupun Rumah Alan Menghindari Teror Yang Mereka Dapat Di Luar Rumah Mereka Memilih Bersembunyi Ada Hubungannya gak Sih Si Alif Mati Sama Dengan Dendam Si Arumi Tanya Alan Pada Ivan Dia Mati Kecelakaan Bukan Karena Arumi Lan Kata Ivan Yang Mencoba Menepis Kenyataan Kalau Kematian Alif Ada Hubungannya Dengan Kematian Arumi Ivan Pun Merasa Takut Kalau Arumi Akan Mengantuinya Alan Pun Merasa Begitu Mereka Akan Bersembunyi Bagaimanapun Arumi Pasti Akan Terus Mengganggu Mereka Empat Puluh Hari Kematian Jaga Nyila Dan Jalal Mengadakan Pengajian Dan Tahlil Untuk Putranya Sehingga Di rumah Mereka Banyak Sekali Yang Datang Membantu Menyiapkan Persiapan Seperti Memasak Memasang Tenda Dan Lainya Nyila Dan Ibu Ibu Lainya Sibuk Di Dapur Membuat Makaran Untuk Disimpan Dalam Box Dan Juga Membuat Aneka Macam Kue Yang Akan Disuguhkan Di Acara Pengajian Nyila Segera Menyalakan Tunku Untuk Menggoreng Berbagai Macam Makan Gorengan Ia Menuangkan Lima Liter Minyak Kedalam Wajan Besar Di Atas Api Yang Menyala Saat Ia Sedang Menuangkan Lima Liter Minyak Ia Melihat Kehadapannya Dari Jauh Ia Melihat Sosok Arumi Dan Nek Rukmini Tengah Menatapnya Tajam Sehingga Ia Langsung Gusar Dan Ketakutan Ia Terus Fokus Untuk Memanaskan Minyak Dan Mengaduk Adonan Bakwan Yang Akan Digoreng Ia Kembali Menatap Kedepan Bayangan Itu pun Kian Menghilang Sehingga Ia Bisa Bernafas Legah Sambil Menunggu Minyak Panas Ia Terus Mengaduk Adonan Bakwan Dan Mencicipinya Sedikit Agar Tidak Ada Rasa Yang Kurang Tangkuk Meremang Sekujur Tubuh Nyila Terasa Dingin Dan Seperti Ada Yang Memegang Kedua Bahu Sehingga Nyila Menunduk Melihat Tangan Yang Mencengkram Bahunya Nampak Terjum Bahu Busuk Dan Penuh Dengan Hewan Melata Dan Banyak Darah Teriak Nyila Sehingga Ia Segera Bangun Dari Duduk Dan Menyenggol Wajan Besar Dan Kesandung Kemudian Pure Teriakan Nyila Sebelum Suaranya Menghilang Dirinya Masuk Kedalam Wajan Besar Dan Menggoreng Dirinya Sendiri Sampai Ia Meninggal Di Tempat Para Ibu Ibu Tergopo Berlari Menghampiri Nyila Yang Berteriak Dan Mereka Begitu Terkejut Saat Nyila Sudah Meninggal Tergoreng Di Dalam Wajan Dengan Api Yang Menyala Begitu Besar Bunyilah Bagik Semua Orang Yang Panas Astagfirullah Nyila Cepat Matikan Apinya Dan Bantu Seru Pak Diman Semua Orang Masuk Kedalam Dapur Kalau Mendengar Keramean Mereka Berkidik Ngeri Melihat Tubuh Nyila Yang Sudah Hampir Matang Tangis Pilu Para Ibu Kian Terdengar Karena Begitu Mengeraskannya Melihat Apa Yang Terjadi Pada Nyila Wajan Yang Berukuran Besar Itu Dapat Menampung Tubuh Nyila Bahkan Tak Sedikit Pun Menyesakan Bagian Dari Tubuhnya Di Satu Sisi Jalal Tengah Mengumpulkan Kayu Bakar Yang Baru Saja Diambil Dari Kebun Berk Jalal Menjatuhkan Kayu Yang Ukurannya Sangat Besar Ia Hendak Membelahnya Karena Kayu Yang Digunakan Sudah Amir Habis Kau Akan Mati Dek Jalal Tersentak Kalah Mendengar Suara Liri Yang Bersama Dengan Nebusan Angin Yang Menerba Tubuhnya Bu Bu Panggilnya Berusaha Berpikir Positif Namun Bukannya Jawaban Jalal Malah Menjemah Oromata Sedap Yang Menyeruak Bercampur Dengan Bau Bunga Melati Dan Bau Anjir Yang Sangat Pekat Bu Jangan Main Main Bu Ujarnya Lagi Sambil Tangan Tahentikan Bergerak Menyusun Kayu Yang Hendak Ya Belah Fesh Matilah Kau Akan Mati Jalal Terdiam Ia yang Hendak Membelah Kayu Seketika Terdiam Keringat Dingin Pun Langsung Bercucuran Dengan Tubuh Dan Tungkainya Yang Kemetar Namun Jalal Menggeleng Ia Berusaha Tenang Dan Kembali Melayangkan Kapaknya Kenapa Kayunya Keras Sekali Ujarnya Sambil Melihat Kayu Yang Sama Sekali Tak Berbekas Ia Pun Lagi Melayangkan Kapak Dengan Sekot Tenaga Dan Mencoba Kembali Tapi Jalal Berteriak Memekik Kesakitan Kala Kapak Yang Ia Layangkan Malah Mengenai Tempat Bagian Selangkang Nanya Dan Juga Bagian Intimnya Darah Mengucur Begitu Deras Jalal Terjatuh Ketan Dengan Tangan Mencoba Mencabut Kapak Yang Menempel Di Selangkang Nanya Tolong Bekiknya Terbata Itulah Berani Melawan Dan Menghalangi Jalanku Suara Tanpa Sosok Terdengar Di Telinga Jalal Ia Terbelalak Menyadari Jika Suara Yang ia Dengar Sebelumnya Adalah Suara Rumi Jangan Jangan Bunuh Saya Harumi Harumi Terdengar Tertawa Nyari Kapak Yang tercantapi Sudah Seolah Terus Menekan Membuat Jalan Semakin Merasakan Sakit Yang Sangat Sangat Luar Biasa Ia Mengejang Menahan Sakit Hingga Perlahan Tubuhnya Terjatuh Dan Pandangannya Berkabur Aku akan Membunuh Siapapun Yang menghalangi Balas Dendamku Hinalilah Pak Jalal Pak Ojak Yang datang Membawa Sebelah Kayu Yang sebelumnya Menemani Jalal Pun terkejut Melihat Jalal Sudah Dalam Keadaan Yang sangat Mengerikan Darah Tahan Tihantinya Mengucur Deras Membuat Pak Ojak Pun lari Dan Memanggil Warga Lainnya Tolong Tolong Teriaknya Membuat Warga Yang tengah Berkerumun Di dalam Rumah Semua Menatapnya Mereka Pun menghampir Pak Ojak Dan Bertanya Ada Apa Dengannya Pak Jalal Pak Jalal Lirihnya Dengan Nafas Tersenggal Tanpa Menunggu Pak Ojak Menjelaskan Pak Diman Dan Pak Umar Lari Melihat Ke arah Dimana Jalal Berada Semua Terkejut Melihat Hal yang Sangat Terduga Di dalam Rumah Jalal Masuk Kedalam Penggorengan Dan Jalal Sekarang Terluka Di bagian Selangkangan Tepat Di bagian Intimnya Astagfirullah Ada Apa Ini Kenapa Bunyilah Dan Jalal Mengalami Hal Stragis Ini Iya Pak Kenapa Dengan Mereka Baru Saja Kemarin Alif Belum Genap 40 Hari Sekarang Mereka Iya Pak Sepertinya Memang Ada Yang Tidak Benar Sejak Kepergian Arumi Mereka Mengalami Hal Yang Sangat Mengerikan Bisik Bisik Keheranan Warga Begitu Terlihat Kejadian Demi Kejadian Sangat Telah Diluar Akal Semua Bertanya Tanya Apa Yang Tengah Terjadi Sebenarnya Sehingga Mengalami Hal Naas Seperti Ini Mereka Selalu Mengaitkan Kejadian Yang Bermula Dari Kemataan Arumi Yang Sangat Mengerikan Abah Joko Pun Tersentak Melihat Musibah Yang Menimpa Jalal Dan Nyila Mereka Yang Terus Menghindar Kalabah Joko Bertanya Pada Mereka Mereka Terus Berdali Dan Menutupi Kejadian Yang Mereka Ketahui Abah Joko Memicinkan Mulutnya Tersenyum Sekilas Merasakan Hatinya Lega Entah Kenapa Prasangkanya Benar Kalau Jalal Dan Nyila Mengetahui Tentang Kematian Putrinya Semua Warga Nampak Ngeri Ketakutan Bahkan Banyak Yang Tidak Berani Ikut Membantu Memakamkan Mereka Apalagi Melihat Kulit Nyila Yang Sudah Habis Terbakar Sampai Kulitnya Memerah Hangus Dan Terkelupas Kedua Bola Matanya Hampir Keluar Dan Mulutnya Mengangat Terbuka Sehingga Banyak Kelalat Yang Mengerubungi Jasadnya Begitu Jalal Darah Yang Terus Mengucur Dari Bagian Intimnya Membuat Bau Anjir Menyeruak Sampai Semua Para Warga Pengunjung Di Rumah Duka Hampir Ingin Muntah Melihat Keadaan Mereka Berdua Empat Puluh Hari Kepergian Putra Mereka Jaka Yang Meninggal Secara Tragis Mereka Ikut Menyusul Putra Mereka Dengan Kematian Yang Tidak Wajar Mereka Berdua Selesai Dimakamkan Setelah Semua Pergi Meninggalkan Pekarangan Pemakaman Abah Joko Melipir Pergi Ke Pemakaman Arumi Yang Sudah Mulai Ditumbuh Rumputan Hijau Diusapnya Nisan Yang Begitu Dingin Bertuliskan Arumi Binti Joko Prawiro Tetes Demi Tetes Air Mata Mengalir Membasai Bibabah Joko Ia Tak Menyekanya Dan Membiarkan Air Mata Itu Mengalir Deras Sampai Membasai Batu Nisan Arumi Yang Dipeluknya Nah Dirimu Menjadi Perbincangan Karena Kematian Munya Tak Wajar Dengan Datangnya Kematian Beruntun Desa Ini Membuat Kamu Menjadi Pusat Perhatian Dan Desa Diasu Sebab Kematian Mereka Tapi Nak Jikahlah Memang Itu Olahmu Lakukanlah Dan Mintalah Tanggung jawab Pada Mereka Ujar Bajoko Sambil Menangis Ia Mengadakan Tangannya Serai Berdoa Meminta Arumi Diberi Tempat Terhindar Di Sisi Tuhan Arumi Anak Yang Baik Dia Tidak Cacat Dan Dia Anak Yang Sempurna Hatinya Kenapa Karena Keterbatasannya Ia Harus Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Wajar Maafkan Abah Yanak Liri Abah Joko Tergugung Aida Yang Melihat Sang Suami Sedang Menangis Di Makam Arumi Melihatnya Dari Kejauhan Ia Merasakan Betapa Sang Terpukul Atas Kelan Putri Semata Wayangnya Aida Menyekah Air Matanya Yang Sedikit Hampir Tumpah Ia Juga Menyesal Pernah Berbuat Kasar Pada Arumi Padahal Arumi Anak Yang Periang Dia Adalah Anak Yang Sangat Cantik Nurut Dan Tidak Pernah Membangkang Hanya Keterbatasan Mentalnya Membuat Tiasa Akan Jadi Dibenci Oleh Banyak Orang Karena Tingkah Konyolnya Arumi Maaf Maafkan Ibu 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 Harap Kamu Mau Memaafkan Ibu Liri Aida Dalam Hatinya Angin Berembus Semilir Membuat Menggoyangkan Rumput Tilalang Yang ada Di area Pemangkaman Dedaunan Kering pun Gugur Dan Jatuh Ke Bumi Seakan Menyerah Untuk Bertahan Arumi Kamu Tidak Gugur Bangkitalah Dan Kembali Membalaskan Dendamu Agar Kamu Bisa Tidur Nyenyak Dan Panjang Sampai Kita Bisa Bertemu Di Masa Yang Lain Ujar Aba Joko Pemakaman Arumi Yang Ditempatkan Bersebelahan Di Makam Sang Ibu Latifah Membuat Aba Joko Juga Memeluk Nisan Istri Tercintanya Maafkan Aku Ifah Aku Ayah Yang Gagal Menjaga Arumi Sehingga Ia Mengalami Hal Yang Begitu Pedih Tapi Aku Yakin Arumi Bisa Mendapatkan Keadilannya Liri Aba Joko Arumi Memang Anjing Bisa Bisa Bisanya Dia Membuat Semua Mati Beruntun Gue Gak Boleh Mati Cuma Karena Dihantui Perempuan Gila Itu Runtuk Ivan Yang Sakan Stres Mendengar Kabar Kematian Jalal Dan Nyila Orang Tua Jaka Jaka Dan Orang Tuanya Juga Alif Mengalami Kematian Yang Sangat Tidak Wajar Yang Merasa Takut Dan Cantunya Berdegup Conjang Tubuhnya Gemetar Karena Ketakutan Ting Tong Dek Bush Kau akan Mendapat Gilirannya Ivan Ivan Menoleh Tidak Ada Siapapun Hanya Semilir Angin Yang Terlihat Berembus Menggerakkan Dedaunan Di luar sana Ia pun Terkejut Mendengar Suara Samar Yang Berat Dibaranya Dengan Suara Halunan Dari Musik Yang Tiba Tiba Berbunyi Ivan Pun Mencari Asal Suara Dan Membuka Pintu Rumahnya Tampak Sebuah Permainan Bersalju Dan Terdapat Sebuah Boneka Di Dalamnya Tengah Berputar Di Inggris Senandung Bang Sialan Cuma Mainan Bikin Gue Parno Aja Nih Ujarnya Melemparkan Mainan Bersalju Tersebut Ia pun Kembali Memasuki Rumah Dengan Kesal Berharap Jika Ayah Dan Ibunya Segera Datang Ivan Pun Ikut Kesal Pada Orang Tuanya Mereka Berjanji Pergi Selama Dua Minggu Tapi Hingga Kini Mereka Belum Kembali Sudah Biasa Tapi Kali Ini Ivan Merasakan Ketakutan Ia Tak Ingin Jika Rumi Mengejarnya Lalu Ia Meremas Kepala Dan Juga Pundangnya Tapi Lah Kalung Gue Mana Ya Ujarnya Yang Baru Menyadari Kalung Pemberian Dari Ayahnya Sudah Tidak Ada Di Lehernya Ivan Mencari Di Sekitar Rumah Ruang Tengah Kamar Dapur Namun Tidak Ada Sama Sekali B Bibi Panggilnya Pada Asri Iya Ada Pak B Kamu Lihat Kalung Bergambar Tengkor Tanya Ivan Kalung Tidak Tuan Saya Tidak Lihat Ivan Lagi Menggusah Rambutnya Kalung Itu Adalah Kalung Dari Bagas Kenang Kenangan Dari Nenek Dahulu Ivan Kesal Bagaimana Jika Bagas Tahu Kalau Yang Dia Berikan Tidak Ada Suara Burung Hantu Terdengar Saling Bersautan Suasana Desa Seraji Terlihat Sepi Setelah Kepergian Nyila Dan Jalal Warga Tambah Ketakutan Mereka Tak Mau Apa Yang Dialami Mereka Dialaminya Tak 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 Aisyah Yang Tengah Duduk Sambil Membaca Buku Terhenyak Suara Ketukan Pintu Sedikit Mengganggunya Ia pun Beranjak Dan Membuka Pintu Tapi Setelah Pintu Terbuka Hanya Semilir Angin Yang Menerpa Tubuhnya Orama Bunga Melati Tercium Terbawah Hembusan Angin Berk Aisyah Menutup Kembali Pintu Dengan Perasaan Takut Ia Tahu Jika Ada Yang Tak Benar Dengan Ketukan Pintu Di Rumahnya Tok 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 Lagi Ketukan Pintu Terdengar Kalah Mira Tengah Duduk Bersama Sri Sri Yang Baru Kembali Di Rumah Juragan Bagas Pun Mendesah Karena Ketukan Pintu Yang Terus Beruntun Siapa Tidak Tahu Apa Orang Capek Sebentar Timpalnya Sri Pun Melangkah Cepat Ia Membuka Pintu Rumahnya Tapi Ia Mendelik Mencari Di Sekitar Dan Melihat Halaman Yang Tampak Sepi Tidak Ada Siapapun Di Depan Rumahnya Hanya Sembilir Angin Yang Tertutup Membuat Suara Gemelisik Dedaunan Eh Siapa Yang Sedang Mengerjai Saya Teriak Kesal Krek Sri Kembali Menutup Pintu Dengan Sedikit Keras Wajahnya Medecih Karena Ola Orang Yang Mengerjainya Tak Lama Ia Terdiam Kalau Rumah Bunga Melati Tercium Menyeruak Di Dalam Rumahnya Bersamaan Dengan Itu Ada Bau Busuk Dan Amis Yang Sangat Menyengat Mira Kamu Kentut Ketusnya Pada Sang Gadis Enggak Bu Masa Enggak Ini Bau Banget Busuk Mira Hanya Terdiam Lalu Kembali Melihat Kertas Di Tangannya Seri pun Beranjak Menuju Kamarnya Untuk Segera Beristirahat Malam Semakin Larut Sepi Sunyesahkan Semua orang Tidak Ingin Terlihat Oleh Yang Lainnya Tidak Hanya Manusia Hewan Pun Seolah Terlelap Di Dalam Larutnya Malam Namun Tidak Dengan Ivan Ia Tengah Gusar Menunggu Kabar Dari Ibunya Ninda Yang Hingga Kini Masih Belum Mengirim Pesan Ivan Terpaku Mendengar Suara Di Samping Kamarnya Seperti Seseorang Tengah Berjalan Menyeret Sesuatu Sehingga Menimbulkan Suara Gesekan Siapa Di Luar Serunya Pak Sapri Bapak Ronda Keliling Sambungnya Ivan Pikir Jika Para Peronda Tengah Berwaspada Di Sekitar Rumahnya Namun Hingga Beberapa Menit Masih Tidak Ada Jawaban Dan Hanya Terdengar Suara Langkah Yang Diseret Suara Liri Tangisan Itu Terdengar Membuat Ivan Mendelik Tajam Perasaannya Takaruan Jantungnya Sudah Berdegup Kencang Ia Semakin Ketakutan Ivan Diam Terpaku Di Sisi Kamarnya Memenjamkan Mata Sambil Menutup Telinganya Karena Ia Tak Ingin Mendengar Suara Suara Aneh Yang Mengganggunya Untuk Menghilangkan Rasa Takut Ia Menyalakan Musik Lewat Speaker Bluetooth Dengan Begitu Keras Akhirnya Ivan Mulai Sedikit Tenang Saat Suara Aneh Itu Sudah Tak Lagi Terdengar Karena Suara Bising Musik Yang Disetel Sambil Mendengar Ivan Terkejut Di Saat Ada Suara Tawa Menggema Terdengar Dari Specker Itu Apaan Itu Tanya Ivan Membolakan Kedua Matanya Memperhatikan Specker Kecilnya Di Atas Nakas Tapi Suara Itu Kembali Normal Dan Terdengar Dan Membuat Ivan Sedikit Lega Suara Seperti Specker Yang Rusak Pun Terdengar Bising Sampai Ivan Menutup Kedua Telinganya Tawa Menggema Dari Suara Specker Itu Ivan Kau Tidak Kan Bisa Bersembun Nyidariku Ajalmu Sudah Di Depan Mata Suara Parau Itu Terdengar Dari Dalam Specker Yang Membuat Ivan Membeli Ketakutan Dan Meraih Specker Kecil Itu Dan Dibanting Kemudian Dipukul Berkali-kali Sampai Hancur Bangsat Gak Ada Yang Bisa Membunuh Gue Pak Kifan Yang Terus Menghancurkan Specker Itu Dengan Nafas Yang Tersenggal Peluh Pun Bercucuran Perasaannya Takaruan Karena Ia ketakutan Ia Segera Berlari Keluar Rumah Dan Dikejutkan Dengan Abah Joko Yang Ada Di Teras Rumahnya Terima Terima Rumah Terima Kalung Kalung Batin Saya Sembunyi Sembunyi Minimal Alkohol Disana Dengan Teman Dali Ivan Abah Joko Mengangguk Meskipun Terasa Sangat Janggar Ya Tamli Tidak Botol Alkohol Di Villa Lama Itu Tapi Kok Bisa Teman 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 Itu Meninggal Secara Tragis Sama Seperti Harumi Saya Kira Itu Sebuah Kecelakaan Tidak Ada Hubungannya Dengan Kematian Teman Temanku Dengan Kematian Harumi Putri Abah Sotifan Segera Menimpali Obrolan Abah Joko Abah Joko Terdiam Ia Yakin Kalau Ivan Ada Hubungannya Dengan Kematian Sang Putri Hanya Saja Ia Ivan Mau Mengakui Balaskan Dendamu Harumi Kalau Memang Hanya Itu Yang Membuat Kau Merasa Legah Dan Bisa Tidur Dengan Tenang Batin Abah Joko Dan Kemudian Beringsut Pergi Dari Rumah Ivan Ivan Yang Melihat Abah Joko Sudah Pergi Ia Merutuki Dirinya Dengan Kesal Bisanya Ia Tanya Dulu Kalung Itu Dapat Dimana Baru Mengakuinya Sial Bisa Curiga Si Pekik Terpanangin Yang Berhembus Membuat Pintu Bergerak Dan Ivan Seketika Terpaku Rasa Terkejut Dan Takut Kian Bercampur Dengan Peluh Sebesar Biji Jagung Yang Memenuhi Kening Ivan Berusaha Menoleh Pada Pintu Dapur Ivan Berteriak Melihat Sosok Berwajah Hancur Dan Bergigi Tajam Tengah Berdiri Di Balik Pintu Tetesan Lendir Yang Berbota Sedap Dari Mulutnya Menyeruak Di Rongga Pencium Pergi Kau Pergi Jangan Gaguh Aku Kau Takkan Bisa Lepas Dari Genggaman Dendam Kau Psssh Angin Angin Mengeluarkan Binat Binatang 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 Menggeliat Dari Lidah Yang Berlendir Itu Sial Ivan Kenapa Nak Suara Seseorang Di belakang Membuat Ivan Menoleh Bagas Dan Ninda Berdiri Dengan Wajah Heran Menata Putranya Ivan Menata Bagas Dan Ninda Dengan Senang Ia Berlari Memeluk Ninda Dan Menangis Menumpahkan Rasa Takutnya Loh Yah Ada Apa Ini Teman Sekali Putra Kita Ini Manja Dengan Kita Ujar Ninda Heran Menatap Suaminya Eh Kenapa Kamu Gak Malu Peluk Ibu Di Depan Ayah Ibu Sama Ayah Kenapa Lama Bukannya Janji Dua Minggu Ketus Ivan Yang Menyadari Tingkahnya Yang Berlebihan Pada Ninda Dengan Cepat Ia Duduk Di Sofa Dengan Mengusap Kedua Pipinya Ninda Dan Bagas Tersenyum Sambil Menggeleng Kecil Tak Biasanya Ivan Berperilaku Seperti Itu Biasanya Yang Sangat Acu Meski Mereka Tinggal Lama Sekalipun Ninda Pun Duduk Di Sebelahnya Tersenyum Sambil Berkata Maaf Ibu Sama Ayah Ada Tugas Mendadak Di Kota Lagi Ada Sedikit Masalah Lalu Gimana Dengan Kebun Di Sini Apa Kamu Sering Membantu Apa Mata Ivan Kembali Membola Dengan Susah Payah Yang Menelan Salifanya Ninda Dan Bagas Melihat Perubahan Di Wajah Putranya Van Kenapa Kamu Pucat Tidak Aku Sama Abah Sering Ikut Tapi Sesekali Ujarnya Terbatas Ninda Tersenyum Meski Merasa Ada Keanehan Pada Putranya Ninda Pun Mengusap Tangan Ivan Tapi Ia Heran Kala Menyentuh Lengannya Teriak Ninda Yang Membuat Ivan Sama Terkejutnya Ninda Terkejut Melihat Tangan Ivan Yang Berlendir Dan Merah Ada Binatang Menggelia Di Lubang Pada Tangannya Ibu Tanganku Kenapa Ibu Ivan Pun Histeris Melihat Tangannya Yang Bengkak Dan Memerah Ada Beberapa Lubang Yang Disana Terlihat Sosok Hewan Melata Ninda Dan Bagas Semakin Bingung Karena Kepulangannya Yang Disambut Dengan Keadaan Ivan Yang Sangat Aneh Ivan Terus Mengibaskan Tangannya Rasanya Rih Tugian Terasa Yang Sebelumnya Tak Merasakan Apa-apa Kini Tangannya Seolah Tengah Direcoki Ribuan Pelatung Ibu Sakit Bu Kenapa Dengan Tanganku Ya ampun Ayah Gimana Ini Kenapa Dengan Putra Kita Apa Yang terjadi Ivan Kenapa Tanganku Seperti Itu Tidak Tadi Tanganku Tidak Kenapa Bu Ayah Aku Tidak Tahu Kenapa Jadi Begini Rengeki Ivan Yang tak Mengerti Dengan Tangannya Yang tiba-tiba Hampir Membusuk Ia pun Teringat Pada Kejadian Dimana Sebelum Bagas Dan Ninda Datang Ia Tadi Mengumpat Karena Merasa Tangannya Seperti Tertusuk Sesuatu Ia Tidak Tahu Jika Dengan Sekejap Mata Tangannya Langsung Memerah Dan Dipenuhi Oleh Pelatung Pak Cepet Hubungin Dokter Dan Minta Bantuan Pak Ninda Dengan Cepat Bagas Merogoh Saku Celanahnya Ia Menelpon Seseorang Dan Memintanya Untuk Segera Datang Bu Sakit Bu Bi Bistri Kemana Ivan Menggeleng Mereka Pun Kebingungan Melihat Putra Yang Mereka Tinggalkan Beberapa Minggu Kini Dalam Keadaan Sangat Mengkhawatirkan Keriuhan Ninda Yang Menangis Mengundang Tetangga Dekat Sehingga Berdatangan Karena Mendengar Suara Tangisan Mereka Yang Masuk Karena Melihat Pintu Terbuka Pun Shok Melihat Ivan Dan Ninda Yang Tengah Meraung Bu Ninda Ada Apa Maaf Kami Nyalonok Masuk Ujar Bu Amel Iya Bu Ada Apa Bu Dan Kenapa Dengan Ivan Sambung Rojak Suaminya Bu Amel Kami Tidak Tahu Pak Bu Saat Kami Tiba Ivan Sudah Dalam Keadaan Seperti Ini Kau Tangannya Seperti Membusuk Ya Bisik Bu Isma Iya Ya Kenapa Kok Bisa Itu Lihat Ada Binatang Disana Tunjuk Bu Isma Pada Bu Amel Bisikan Beberapa Tetangga Terdengar Di Telingan Indah Ia Tak Tahu Harus Berkata Apa Karena Ia Sendiri Tak Tahu Apa Yang Terjadi Pada Putranya Hingga Beberapa Warga Dan Dokter Bersamaan Pun Datang Ivan Tengah Merintih Alan Pun Datang Bersama Iam Ibunya Alan Terkejut Melihat Sahabatnya Dalam Keadaan Yang Sangat Menjijikan Tidak Hanya Alan Abah Juga Ada Disana Mata Abah Terlihat Sayu Ia Menatap Lekat Ivan Putra Majikanya Ada Perasaan Yang Tak Bisa Yang Ungkapkan Sedih Terkejut Shok Dan Fikiran Negatif Semuanya Beradu Ibu Sakit Bu Tolong Aku Bu Bagek Ivan Meraung Kesakitan Lambat Laun Tanya Salah Membusuk Dengan Cepat Binatang Menggeliat Itu Terus Bergerak Dan Menggeliat Seakan Tengah Menggerogoti Tangannya Bu Bidan Ada Seorang Dokter Apa Yang Terjadi Pada Putra Saya Katakan Dia Kenapa Raca Uninda Pada Dokter Perempuan Di Depannya Ranaya Bidan Yang Jarang Digunakan Di Desa Seraji Itu Hanya Diam Ia Menemukan Penyakit Aneh Semua Baik-baik Saja Namun Entah Mengapa Hanya Hitungan Detik Tangannya Semakin Membusuk Maaf Bu Ninda Saya Sudah Berkali-kali Memeriksanya Tidak Ada Permasalahan Di Dalam Tubuhnya Tidak Ada Gejala Penyakit Aneh Juga Sahutnya Dengan Lesu Mana Mungkin Bisa Begitu Dok Apakah Mbuta Tangan Anak Saya Terluga Dan Diserang Hewan Maaf Pak Bu Tapi Hasilnya Semuanya Baik Putra Kalian Baik-baik Saja Kalau Begitu Saya Berikan Obat Antiseptik Dan Peredah Nyari Untuk Mengurangi Rasa Sakitnya Ya Amun Kenapa Jadi Begini Lirihnya Dengan Tubuh Luruh Ke Lantai Bagas Yang Hanya Dia Mencoba Membantu Sang Istri Iapun Tak Tahu Terus Berkata Apa Kemarahan Dan Rasa Malu Pada Warga Tak Bisa Sembunyikan Kalau Begitu Saya Permisi Bu Ranaya Pun Melenggang Pergi Meninggalkan Kediaman Juragan Bagas Warga Dan Beberapa Tetangga Masih Menatap Dan Memenuhi Halaman Rumah Sodagar Kaya Meski Mereka Tak Percaya Tapi Ada Firasat Tak Baik Yang Mereka Fikirkan Secara Keanehan Yang Menimpa Ivan Sangat Diluar Nalar Kenapa Saya Merasa Jika Ivan Itu Tengah Sakit Yang Sangat Aneh Jika Difikir Oleh Akal Setahu Saya Tadi Pagi Dia Masih Baik-baik Saja Kenapa Sekarang Bisa Begitu Ya Ujar Pak Jojo Iya Setelah Kematan Arumi Kenapa Desa Kita Ini Sepertinya Jadi Aneh Angker Dan Sangat Terkesan Seram Sahut Rojak Jangan Bawa-bawa Arumi Ada Abad Disini Kalau Dia Dengar Bisa Tersinggung Sambung Sapri Yang Menyimpan Telunjuk Di Bibirnya Tetapannya Tertuju Pada Abah Joko Yang Berdiri Menatap Ivan Di Dalam Sana Semua Saling Berbisik Membisikkan Berbagai Kata Semua Terus Dihubungkan Dengan Kematian Putri Dari Abah Joko Ninda Seolah Terluka Kepulangan Yang Iharapkan Menjadi Kejutan Dari Hari Kelahiran Putranya Malah Berbalik Justru Jangan Ganggu Aku Arumi Semua Orang Berpaling Mendengar Ivan Yang Kembali Histeris Dan Yang Membuat Terkejut Kala Ivan Memekik Dengan Menyebut Nama Arumi Bahkan Yang Paling Terhenyak Mendengar Suara Ivan Adalah Joko Dan Aida Mereka Menatap Ivan Dengan Penuh Pertanyaan Di Benaknya Joko Sebagai Ayah Ya Tau Betul Jika Pria Di Adapannya Tengah Histeris Memanggil Nama Putrinya Dengan Ketakutan Katakan Kepada Saya Apa Sebenarnya Yang Terjadi Kenapa Kamu Selalu Ketakutan Dan Selalu Menyebut Nama Putri Ivan Hardik Joko Abahnya Arumi Bagas Dan Nina Terkejut Melihat Joko Yang Berani Membentak Putra Mereka Ia pun Bangkit Dan Mendekati Joko Kenapa Kau Berkata Seperti Itu Pada Putra Joko Tanya Bagas Maaf Juragan Tapi Tanyakan Apada Putra Juragan Kenapa Sejak Kematan Arumi Dia Selalu Ketakutan Dan Dalam Ketakutannya Selalu Arumi Yang Ia Sebut Tuturnya Penuh Tekanan Arumi Meninggal Ucapnya Bertanya Seolah Terpercaya Joko Pun Mengangguk Lemas Dengan Netra Yang Sayu Bagas Pun Menoleh Pada Ivan Ivan Yang Ketakutan Pun Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Bayang Bayang Arumi Di Dalam Fikir Hanya Sakan Terus Berputar Dan Menari Di Pelubuk Mata Perlahan Bagas Pun Mendekati Ninda Yang Menatap Nyata Mengerti Tanpa Kembali Bertanya Bagas Mendekati Ivan Dan Menatap Wajahnya Yang Terlihat Depresi Ivan Memalingkan Wajah Tak Ingin Menatap Wajah Ayahnya Bagas Pun Kembali Menatap Joko Dan Bertanya Apa Yang Bagas Dengan Tatapan Tajam Ivan Yang Ketakutan Terus Menunduk Dan Menghindari Tatapan Bagas Ia pun Tak Tahu Tak Mau Tahu Jika Orang Tuanya Tahu Tentang Kebenarannya Katakan Atau Kau akan Mati Suara Serak Itu Terdengar Sangat Berat Di Telinga Ivan Ia Menoleh Pada Bagas Pandangannya Berputar Melihat Sekitar Tidak Ada Siapa Selain Warga Yang Tengah Melihat Keadaannya Jangan Ganggu Aku Pergi Kamu Arumi Kamu Kamu Sudah Mati Mati Seru Ivan Menutup Kedua Telinganya Membuat Bagas Dan Joko Semakin Terkejut Dan Tersentak Pandangan Bola Matanya Seketika Membulat Mendengar Teriakan Ivan Pak Ada Apa Sebenarnya Sepertinya Ivan Depresi Atau Jangan Jangan Dia Yang Membunuh Dan Memerku Sarumi Tugas Pak Sapri Dengan Lantang Membuat Bagas Seketika Menatap Nya Tak Percaya Ia Tak Pernah Mengajarkan Putra Kesayangannya Untuk Berbuat Seperti Apa Yang Dikatakan Sapri Jaga Bicaramu Pak Sapri Anak Saya Tidak Mungkin Melakukan Itu Tapi Juragan Kalau Dia Tidak Ada Hubungannya Tidak Mungkin Seperti Ini Kami Saja Baik Baik Saja Meski Sesekali Kami Melihat Bayangan Bayangan Seperti Itu Atau Mendengar Sesuatu Kami Tidak Sampai Depresi Seperti Yang Terjadi Pada Ivan Dan Juragan Harus Tahu Juga Jaga Dan Alif Temannya Ivan Sudah Mati Dalam Keadaan Mengenaskan Bahkan Nyila Dan Jalal Pun Sama Tragis Sambung Sapri Bahkan Saya Tahu Apa Maksud Perkataan Sapri Namun Ia Baru Tahu Jika Kedua Teman Putranya Sudah Tiada Bahkan Nyila Dan Jalal Yang Sudah Beberapa Tahun Ini Bekerja Di Perkebunan Miliknya Ia Pergi Tidak Sampai Bertahun Tahun Lamanya Tapi Setelah Ia Kembali Ia Terus Mendapati Kejutan Dari Kejadian Kejadian Yang Tidak Sama Sekali Ia Pahami Dan Mengerti Bahkan Keadaan Ivan Pun Sangat Tapi Saya Mengerti Dan Apa Yang Didengarnya Saat Ini Membuat Kepala Bagas Sedikit Bertenyut Abah Benarkah Arumi Sudah Meninggal Liri Bagas Yang Langsung Diangguki Oleh Joko Kenapa Bisa Bah Apa Yang Terjadi Padanya Arumi Ditemukan Tewas Di Villa Ujung Desa Juragan Dia Sudah Dalam Keadaan Mengenaskan Tubuhnya Hancur Tanpa Pakaian Seru Aida Yang Membuat Abah Mendelik Juga Juragan Menatapnya Dengan Tata Pantah Percaya Apa Ia Bahkan Dia Dinyatakan Korban Ruda Paksa Setelah Diotopsi Celetuknya Lagi Diam Aida Jangan Kamu Ungkit Lagi Kematian Harumi Pungkas Joko Dengan Wajah Sendung Maaf Cicit Aida Aida Sejujurnya Merasa Tak Enak Namun Setelah Melihat Ivan Ia pun Merasa Pria Itu Ada Hubungannya Dengan Kematian Harumi Aida Merasa Kesalahan Demi Kesalahannya Menjadi Sedikit Penyesalan Meskipun Ia pernah Menyakiti Arumi Tapi Ia tak Sekejam Yang Mereka Lakukan Pada Arumi Dengan Keji Dan Membunuhnya Arumi Sudah Tiada Juragan Dia Sudah Bahagia Bersama Latifah Dia Sudah Tidak Lagi Merasa Sedih Karena Merasa Tak Disukai Dan Tak Dibenci Lagi Arumi Arumi Sudah Senang Bersama Ibunya Di Surga Liri Joko Lesu Dengan Tertunduk Tungkai Bagas Rasa Lemas Dan Tiada Bertolang Ninda Pun Terkejut Mendengar Kematian Arumi Selama Ini Meski Secara Tidak Langsung Bertemu Arumi Tapi Mereka Selalu Memberikan Titipan Pada Joko Mereka Membantu Joko Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Keluarga Termasuk Kebutuhan Arumi Yang Memiliki Keterbatasan Mental Joko Pun Sudah Menunjukkan Foto Arumi Yang Ia Simpan Di Dalam Dompet Lusuhnya Dan Selalu Ia Bawa Kemarapun Ia Pergi Tidak Biarkan Aku Hidup Arumi Jangan Bunuh Aku Pakek Ivan Ivan Lu Tenang Ivan Lu Kenapa Alan Merekati Ivan Dengan Langkah Sedikit Teriseret Karena Kakinya Masih Terasa Sakit Karena Bekas Luka Dari Parang Arumi Malam Itu Ia Tertati Menahan Ivan Agar Tidak Terus Mengatakan Hal Yang Tidak Seharusnya Dikatakan Pelu Sebesar Bici Jagung Terus Memenuhi Wajah Ivan Pandangannya Menatap Nanar Langit Langit Rumah Yang Ivan Lihat Adalah Sosok Berwajah Hancur Dan Berbau Busuk Namun Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Melihatnya Selain Ivan Bahkan Alan pun Tak Melihat Apa-apa Van Lu Tenang Gue Tidak Mau Mati Lan Gue Mau Masih Hidup Tolong Katakan Pada Arumi Jangan Ganggu Gue Gue Mohon Jangan Siksa Gue Seperti Ini Lirinya Memohon Pada Alan Van Tidak Ada Arumi Disini Ada Alan Dia Di Atas Dia Yang Membuat Tangan Gue Busuk Ini Belatung Ini Dari Tubuh Arumi Alan Semakin Tak Paham Namun Sepertinya Ivan Memang Tidak Lagi Dalam Keadaan Baik-baik Saja Ivan Menoleh Pada Langit-langit Rumah Namun Tidak Ada Apapun Ketakutan Itu Kian Membuat Alan Merasa Tak Enak Ia Takut Jika Joko Juga Mencurigainya Aku Aku Di Sini Alan Terpaku Mendengar Suara Yang Berbisik Di Telinganya Peluh Dan Keringat Mulai Membasahi Wajahnya Perlahan Ia Memutar Wajah Dengan Ragu Dengan Bibir Gemetar Dan Rahang Yang Mengeras Karena Takut Kian Menegang Ivan Alan Alan Memegik Membuat Warga Dan Joko Tersentak Bagas Pun Hampir Mengenai Tubuhnya Karena Keterkejutan Alan Ada Apa Kenapa Kau Teriak Bagas Bertanya Dengan Sedikit Bernada Tinggi Pergi Jangan Ganggu Aku Arumi Seru Alan Yang Ketakutan Kalah Menatap Ivan Namun Yang Ia Lihat Bukan Ivan Melainkan Arumi Sekuatapa Menahan Tetap Saja Pada Akhirnya Mereka Memegi Ketakutan Cukup Arumi Aku 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 Yang Sedang Membuat Memati Dek Tatapan Semua Tertuju Pada Suara Liri Di Adapan Mereka Rupanya Suara Itu Berasal Dari Kedua Mata Alan Membola Jantungnya Berdegup Tak Haruan Soalnya Ia Tak Ingin Disalahkan Tidak Arumi Mati Bukan Karena Kita Dia Mati Karena Olahnya Sendiri Yang Jatuh Dari Balkon Lantai Dua Vila Pekikalan Jadi Arumi Meninggal Disana Tanya Ibu Iam Tak Percaya Dengan Pernyataan Putranya Dan Temannya Ya Bu Ivan 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 Yang Mengajak Kami Untuk Merundung Arumi Sahut Alan Liri Tidak Bukan Aku Banta Ivan Apa Jelas kau Kami hanya ingin bermain-main dengannya dan sedikit memberikannya pelajaran Tapi kamu memintanya Kamu meminta kami menyeretnya dan kemudian Suara Alan tertahan Berhenti Alan Jangan kau lanjutkan Tita Ivan Tidak Lanjutkan semua pernyataan itu Ujar Abah Joko dengan memegangi dadanya yang nampak sesak Tapi ia ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya Katakan Alan Sentak Ibu Iyam K Kami menyiksanya Dan Memperkosanya Teriak Alan sambil memenjamkan wajahnya Jantungnya berdikup kencang Kakinya gemetar sama ia tersunggur lemas untuk menyatakan hal yang sebenarnya Ia pun menangis dan menyesal Tapi ia tak ingin terus diantui Tawa Arumi menggema membuat Ivan dan Alan mendelik ke arah langit-langit Blak Tamparan kuat mendarat di pipi Alan Ibu Iyam begitu geram mendengar pernyataan tingkah kejiputranya Anak brengsek kamu lan Apakah pernah kamu ibu ajarkan berbuat seperti itu Pekik Iyam Dan Alan menangis bersujud pada sang ibu meminta ampunan Ibu Ninda masih menangis tergugum mengepal kedua tangannya Sambil duduk di sebelah Ivan Pak Bagas memijat pelipis salisnya Ingin memberikan pelajaran pada putranya Tapi melihat kondisi Ivan sudah nampak menjijikan Abah Joko dan Aida begitu tercengang mendengar pernyataan Ivan Tapi Abah Joko merasa sedikit lega Tahu siapa pembunuh putrinya Hah! Teriak Ivan lagi Yang membuat semua pandangan mengarah kembali ke Ivan lagi Belatung Hewan lainnya begitu banyak dan merapi tangan Ivan Sampai sudah sampai di siku tangannya Semua bergidik ngeri Melihat apa yang dialami oleh Ivan Kecuali Abah Joko Mungkin ini balasan dari Arumi Ujar Abah Joko Hah! Hah! Sakit! Teriak Ivan Tangannya sudah penuh nanah dan hewan melata yang menggerogoti dengan ganas Alan yang melihat kejadian mengerikan menipah sahabatnya sampai menelan salifanya Karena ia ketakutan Peluh sudah membanjiri tubuhnya Dia sampai bergidik merinding dan terus mencerit histeris Kala ia melihat Arumi tepat berada di sebelah Ivan Tidak Arumi Saya sudah mengaku salah tolong jangan hukum aku Teriak Alan yang beringsut mundur kemudian melarikan diri Pak Bagas dan Ibu Nida sampai mencarikan dukun untuk membuat teluka Ivan sembuh Dukun itu adalah Mbak Parmin yang pernah dipanggil Nyila dan Jalal untuk menangkap Arumi Arumi hanya tertawa menyeringkan melihat Mbak Parmin dan juga turun tangan untuk mencegah pembalasannya Alan terus berlari meninggalkan kerumunan di rumah Ivan Ia harus menghindari Arumi dan membuatnya tak membunuh dirinya Tapi sayangnya Kejadian Aas malah menimpa Alan lebih dulu Alan yang melarikan diri membuat Arumi lelewasa untuk membalaskan dendamnya Saat tengah berlari menelusuri jalan setapak yang penuh bebatuan Alan dihadang oleh sosok Rukmini Nenek penghuni vila tua dimana mereka merundung Arumi Alan membelalak Menghentikan langkah kakinya dan tertegun Tertegun ngeri melihat Nek Rukmini yang membungkuk dengan tongkat yang menyanggah tubuhnya Mau kemana kau anak muda? Tanyanya tanpa mengadahkan pandangannya Alan menelan salifanya Berjalan mundur dan memutar arah laju jalannya Dan kembali mencari jalan lain Ia melihat bayangan Arumi mengejarnya sampai ia berlari terus Menengadahkan pandangannya ke atas Melihat Arumi yang melayang terbang mengejarnya Berk Alan terpelanting jatuh Sehingga tangan dan kakinya terluka Karena terkena bebatuan tajam di jalan Alan putus asa dan terus bangkit berlari meskipun tertati Tidak Arumi Saya mohon ampun Rengatnya sambil berlari Ia ingat bagaimana dirinya menjambak rambut Arumi Sampai kepalanya mendongak ke atas Dan ditamparnya Alan sampai menangis Dan menyesali perbuatannya Tapi Semuanya sudah terlambat Arumi tidak bisa kembali hidup Dan dia Di sisa hidup punya Alan hanyalah penyesalan Yang harus nyawa dibalas oleh nyawa Nafasnya mulai tersenggal Ia menghentikan larinya dan bersandar di sebuah pohon besar Mencari bayangan Arumi yang menurutnya sudah tak lagi mengejar Ia mengusap peluh yang basah kemudian menangis Sampai dimana ia bisa melarikan diri Jaka dan Alif sudah kehilangan nyawanya Begitu dengan Nyila dan Jalal yang tak ikut membunuh Arumi saja Mati begitu nampak mengenaskan Mau lari kemana kau Alan Mau lari kemana Suara parau itu terdengar lagi Membuat jantung Alan seakan terhenti Ia menoleh ke atas Melihat Arumi sedang bergelantungan di atas pohon Dan kemudian terbang menindas tubuhnya Mergi kau dari atas tubuhku Pakek Alan dengan ngeri Karena melihat Arumi yang begitu sangat mengerikan Hewan melata terus berjatuhan dari wajah dan tubuhnya Bukankah posisi begini Yang kau suka saat bermain denganku Alan Tawa Arumi menyeringah yang membuat Alan menjadi ketakutan Tidak ampunin saya Arumi Lepaskan saya Biar saya tetap hidup Rengek Alan Setelah kau membuat aku seperti ini Kau mau hidup Tidak ada ampun bagimu Ruto kau Arumi yang kemudian menjambah kerebut Alan begitu kuat Plak Teriak Alan Kedua pipinya ditampar dan kemudian dicakar oleh kuku tajam Arumi Alan mengingat semua kelakuan yang ia buat pada Arumi Arumi mencekik kelahiran Alan sampai kedua matanya membola Dan menjulurkan lidahnya Alan kesulitan bicara Ia mencoba melepaskan diri Tapi rasa tubuh Arumi yang berada di atasnya sangatlah berat Sampai dadanya terasa sesak Diam dulu Alan Aku mau kita bersenang-senang Ujar Arumi dengan senyuman sinis Mata yang membola sempurna mengulakan darah hitam yang baunya sangatlah busuk Tidak Arumi Tidak Teriak Alan Alan langsung diimpaskan terbanting mengenai batang pohon yang besar Alan memekik Dan segera melarikan diri meskipun tubuhnya sudah tak kuat menahan rasa sakit Ia tak mau mati dan segera pergi meninggalkan Arumi yang masih tertawa Alan berlari sambil menoleh ke belakang karena takut kalau Arumi mengejarnya Tanpa ia sadari dihadapannya ada petaka yang menjemputnya Serak Darah dari perut Alan sampai keluar Dan Alan memutakan darah dari mulutnya Kala benda tajam Nek Rukmini begitu tepat menusuk perut Alan Alan mendeli ke depan dan melihat Nek Rukmini sedang meratapnya tersenyum lebar Dengan muka yang amat menyeramkan Kamu menjemput ajalmu sendiri Ujar Nek Rukmini dan Alan langsung terhuyung jatuh Terkapar Dan meninggal seketika Ibu Iam yang mencari kemana putranya melarikan diri begitu nampak cemas Bagaimana jika Alan mengalami hal yang sama dengan Ivan Alan Dimana kamu nak Teriak ibu Iam mencari putranya Ia berputar di sekitar jalan dan perkebunan Hingga ia terpaku melihat sosok yang tidak jauh dari pandangannya Ya Allah Ia membulatkan mata Melihat dua sosok yang begitu mengerikan di dalam hutan di bawah pohon rindang Alan pun ada di sana dalam keadaan mengenaskan Iam lebih terpekik melihat putranya yang sudah mengerikan keadaannya Ya Allah Alan putraku Teriaknya Sosok Nenek Rukmini dan Arumi tersenyum Melihat wanita yang ringgi itu berjalan gontai Menghampiri pria yang sudah tak berdaya Senyum mengembang di wajah pucat Arumi Giki hitamnya nampak mengerikan Namun Iam tidak memperdulikan itu Ia hanya fokus menata pada bagian tubuh Alan Alan Serunya gemetar Disentuhnya tubuh Alan Dingin Darah dan loka di bagian tubuhnya membuat hati Iam terasa perih dan pelu Ya Allah Ampuni dosaan aku Hati Iam menjerit menetap nanar tubuh putranya Tap tap Tak lama terdengar suara tapak kaki menghampiri Beberapa warga yang ikut mengejar pun terkejut Melihat Alan sudah dalam keadaan tak berdaya Astagfirullah Sepertinya Alan sudah mati Serupa Sapri Innalilahi Yang sabar yuk Bu Iam Ia bu Mari kita bantu Bu Iam hanya diam Tak ada satu pun kata yang keluar dari mulutnya Ia nampak shock sehingga membuatnya sedikit tak sadar Dan menangis dalam keadaan tatapannya yang kosong Warga sudah berkumpul kembali di rumah Iam Bahkan Ivan dan keluarganya sudah berada di sana Abah Joko pun terlihat shock Melihat kembalinya Alan dalam keadaan yang sudah tak bernyawa Bah Bisik Aida melihat Alan di bawah beberapa warga Dah Benarkah Harumi yang melakukan ini Saya tidak tahu bah Tapi sepertinya begitu adanya Maafkan saya yang pernah menyakitinya bah Joko terpejam Ia terdiam Ia masih sangat terpukul melihat kejadian demi kejadian Awalnya ia tak percaya dengan apa yang terjadi Namun kini kematian Alan Adalah suatu kenyataan yang tak bisa Ya pungkiri Tolong bantu Bu Iam ya Bu Tita Pak ocak pada istrinya Aida hanya menatap nanar Lalu ia menatap Abah dan meminta izin Untuk mengikuti Iam ke dalam rumah Sedangkan Abah Ia hanya diam menatap Alan Yang hendak dimandikan oleh para warga Matanya kembali terkejut Melihat bagian luka yang ada di tubuh Alan Semuanya hampir sama Luka di tubuh para korban semua tak ada yang berbeda Hanya saja kematian Alif yang sedikit mengerikan Karena seluruh tubuhnya hancur terlintas mobil Jaka dan Alan selalu ada luka sayatan dan robekan di sana Hampir sama selalu ada bagian yang akan hancur seperti Alan seperti saat ini Jatuh dari ketinggian membuat tubuhnya tak dapat bertahan Beberapa patahan tulang membuat tubuhnya seakan terpisah Bu Saya turut berduka atas kematian Alan Liri Aida pada Iam Iam sedikit menggerakkan kepalanya Menatap Aida dengan tatapan kosong Saya tidak punya siapa-siapa lagi dah Suami dan satu-satunya putra saya pun kini sudah pergi Saudnya lesung Pandangannya senduh Maafkan Anak saya yang bersalah Dia sudah melakukan kejahatan yang sangat kejam Saya kecewa tapi kepergian dia Sabar Bu Saya juga tidak tahu kalau kejadian akan seperti ini Tunduk Aida Ia seolah merasa bersalah Andai ia berbaik hati pada Arumi dulu dan tidak selalu merundungnya Mungkin saat ini semua tidak akan terjadi seperti itu Arumi pun masih ada dan tidak akan semua orang merundung dan menghinanya Ia sangat menyesal karena selalu membiarkan Arumi menerima hinaan dan bulian dari para teman-temannya Bu Suara seseorang membuat keduanya menoleh Beberapa gadis setengah berdiri menatap sendu pada Aida dan Iam Tika Aisyah Kia Kami kesini ingin mengucapkan Bela Sungkawa Ibu yang sabar ya Terima kasih Maafkan putra ibu ya Jika ia pernah berbuat salah sama kalian Ketiga gadis itu mengangguk sambil menangis Mereka memeluk Iam Kesedihan dan keterkejutan masih begitu terasa Tidak ada yang menyangka jika Arumi menjadi arwah yang bangkit untuk membalas dendam Mereka sudah menerima semua yang terjadi pada hal itu Dan itu semua adalah sebuah perbuatannya Sementara itu di rumah Ivan Ia tak bisa ikut melayat karena terus menjerit kesakitan Karena luka di tangannya karena digerogoti binatang seperti belatung sehingga nanah dan bau busuk menyeruak di tangan Ivan Bagas dan Ninda yang mendengar kematian Alan semakin ketakutan Dengan apa yang akan terjadi kepada putranya Bu Ayah Tolong aku Aku tidak ingin begini Sakit sekali Aku tidak mau mati Teriak Ivan meringis kesakitan Bagas dan Ninda sudah berupaya semaksimal mungkin Memanggil beberapa dokter untuk mengembati luka Ivan Tapi semuanya tidak memban Mulai dari obat dalam suntik dan salep Tidak ada reaksi yang bisa mengobati luka Ivan yang semakin menyebar Bahkan tak hanya itu Bagian kaki dan wajahnya juga seperti terkena luka bakar Sehingga Ivan terus menjerit kesakitan Lino Perih seperti ditusuk-tusuk kini sudah terasa menyiksanya Potong aja tanganku ini bu Potong Teriak Ivan tak kuasa menan rasa sakit Ninda dan Bagas saling tatap kebingungan Jalan satu-satunya agar luka itu hilang memang harus diamputasi Ninda dan Bagas berencana untuk membawa Ivan ke dokter Untuk menanyakan solusi mana yang terbaik Untuk penanganan putranya Teriak Ivan Dengan membolakan matanya Kalau bayangan Arumi muncul di atas selangit-langit kamarnya Mau bagaimanapun Kau tidak akan pernah bisa mengindah untuk menjemput ajalmu Ivan Ujar Arumi dengan penuh kebencian Tidak Berhentilah mengganggu ku Nyalah kau dari kehidupanku Perutuk Ivan yang mengambil gulingnya Untuk memukul bayangan Arumi yang terus mengganggunya Ivan Berhenti Sentak Bagas yang melihat anaknya mengamuk Ayah Buatlah bagaimana caranya agar Arumi tidak membunuhku ya Aku takut ya Rengik Ivan yang kemudian meringkuk di tempat tidurnya Ha Ivan teriak lagi karena rasa sakit terus menggerogoti tubuhnya secara perlahan Ivan akhirnya dibawa orang tuanya ke rumah sakit Untuk mendapatkan penanganan dan benar saja Salah satu jalan menghilangkan luka yang ada di tangannya adalah diamputasi Tangannya sudah membengkak dan busuk Bahkan dagingnya bernanah Karena dimakani ulat-ulat yang mengerikan Sehingga terlihat tulang belulang di tangan Ivan Ivan pun mendapatkan perawatan sebelum dioperasi Dan Bagas juga nindah membiarkan Ivan tenang di ruang perawatan Tut Suara detak jantung berbunyi Ivan Suara parau itu terdengar Yang membuat Ivan membuka mata Dan mendelik ke atas langit-langit tempat tidurnya Wajah Arumi yang menyeramkan itu terlihat lagi Membuat Ivan yang sedang dalam kondisi diinfus dan di uapun Mengamuk Tapi tak bisa berteriak Tubuh Ivan dicakarnya Dengan kuku Arumi yang memanjang Sehingga Ivan mengerang kesakitan Bu Hai ya Rengek Ivan dalam hatinya Tidak ada siapapun di ruangan itu Sehingga Ivan memilih untuk melepas uap dan jarum infusnya Dan kemudian segera melarikan diri Bagian perut dan dadanya sudah terluka Karena cakaran tajam Arumi Membuat Ivan berlari tertatih di koridor rumah sakit Suasana seakan sepi dan hening Ivan berteriak meminta tolong pun Tak ada petugas rumah sakit yang keluar menolongnya Sehingga Ivan terus berlari menyelamatkan dirinya Ivan menyapu sekeliling hanya gelap Tubuhnya gemetar Mendengar suara yang mengganggu Rasa takut dan sakit di tangan menjadi satu Ibu Ayah Lirinya terseduh Ia menangis ketakutan karena disana dirinya hanya seorang diri Suara tangis seseorang kembali membuat pandangannya berputar Ia melihat kesunyian di rumah sakit yang besar itu Fikirannya berkelana memikirkan kemanakah semua orang di rumah sakit Kenapa ia tak sama sekali melihat orang-orang yang ia lihat saat pertama kali masuk Kenapa rumah sakitnya telah sepi Kemana suster dan para dokter Ibu dan ayah juga menghilang Apakah mereka meninggalkanku Ujar Ivan serai berjalan menyusuri lorong koridor rumah sakit Lampu seakan mati dimana-mana Hanya lampu berwarna kuning di dinding yang menyala Itupun lampu penyangka agar tidak terlalu gelap Srek Dek Ivan terdiam Samar telinganya mendengar suara yang tengah diseret Tak lama penciumannya mencium aroma tersedap Bau anjir dan bosuk yang kian menyengat Bahkan bau tersedap itu kian pekat dan menusuk hidungnya Bu Kalian dimana bu Teriak Ivan Susar Dokter Sambungnya dengan tubuh berkeringat dan ketakutan Di sini Kami di sini Ivan menoleh pada suara yang tiba-tiba terdengar di belakangnya Ibu Ivan tersenyum melihat Ninda berdiri di lorong koridor Perlahan ia berjalan meski dengan satu tangan yang terus memegangi Karena luka yang masih terasa perih Ivan memeluk ibunya Ia menangis berharap Ninda tidak meninggalkannya sendiri Ia memeluk keratin Ninda Namun pelukan itu sangat berbeda Ivan merasakan tubuh Ninda yang begitu dingin Wajahnya pucat Dan I Ibu kenapa? Sakit Tanya Ivan Ninda menatapnya datar Pandangannya kosong lalu ia tersenyum pada Ivan Dan menunjukkan giginya yang menghitam I Ibu Ivan Kau harus bertanggung jawab Kau sudah membuatku jatuh dari vila Kau harus bertanggung jawab Karena sudah membuatku mati Pekiknya dengan suara berat dan serak Ivan membulatkan matanya Ia baru sadar jika yang ada dihadapannya bukanlah Ninda Melainkan Arumi Tidak Tidak Arumi Ampun aku Tolong jangan siksa aku Arumi Apa kau tak salah bicara Ivan? Bukankah kamu yang menyiksaku? Kamu yang selalu menyakit aku Kamu Kamu yang sudah membuatku jatuh dan mati Tukas Arumi dengan nada bicara yang sangat khas Kala ia masih menjadi manusia Suara lembut dan sangat polos itu Membuat pandangan Ivan seketika berkabur Ia sangat betul Itu adalah nada bicara Arumi Dimana ia saat mengagunya Ivan Arumi tidak jahat Arumi tidak gila Kenapa kamu jahat sama Arumi Ivan Timpal Arumi sendu Ivan menggeleng Lidahnya geluh Mulutnya seakan terkunci dan tak bisa mengatakan sepatah kata pun Katakan Ivan Katakan Apa salahku hingga kau menyiksa dan menyakiti aku? Kau sudah menodai aku Ivan Dan sekarang Kau harus mendapatkan balasan Pagi ke Arumi dengan suara melengking Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan Matanya merah menyala Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh borok dan ribuan belatung yang tengah menggeliat Ivan lagi-lagi terpaku Wajahnya kian memucat Menatap Arumi yang menatapnya tajam Kau harus mati Tidak Ivan mengerjab Ia membuka matanya dengan peluh yang berjujuran Wajahnya sayu kemudian ia merauk wajahnya kasar Rupanya Ivan hanya bermimpi Ia tertidur setelah dokter memberinya obat peradanya ri Tapi tidurnya malah membawa ia ke dalam mimpi Mimpi bertemu Arumi Ivan Kamu kenapa? Tanya Ninda yang terbangun karena mendengar teriakan Ivan Bu Arumi bu Di Dia Sudah Kamu di rumah sakit Tidak boleh banyak pikiran Tidak ada Arumi disini Oke Tapi bu Ivan menelan salifanya Ia tidak bisa tenang karena biar dalam tidurnya Arumi pun terus mengusiknya Dirinya sudah tak kuat dengan teror Arumi yang terus menghantuinya Ditambar rasa sakit yang kini rasakan kian menggerogotinya Lukanya semakin parah dan ia tak bisa menghindari kenyataan Kalau dirinya akan mati Ia terus menerus terguguh sambil meringis kesakitan Sesekali Ivan berteriak kalau ia mendapati bayangan Arumi muncul di hadapannya Ibu Arumi akan membunuhku ibu Ibu tolong aku bu Rengek Ivan Ninda dan Bagas cemas dan khawatir Entah apa yang bisa mereka lakukan karena sampai kapanpun Arumi akan terus memenuntut balas pada putra mereka Dokter pun memberitahu Ninda dan Bagas Kalau dua jam lagi Ivan akan melakukan tindak operasi untuk mengamputasi tangannya Ivan pun diberikan obat dan dibiyu sebelum melakukan operasi Jantung Ivan semakin berdegup kencang Bahkan tekanan darahnya pun menjadi tinggi Sehingga operasinya mengalami penundaan Ivan Kamu harus tenang kalau mau operasi Kalau tekanan darahmu selalu tinggi Dokter tidak akan bisa memberi tindakan Ujar Ninda pada putranya Mata Ivan selalu saja membola Mendeli kesana kemari karena ketakutan Sampai pada akhirnya Kondisi mental Ivan pun diperiksa dan dokter tidak berani untuk mengambil tindakan Ivan disuruh pulang lebih dulu dan bila mana Ia sudah merasa pulih dan kondisi mentalnya membaik Ivan baru akan ditindaki karena dokter tidak ingin mengambil resiko Karena pada saat pemeriksaan saja Ivan selalu menjerit berteriak histeris Dan bahkan sampai mengamu ketakutan Membuat dokter dan para perawat lainnya kewalahan Ivan akhirnya dibawa kembali ke rumah Ia mendapat beberapa obat peredah nyeri Dan bahkan ada obat cairan suntik untuk meredakan nyari di tangannya Luka bakar di kaki dan wajahnya pun semakin melebar Sehingga Ivan tiada henti menangis Dan meringis kesakitan Sampai tiba di rumah Ivan meminta orang tuanya untuk tidak meninggalkannya Tapi mereka tidak tahan dengan bau busuk seperti bangkai Karena luka Ivan semakin parah Bila dibungkus Luka itu akan semakin membusuk karena banyak belatung yang keluar dari lukanya Tapi bila dibiarkan terbuka Aroma bau busuknya membuat semua yang ada di sana merasa mual dan ingin muntah Belum meninggal saja kondisi Ivan sangat mengerikan Sehingga yang menjenguknya bilang Kalau Ivan sedang menerima azab dari perbuatannya Ninda dan Bagas pun meminta agar Abah Joko memaafkan Ivan Agar Aromi berhenti membalaskan dendamnya dan mengampuni Ivan Sampai saat ini Aromi tidak pernah hadir dalam mimpiku atau menampakkan diri padaku Seandainya memang ada Aku sangat senang sekali karena aku pun merindu padanya Tapi Aromi tidak ingin mengampiri diriku Karena ia ingin menuntut balas pada pelaku perundungan yang membuatnya kehilangan nyawanya Tukas abah Joko pada Ninda dan Bagas Yang menghadap padanya untuk meminta maaf Mau tak mau Ninda dan Bagas pun menghadap kembah Parmin Dan berani membayar berapapun jumlahnya Agar Ivan bisa sembuh dan selamat dari pembalasan dendam Aromi Ternyata Aromi itu belum berhenti membalaskan dendamnya rupanya Kalau begitu Aku akan membuatnya pergi ke alamnya Baking Bapak Parmin dengan tertawa menyeringai Karena merasa ditantang oleh Aromi Sebab ia begitu sangat kuat Dan tak mau mengalah untuk berhenti balas dendam Angin berebus kencang menggoyangkan dedahuna dan berputar menerpa wajah Bapak Parmin Bapak Parmin meneguk ludahnya dengan susah payah Ia merasakan sesuatu yang akan terjadi padanya Kejam Kau membela yang salah demi harga diri dan uang Parmin Pekik suara tanpa sosok yang terlihat Bapak Parmin terus memutar pandangan Ia mencari Aromi yang hanya terdengar suaranya tanpa menunjukkan wajahnya Bek Sebuah benda mengenai punggungnya Kayu Sebuah kayu melayang menghantamnya sehingga ia mengadu kesakitan Keluar kesetan Aku tidak takut denganmu Ayo depi aku Serum Bapak Parmin di dalam kegelapan Mulutnya terus berkomat kamit membaca sesuatu Dan tangannya terus bergerak seakan tengah bersiap akan melakukan sesuatu Bapak Parmin terkejut Kalah sebuah wajah tengah menatapnya nyalang Wajahnya hancur dan berbau tak sedap Bau anjur dan busuk itu menyeruak di indera pencumanya Apa kau ingin mati Mbah? Suara serak dan berat itu menatap tajam mani hitam miliknya Bapak Parmin yang sebelumnya tak pernah melihat wajah si Aromi Ia terkejut Karena wajahnya sangat hancur dan jauh dari bayangannya Ia berpikir jika sosok Aromi hanya akan berwajah pucat Seperti hantu yang sering ia lihat di koran-koran yang tersebar Kenapa Parmin? Parmin terkejut Mendengar suara berat seorang wanita dari arah lain Ia mengerjepkan matanya Mengingat sosok yang sepertinya ia kenal Senyum mengembang dari bibirnya yang pucat Ujung jarinya menunjuk wajahnya yang membuat Mbah Parmin mengingat sesuatu Ruk Rukmini Sosok itu tersenyum menyeringai menambahkan wajahnya yang keriput Ia Rukmini Wanita yang pernah ia cintai dulu Tapi kisah cintanya berakhir karena Rukmini dan keluarganya tewas dalam pembantai di vila Tempat dimana Aromi mati Jangan halangi dia membalas dendam Parmin Biarkan dia membunuh para pria yang sudah dengan kejam membunuh dan menodainya Seru Rukmini menetap wajah Mbah Parmin Benarkah kau Rukmini? Tuturnya ragu Perlahan kepulauan asap hitam itu mengelilingi naik Rukmini Dan terlihatlah sosok wanita cantik berkebaya kuning Baju yang ia berikan dulu Terakhir kali juga ia melihatnya pada saat pembantean pun Rukmini tak ia temukan Warga menemukannya setelah beberapa lama dan tubuhnya sudah mengering Iya Aku Rukmini Jangan kau halangi mereka yang berbuat keji Tidakkah kau ingat bagaimana pilonya saat kamu kehilangan orang yang kamu cintai? Dia juga bernasib sama dengan kita Berpisah dengan sosok yang sangat ia sayangi Apa yang kamu lakukan tidak benar Membelak orang yang sudah berwajah dan keji padanya Parmin Biarkan dia melakukan apa yang harus dia lakukan Dan Dan apa Rukmini? Rukmini tersenyum Ia melambahkan tangannya Pertanda jika ia berharap Parmin menerima apa yang harus dilakukan oleh Rumi Aku siap demi bersamamu Parmin menutup matanya Perlahan menetap Parmini yang sudah mengacungkan tangan dengan kukunya yang runcing Hembusan nafas berat terdengar dari mulut Parmin Ia menjatuhkan golok yang sedari tadi ia pegang erat Harumi pun menatapnya dengan saat nyalang Matilah bagi kalian yang berdosa Dan bagi kau yang berusaha mengalangi dendamku Bagi kau Rumi dengan wajah yang sangat menyeramkan Ia pun melayang Dan serak Kuku runcing itu menggores tajam leher Parmin Tak lupa juga menancapkannya di sana Hingga tak lama Parmin mengejang dan ia tersenyum pada Rukmini Rukmini tersenyum Tangannya melambah menyambut kehadiran Parmin Pria yang selama ini ia rindukan Parmin dan Rukmini yang saling mencintai pada zaman dahulu Kini bersatu meski harus di alam yang berbeda Harumi tersenyum Lalu perlahan menghilang Dari kegelapan Suara burung hantu saling bersahutan Jangkrik dan hewan malam Melayangnya seakan tengah bergunda menatap Suasana langit yang terlihat sangat gelam Terlihatlah rumah yang sangat sepi Namun di dalamnya sangat Tidak merasa tenang Ayah Apa Ivan akan mati oleh Harumi? Tanya Ninda Bu Ayah percaya Mbah Parmin pasti bisa mengalahkan arwah Harumi Tapi bagaimana kalau Mbah Parmin tidak bisa menghalanginya? Bess Jendela rumahnya terbuka karena terpan angin yang kencang Ninda dan Bagas terkejut Melihat angin yang berembus dan menerpa rumahnya Ninda dan Bagas langsung menoleh dan segera menutup kembali jendela yang terbuka Sambil menyepitkan matanya agar tak terkena debu Teriakan Ivan karena kesakitan terus saja mengganggu pendengaran Bagas dan Ninda Mereka sangat khawatir dengan keadaan sang putra semata wayang mereka Tapi mereka hanya bisa menunggu Mbah Parmin melakukan sesuatu Krak Pintu dan jendela kembali terbuka karena terpan angin yang begitu kencang Angin berembus akan membawa bayangan putih masuk ke dalam rumah mereka Apa itu bu? Tanya Bagas yang melihat bayangan putih berlalu menuju kamar Ivan Bagas dan Ninda segera berlari menuju kamar Ivan Mereka terkejut Kala Ivan sedang dicekik oleh Harumi Harumi tepat berada di atas Ivan Bagas dan Ninda nampak ketakutan Bahkan Ninda langsung pingsan di tempat Jangan ganggu anakku Pergi kamu dari sini Pak Kik Bagas mengusir Arumi Siapapun yang menghalangi jalanku Dia akan mati bersama orang ini Kata Arumi Paro sambil mencekik Ivan Bagas menelan salifanya Ia tak bisa berkutat karena ia pun takut mati Tapi ia tak tega melihat putranya disiksa oleh Arumi Ayah Tolong Ayah Rengek Ivan kesakitan Bagas berjalan mendekati Ivan perlahan dan SAK Teriak Bagas kalah tangan Arumi memanjang dan mencakar tubuh Bagas Sehingga ia terpelanting ke lantai di dekat Ninda yang sedang pingsan Arumi langsung mengangkat layar Ivan Membawa Ivan terbang melalui jendela kamarnya Yang terbuka menuju keluar Lepaskan Saya Arumi Saya mengaku sah Tolong maafkan saya Rengek Ivan saat Arumi sedang menyeretnya Berak Teriak Ivan kalah tubuhnya dibanting ke sebuah batang pohon besar Apakah kau pernah mendengarkan aku Saat aku teriak ampun dan meminta kemenghentikan aksi kejemu Pekika Arumi Aku mengaku salah Arumi Tolong membiarkan aku tetap serak Arumi mencakar wajah Ivan Aku tidak suka orang yang banyak bicara Pekika Arumi Ivan memekik kalah ia melihat layar Arumi memanjang mengampirinya Dan menggigit bagian tangan yang berulat Teriak Ivan Kala ia menyaksikan bagaimana Arumi menggigit tangannya sampai putus Ivan berlari tergopo dengan tertati Dan memegangi tangannya yang sudah putus Darah terus mengucur membuat jejak kemana Ivan berlari Tawa Arumi menyeringai Karena sampai dimanapun Ivan berlari Ia tak akan pernah bisa membiarkan Ivan bisa tetap hidup Arumi berlalu dengan kencangnya mengucar Ivan Guntur dan gilat bergemuruh Menyambar sebuah pohon besar sehingga pohon itu tumbang Ivan tertindih pohon besar Dadanya sesakaran tepat di bagian punggungnya Pohon besar itu jatuh Ampuni saya Arumi Ampuni saya Rengik Ivan kalah darah sudah berjucuran di mana-mana Tubuhnya lemas tak kuasa untuk melarikan diri lagi Seakan sudah pasrah kalau ia sudah mendekati ajalnya Kenapa kau lemas sekali Ivan Tunjukkan kekuatanmu di mana kau begitu sangat pengis menyiksaku dulu Kata Arumi menantang Ivan Tak ada jawaban dari Ivan selain nafasnya yang tersenggal Arumi mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ivan Membuat Ivan menjerit ketakutan Tidak Arumi Menjauhlah Teriak Ivan Kerak Arumi mencungkil bola mata Ivan Sehingga ia tak bisa melihat dan menjerit menangis kesakitan Diangkatnya batang pohon besar itu oleh Arumi Kemudian Ia jatuh kembali sampai Ivan meregang nyawa Karena tak kuasa menahan batang pohon yang dijatuhkan Arumi Menimpa tubuhnya kembali Ivan mengembuskan nafasnya yang terakhir di tengah gelapnya malam Suara hewan malam berseru Seolah tengah bersenandung ria akan kematian Ivan Suara langkah kaki terdengar Nafas berat dan terengah mendekati sosok tubuh yang sudah terkulai tak berdaya Ivan Pagi ninda yang tiba dengan wajah terkejut Melihat Ivan yang sudah dalam keadaan mengenaskan Bagas pun terhuyung lesu melihat putra yang ia banggakan selama ini Kini telah meregang nyawa Dengan sangat mengerikan Bola matanya sudah hilang Darah sudah membasai wajah dan tubuhnya Ivan Ya Ivan ya Lirih ninda yang ikut terjatuh di samping Bagas Astagfirullahaladzim Seru warga yang tiba di belakang Bagas dan ninda Beberapa warga yang mendengar teriakan ninda dan Bagas mengikuti langkah mereka ke dalam hutan yang sudah mendekati vila Namun mereka pun dikejutkan Dengan penampakan tubuh Ivan yang sudah dalam keadaan mengenaskan Ivan Bangun nak Ini ibu nak Tangis pilu dari seseorang ibu lagi-lagi terdengar menyayat Namun apalah daya Nase sudah berubah menjadi bubur Semua sudah terjadi Dan apa yang dilakukan Ivan kini sudah mendapat balasan yang impas Ayo kita bantu Kita bawa ke rumah bu Seru Pak Sapri yang sebagai peronda di desa Seraji Ninda dan Bagas hanya diam Menuruti warga yang membawa putranya untuk segera diurus Di lain tempat Abah tengah menatap langit yang tertutup pekatnya malam Butir bening yang menghangati tuluruh membasai kedua pipinya Tidak ada bintang ataupun sinar bulan yang nampak di atas sana Hanya kegelapan yang tak menampakkan akan adanya bintang yang akan muncul dan menghiasi langit Vesss Angin berembus membuat pohon dan daun-daun bergerak menyuarakan suara gemerisik Buah bunga melati tercium dan menyeruak Membuat Abah yang tengah diam itu seketika memutarkan pandangan Abah tersentak Kalah ia menatap sebuah pohon yang tak jauh dari dirinya berdiri Tubuhnya gemetar Netranya lagi sayu dan berkabur Ia terhenyak menatap wajah pucat yang berdiri di hadapannya Harumi Putriku Lirik Abah dengan tangan gemetar Harumi mengangguk Ia tersenyum menatap Abah yang hendak melangkah mendekatinya Harumi merentangan tangan Dan menyambut rentangan tangan milik Abahnya Abah Rumi rindu Abah Lirinya dengan netra sayu Begitupun dengan Abah Ia memeluk tubuh Harumi dengan penuh kerinduan Tangisnya pecah dalam pelukan Harumi yang begitu terasa dingin di tubuhnya Harumi Jangan tinggalkan Abah nak Ujar Abah dengan memeluk erat dirinya Abah Rumi sudah bahagia Harumi sudah tenang bersama ibu di syurga Abah jangan sedih lagi ya Mereka yang menyakiti Rumi sudah tiada Harumi sudah membuat mereka bertemu Tuhan Dan bertemu api neraka Seru dari sautan Arumi dengan netra sendu Menatap manik hitam milik Abahnya Abah Joko menatap aja pucat Arumi Ia menggeleng lemas Berharap Arumi masih menemaninya di hari-hari terakhir dirinya Namun takdir tidak selaras dengan keinginan manusia Arumi lebih dulu bertemu Latifah ketimbang Abah Arumi Abah sangat menyayangi kamu nak Maafkan Abah yang tak bisa menjaga kamu Dan tak bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu selama ini Tidak Abah Rumi sayang sama Abah Rumi bahagia bersama Abah Tangis Arumi luruh Menatap pria yang selama ini berjuang membahagiakannya Kini menangis terseduh di hadapannya Ikhlaskan Rumi Abah Biarkan Rumi tenang bersama ibu Lirik Arumi lagi Yang semakin membuat tangis Abah semakin jadi Arumi pun tersenyum Ia melamekan tangan setelah ia puas memeluk Abahnya Senyumnya menyemat di ujung bibir Arumi yang indah Cahaya menyinari sekitar tubuhnya Yang dengan bersamaan dengan itu Wangi harum menyeruak di sekitar Abah Abah tersenyum Ia mencoba mengikhlaskan putri yang ia miliki satu-satunya Semoga kamu tenang bersama ibu kamu ya nak Doa Abah selalu menyertai kalian berdua Liriknya lalu tersenyum Dan kembali melambekan tangan pada Arumi Samar sosok Arumi makin menghilang Membuat tangis yang begitu menyayat Kian memelukan Abah Aida datang memeluk suaminya Ia ikut menangis bersama sang suami yang tengah kehilangan putrinya Aida yang hanya diam menetap sosok Arumi dan suaminya Ia pun ikut menangis melihat kepergian Arumi Yang tersenyum padanya dan Abahnya Arumi dah Dia tidak akan kembali Dia sudah pergi dan tinggalin Abah Abah tenang ya Arumi sudah bahagia Jadi Abah tidak boleh membebani kepergian Arumi Dengan tangisan seperti ini Abah harus ikut bahagia Karena semua pelaku yang sudah membunuh Arumi sudah mati semuanya Abah mendongak seketika mendengar penuturan Aida Maksud kamu dah Ivan sudah meninggal bah Lebih baik kita ke rumahnya untuk memberikan pelasungkawa Alia semua tidak terjadi Ini tidak akan berlaku dah Sudah bah Semua sudah terjadi Semoga mereka semua menerimanya Ini konsekuensinya jika berbuat lebih jauh Aku sadar bah Aku sering menyakiti Arumi Tapi aku sudah mengenalinya Maafkan Aida Abah Maafkan Aida Sudah Kamu tidak bersalah Semua manusia pernah memiliki kisah lapan Dan kamu sudah memperbaikinya Abah berdiri memeluk Aida Ia mencuma Aida dan mengikhlaskan Arumi Mereka berdua pun beranjak untuk segera ke rumah Bagas dan Ninda Ikhlas Hanya itu yang kini mereka lakukan Karena hanya dengan ikhlas semua akan kembali tenang dan nyaman Pagi tiba semua orang sudah selesai menguburkan Ivan Dengan dera air mata yang menggiring kepergiannya Abah Maafkan kami semua Seru semua orang Maaf Maaf Karena selalu memandang rendah Arumi selama ini Maafkan kami yang selalu mengucilkan dan merundungnya Sudahlah Kalian tidak perlu meminta maaf Lebih baik kita perbaiki kesalahan yang sudah terlewat Saya sudah memaafkan kalian semua Abah tersenyum menampangkan wajah senjanya Terima kasih Abah Seru semua orang Ninda dan Bagas pun mengambil Abah Netra sayur dan sembab itu membuat Abah sedikit ibadah dan prihatin Namun ia pun tak bisa membantu dan menghalangnya Arumi untuk tidak membunuh Ivan Bah Kami minta maaf Maaf atas perbuatan putra kami terhadap Arumi Kami harap Abah tidak dendam dan benci pada kami Lirih Ninda dengan sedu sedan Bu Juragan Saya tidak marah dan benci kalian Apa yang terjadi sudah gandak Tuhan Jadi biarlah yang berlalu itu berlalu Kita tata masa depan Dan memperbaikinya Joko Terima kasih karena kamu masih mau memaafkan kami Padahal Juragan Saya sudah ikhlas melepaskan Arumi Dan tidak mau memperatkan kepergiannya Jadi ikhlaskan saja Saya sudah memaafkan semuanya Terima kasih Joko Dan kami harap kamu masih bisa menjadi keluarga bagi kami Dan tidak sampai keluar dari perkebunan Baik Juragan Ya sudah Mari kita pulang Semua orang tersenyum dan bersalaman Termasuk Bagas dan Ninda Mereka semua akhirnya ikhlas Dengan garis Tuhan yang sudah ditentukan Mereka yakin Takdir Tuhan lebih baik ketimbang rencananya Mereka semua pun berpamitan Setelah memeluk Abah dengan seuntai penyesalan Abah dan Aida pun beranjak dan meninggalkan pemakaman Dengan senyum yang mereka setelah semuanya Ia rasa sudah lebih baik Keikhlasan atas apa yang terjadi pada putrinya Ia tegapkan Dan berharap kelak Ia bisa berkumpul di masa yang akan datang bersama Arumi dan Latifah Dan cerita pun Selesai Oke disini ada sedikit pesan dari sang penulis Mas Nara akan bacakan Kisah ini diambil dari kisah nyata Semoga pembaca bisa membuang hasil buruk dari cerita Ambil isi dan buang cangkangnya Ini kisah yang dibumbui dengan pemanis fiksi Semoga terhibur dan memaaf jika ada tulisan yang masih acak-acakan Harap dimaklum karena saya masih pemula dan belajar Salam literasi dan semoga tidak membosan Membaca karya saya Oke seperti itulah kurang lebihnya Dan tentunya seperti biasa ya Satu kali lagi Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Dan tentunya dari mas Nara mohon maaf ya Bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you bye bye Sub indo by broth3rmax